KENSO TENMA Karirnya yang cemerlang tak lepas berkat hubungannya dengan seorang wanita bernama Eva yang merupakan tunangannya. Eva sendiri adalah putri dari seorang dokter bernama Udo Heinemann, yang tak lain merupakan direktur rumah sakit tempat di mana Tenma bekerja. Pada hari itu, Tenma baru saja sukses melakukan bedah otak terhadap seorang musisi ternama, dan hal itu membuat dirinya mendapat pujian dari para dokter lainnya. Akan tetapi, Tenma tidak terlalu menghiraukan pujian yang diberikan padanya. Ia tak mau jemawa, dan tetap bersikap seperti biasanya. Ia juga hanya bisa pasrah di saat melihat sang calon mertua mendapat sorotan publik atas pembedahan yang baru saja berhasil dilakukannya. Kendati demikian, Tenma selalu bersyukur, karena berkat dokter Heinemann lah dirinya bisa bekerja di Jerman dan mencapai karir seperti saat ini. Sebagai tunangannya, Eva pun coba memberikan semangat padanya. Ia yakin, jika Tenma pasti akan menjadi direktur menggantikan ayahnya suatu saat nanti. Saat berada di rumah sakit, seorang wanita bersama putranya tiba-tiba menghampiri Tenma, seraya berteriak histeris meminta suaminya dikembalikan. Wanita itu berkata, jika suaminya lebih dulu datang dari musisi terkenal yang ditangani oleh Tenma. Namun, Tenma malah menangani penyanyi itu terlebih dahulu, dan itu membuat suami wanita itu menunggu lama hingga tak bisa diselamatkan. Tenma pun langsung teringat bahwa pada saat itu dokter Oppenheim meminta dirinya untuk membedah sang penyanyi terlebih dahulu, dan itu semua atas perintah sang direktur. Menyadari itu, Tenma pun hanya terdiam tak bisa berkata apa-apa, melihat wanita itu menangis histeris di hadapannya. Apa yang baru saja terjadi membuat Tenma merasa bersalah dan terus memikirkan hal itu. Bahkan, saat makan malam bersama Eva, ia masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi. Sementara Eva sama sekali tidak terlalu menghiraukan hal itu. Ia bahkan berkata, jika itu merupakan suatu hal yang wajar. Sebab baginya, nyawa manusia tidak diciptakan setara. Mendengar itu seketika membuat Tenma tersentak. Setelah makan malam tersebut, Tenma kemudian mengantar Eva pulang ke rumahnya. Di sana, ia sedikit berbincang dengan dokter Heinemann mengenai pekerjaan mereka. Sang calon mertua kemudian meminta Tenma untuk menghentikan riset yang selama ini sedang dikerjakannya. Dan malah memerintahkan Tenma membuat sebuah naskah pidato untuk konvensi medis yang akan dihadirinya. Awalnya Tenma menolak dengan halus permintaan dokter Heinemann. Tapi dokter Heinemann bersikeras, dan itu membuat Tenma tak bisa menolak permintaannya. Sementara di tempat yang berbeda, para polisi mendatangi rumah seorang pejabat Jerman Timur bernama Liebert yang kabur ke negara tersebut. Seperti yang diketahui, pada tahun itu Jerman masih terbagi menjadi dua negara, dan banyak warga Jerman Timur yang memilih pindah ke Jerman Barat. Polisi sendiri mendapat laporan jika para tetangga mendengar adanya suara tembakan dari rumah tersebut. Setibanya di lokasi, para polisi pun langsung mendobrak masuk ke rumah itu. Dan apa yang mereka temukan sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Tampak di ruang tamu, Liebert bersama istrinya sudah tewas bersimbah darah. Di ruangan yang lain, polisi menemukan putri mereka bernama Anna, yang sedang mengalami shock berat. Ia hanya diam terpaku di depan tubuh saudara kembarnya Johan, yang sedang dalam keadaan kritis dengan luka tembak di kepalanya. Para polisi kemudian segera membawa mereka ke rumah sakit. Pada malam itu juga, Tenma segera dipanggil untuk melakukan pembedahan terhadap bocah laki-laki itu. Setibanya di rumah sakit, Tenma langsung melakukan tugasnya untuk menyelamatkan bocah itu. Namun, di saat hendak memulai pembedahan, dokter Oppenheim tiba-tiba memerintahkan dirinya pindah ke ruang operasi lain untuk melakukan pembedahan terhadap sang wali kota yang akan tiba dalam beberapa menit lagi. Awalnya Tenma menolaknya dan ingin menangani bocah itu terlebih dahulu. Namun, dirinya segera diberitahu bahwa itu adalah perintah langsung sang direktur rumah sakit. Dokter Heineman berkata bahwa Tenma akan didampingi oleh dokter Boyer. Jika pembedahannya berhasil dilakukan, sang wali kota sebelumnya telah berjanji akan memberikan bantuan pada rumah sakit mereka. Hal itu lantas membuat Tenma sangat dilema. Jauh dilubuk hatinya, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak ingin bocah itu mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh suami dari wanita yang tak bisa ia selamatkan. Tenma pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang operasi bocah tersebut dan menyerahkan sang wali kota pada dokter Boyer. Setelah menjalani beberapa jam proses pembedahan, peluru yang bersarang di kepala bocah itu akhirnya berhasil diangkat oleh Tenma. Hal itu membuatnya sedikit tenang karena bocah itu akhirnya berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian, dokter Boyer yang menangani sang wali kota memberitahukan bahwa sang wali kota tak bisa ia selamatkan. Ia lantas mulai menyalahkan Tenma karena telah meninggalkan tim bedahnya dan memilih bocah tersebut. Tenma pun berusaha menjelaskan semuanya, tapi sayang penjelasannya sama sekali tidak didengar. Beberapa waktu kemudian, berita tentang kematian pasangan keluarga Libert mulai disiarkan di televisi. Polisi menduga jika apa yang menimpa pasangan suami istri tersebut diakibatkan oleh aksi perampokan atau mungkin aksi teroris politik karena keluarga itu kabur dari negara mereka. Pada malam harinya, rumah sakit tempat di mana Tenma bekerja mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan keberhasilan mereka setelah dipilih sebagai rumah sakit terbaik. Bertepatan dengan itu, Tenma kemudian coba meminta maaf pada Dr. Heineman atas apa yang terjadi pada sang wali kota. Semula sang direktur tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun, semuanya berubah ketika Dr. Boyer diperkenalkan sebagai kepala bedah saraf yang baru. Hal itu lantas membuat Tenma sangat kaget dan ia pun berusaha meminta penjelasan dari sang direktur. Dr. Heineman lantas berkata, Jika mulai saat ini Tenma hanya akan menjadi dokter biasa karena perilakunya. Ia juga tidak akan memberikan surat rekomendasi pada Tenma jika ingin pindah rumah sakit. Mendengar itu, Tenma hanya bisa pasrah menunduk lesu seraya berjalan keluar dari tempat itu. Pada saat yang sama, Eva tiba di sana. Tenma lalu berusaha membujuk Eva agar ia berbicara pada ayahnya untuk menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan kesalahan. Alih-alih mendengarkan perkataannya, wanita itu malah mengembalikan cincin pertunangan yang diberikan Tenma padanya. Dari tempat itu, Tenma lalu pergi mengunjungi bocah yang telah ia selamatkan. Kemudian mulai mencurahkan semua isi hatinya walau bocah itu sama sekali tidak bisa mendengarnya. Tenma sendiri menyadari jika Dr. Heineman selama ini telah memperalat dirinya. Kendati demikian, ia yakin jika perjuangan yang ia lakukan tidak akan sia-sia. Namun semua itu kini tak ada gunanya lagi. Keangkuhan dan keserakahan Dr. Heineman sama sekali tidak sejalan dengan hati nuraninya. Bagi Tenma, tak ada perbedaan di antara nyawa setiap manusia. Berbeda dengan Dr. Heineman yang lebih mementingkan harta jabatan dan nama baiknya. Dengan segenap rasa amarahnya, Tenma pun berharap agar Dr. Heineman segera mati. Sebelum pergi dari tempat itu, Tenma berterima kasih pada bocah yang telah ia selamatkan. Sebab bocah itu telah membuka mata hatinya sebagai seorang dokter. Pada esok harinya, seorang detektif mengunjungi Anna dan coba berbicara padanya. Namun, Anna hanya terdiam karena masih trauma atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sang detektif lalu menyarankan agar Anna dipertemukan dengan Johan sodara kembarnya. Kemungkinan hal itu akan membuat Anna mengingat apa yang telah terjadi. Namun, ide itu langsung ditolak oleh dokter yang menjaga Anna. Sementara itu, tampak Johan yang mendapat banyak hadiah dari para warga yang bersimpati padanya. Hadiah itu berupa makanan, permen, dan masih banyak lainnya. Dr. Heineman pun berencana menggunakan bocah itu untuk menarik perhatian masyarakat pada rumah sakit mereka. Ia bahkan berniat memberikan foto kedua bocah itu pada media untuk menarik simpati banyak orang. Beberapa saat kemudian, Tenma mendengar teriakan Anna dari kamar Johan. Ia pun segera menuju ke sana dan mendapati Anna yang sudah jatuh pingsan. Ternyata, dokter Boyer telah mempertemukan Anna dengan Johan yang telah sadar untuk mengambil foto mereka. Tenma lantas memintanya menjelaskan apa yang mereka lakukan tanpa seizinnya. Tenma kemudian diberitahu bahwa sang direktur telah memecatnya sebagai dokter bocah tersebut. Mengetahui itu, Tenma pun sangat kecewa. Namun, ia tak bisa berbuat apapun mengenai hal itu. Pada malam harinya, Tenma melampiaskan semua isi pikirannya dengan mabuk-mabukan. Di tempat yang berbeda, Eva baru saja pulang ke rumah. Ia pun sangat kaget dan juga panik di saat mendapati sang ayah yang sudah tewas di dalam kamarnya. Kejadian yang sama juga terjadi di rumah sakit. Seorang perawat menemukan dokter Boyer dan Oppenheim tergeletak tidak bernyawa di sebuah ruangan. Pada malam itu juga, beberapa polisi mendatangi Tenma dan mulai menanyai apa yang ia lakukan sebelum pulang ke rumah. Mereka kemudian memberitahukan bahwa dokter Heineman bersama dua dokter lainnya telah ditemukan tewas. Kabar itu pun seketika sangat mengejutkan Tenma. Tenma kemudian segera mendatangi rumah sakit. Dan mendapati banyak para wartawan di sana untuk mendapatkan informasi. Kematian direktur rumah sakit lantas membuat beberapa jadwal pembedahan banyak yang tertunda. Belum lagi, para polisi yang terus mendatangi Tenma dan selalu menanyainya mengenai kematian tiga dokter rumah sakit itu. Situasi pun semakin tidak terkontrol. Di saat seorang perawat memberitahukan jika Anna dan Johan telah menghilang dari kamar mereka, Tenma pun sungguh tak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Tenma menghadiri pemakaman dokter Heineman. Di sana, ia menyaksikan Eva yang menangisi kepergian ayahnya. Setelah pemakaman itu, seorang detektif dari Kepolisian Federal Jerman Barat bernama Inspektur Lundsch menghampiri Tenma. Lundsch memberitahukan bahwa kematian sang direktur bersama dua dokter lainnya diakibatkan oleh racun nitrat yang ditemukan di dalam tubuh mereka. Lundsch sangat yakin jika racun itu berasal dari permen yang dimakan oleh para korban. Setelah ia menemukan bungkus permen yang sama pada pakaian setiap korban, Lundsch lantas bertanya pada Tenma dari mana mereka mendapatkan permen tersebut. Sayangnya Tenma sama sekali tidak mengetahuinya dan berbalik menanyai keberadaan dua bocah yang hilang dari rumah sakit. Lundsch pun menjelaskan, jika kasus itu tengah ditangani oleh pihak Kepolisian, ia sangat yakin jika kematian pasangan Libert dan ketiga dokter itu saling berkaitan. Sementara kedua anak yang hilang itu bisa dijadikan sebagai petunjuk utama untuk kasus tersebut. Karena itulah Kepolisian akan berusaha untuk menemukan mereka. Setelah semua masalah itu beres, Tenma sendiri berencana pulang ke Jepang dan memutuskan bekerja di sana. Namun, rencana itu seketika berubah, di saat kepala rumah sakit memanggil dirinya dan menetapkannya sebagai kepala bedah saraf di rumah sakit tersebut. Setelah mendapat jabatan itu, Eva pun kembali mendekati dirinya dan berusaha merayunya untuk kembali berhubungan. Akan tetapi, Tenma sama sekali tidak menghiraukannya dan segera pergi meninggalkan wanita itu. Sin lalu berganti menuju tahun 1995. Sembilan tahun telah berlalu sejak hari itu. Tenma masih bekerja di rumah sakit yang sama dan sangat dihormati oleh semua orang di sana. Beralih menuju kota Koln yang sedang dilanda banjir. Di tengah bencana itu, polisi menemukan jasad sepasang suami istri yang dibunuh di rumah mereka. Itu merupakan empat insiden pembunuhan pasangan suami istri yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Inspektur Lange pun kembali ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya, keempat kasus itu bukanlah perampokan atau pembunuhan biasa, karena keempatnya saling memiliki kesamaan, yang mana keempat pasangan itu sama-sama tidak memiliki anak kandung dan berasal dari negara bekas Jerman Timur. Semua para korban juga tidak menunjukkan adanya perlawanan saat dihabisi. Lange pun menduga jika pelakunya bukan hanya satu orang. Ia bahkan telah mengantongi identitas seorang pria bernama Adolf Junker yang ia duga sebagai salah satu pelaku. Junker sendiri merupakan seorang mantan narapidana yang memiliki keahlian dalam membuka segala macam kunci. Dirinya selalu terlihat di sekitar lokasi pembunuhan keempat pasangan tersebut. Di malam harinya, tampak seorang pria berlari dengan sangat ketakutan keluar dari dalam sebuah gang kecil. Tak sengaja, sebuah mobil yang melintas kemudian menabrak dirinya sampai terkapar. Ia kemudian segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Dan ternyata pria tersebut adalah Adolf Junker, si ahli kunci yang dicurigai oleh Lange sebagai salah satu pelaku. Sang dokter lantas berkata, jika rumah sakit mereka tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Tapi seandainya dokter Tenma ada di rumah sakit mereka, Junker mungkin bisa diselamatkan. Beberapa saat kemudian, Tenma akhirnya datang ke rumah sakit itu atas permintaan Lange. Di sana, mereka pun akhirnya bertemu kembali setelah sembilan tahun berlalu. Lange menjelaskan, jika pasien yang akan ditangani oleh Tenma merupakan kunci dari sebuah kasus pembunuhan berantai. Karena itulah Junker harus diselamatkan. Lange juga kembali mengingatkan Tenma akan kematian tiga dokter pada sembilan tahun yang lalu. Namun, Tenma sama sekali tidak menghiraukannya dan segera pergi menuju ruang operasi. Lange sendiri sangat mencurigai Tenma atas kasus yang terjadi pada sembilan tahun yang lalu. Karena menurutnya Tenma sangat diuntungkan setelah kematian ketiga dokter tersebut. Yang mana karir Tenma sebagai dokter bedah semakin cemerlang dengan jabatan yang ia miliki. Setelah beberapa jam menjalani pembedahan, Junker akhirnya berhasil diselamatkan. Namun, setelah beberapa hari, Junker masih belum sadar sepenuhnya. Ia hanya berkata bahwa sang monster telah datang. Lange kemudian coba menanyai Junker mengenai keterlibatannya di dalam empat pembunuhan yang terjadi pada dua tahun terakhir. Namun, Junker hanya diam seribu bahasa dengan tatapan yang sangat kosong. Kendati demikian, Lange tak mau menyerah. Ia bertekad akan menemukan para pelaku lain yang bekerja sama dengan Junker. Interogasi itu pun segera berakhir ketika Junker tiba-tiba berteriak dengan sangat ketakutan. Tenma kemudian membawanya ke taman dan berusaha menenangkannya di sana. Junker pun akhirnya mulai berbicara dan menceritakan bagaimana perjalanannya menjadi seorang pencuri. Semuanya bermula ketika dia menginginkan sebuah jamboneka mekanik sewaktu dirinya masih kecil. Namun, karena tak memiliki uang, ia pun memutuskan untuk mencuri jam itu dari toko. Tapi sialnya ia malah tertangkap sebelum mendapat apa yang diinginkannya. Setelah kejadian itu, Junker pun keterusan menjadi seorang pencuri dan kini ia sangat menyesali hal itu. Mendengar cerita itu, Tenma lantas meminta Junker menceritakan semuanya pada polisi agar ia bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya. Namun, Junker tiba-tiba sangat ketakutan dan mengatakan bahwa semua temannya sudah dibunuh. Ketika hendak pulang ke rumah, Tenma secara kebetulan melewati sebuah toko jam. Dan itu pun langsung membuatnya teringat dengan Junker. Ia pun masuk ke sana dan membeli sebuah jam sebagai hadiah untuk Junker. Sementara itu, Junker terus memikirkan saran yang diberikan oleh Tenma padanya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya pada polisi yang berjaga di pintu kamarnya. Namun, betapa kagetnya dia, di saat mendapati bahwa polisi yang menjaga dirinya ternyata sudah tewas. Sesaat kemudian, Tenma tiba di rumah sakit dan juga mendapati polisi itu sudah tewas. Di dekatnya, Tenma menemukan sebuah bungkus permen. Dengan cepat, Tenma segera memeriksa keadaan Junker. Namun, Junker sudah tidak ada di dalam kamarnya. Tak mau berdiam diri, Tenma kemudian mengejar Junker yang kabur melalui pintu belakang rumah sakit. Hingga akhirnya, ia pun sampai di sebuah bangunan tua terbengkalai. Dan menemukan Junker di sana bersama dengan seorang pria misterius. Dengan sangat ketakutan, Junker pun meminta Tenma agar segera pergi dari tempat itu. Junker mengaku bahwa pria itulah yang telah menyewa dirinya dan ketiga rekannya untuk melakukan pembunuhan. Namun, setelah tugas mereka selesai, pria itu malah membunuh ketiga rekannya. Dan dialah monster yang dimaksudkan oleh Junker sebelumnya. Junker pun terus meminta Tenma untuk segera lari untuk menyelamatkan diri. Mendengar semua ocehan Junker, pria itu lalu menodongkan sebuah senjata pada Junker. Seraya berterima kasih pada Tenma karena sudah menyelamatkan nyawanya pada sembilan tahun yang lalu. Tenma pun langsung menyadari kalau pria itu adalah Johan Libert. Salah satu bocah kembar yang ia selamatkan pada sembilan tahun yang lalu. Tenma pun meminta Johan agar tidak membunuh Junker. Sebab ia sudah mengetahui identitas Johan dan juga keluarganya. Namun Johan mengaku jika Libert bukanlah keluarga kandungnya. Bahkan Johan tidaklah nama aslinya dan bukan lagi nama yang ia gunakan saat ini. Namun di samping semua itu, Johan sangat senang dengan pencapaian Tenma sebagai seorang dokter. Ia pun membuat pengakuan yang sangat tak terduga. Yang mana dirinya lah yang telah membunuh sang direktur bersama dua dokter lainnya pada sembilan tahun yang lalu. Ternyata, pada saat Tenma mencurahkan isi hatinya, Johan sudah sadar dan ia mendengar semua perkataan Tenma. Serta keinginan Tenma yang berharap agar sang direktur segera mati. Johan berkata jika ia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Tenma sebagai balasan karena sudah menyelamatkannya. Mengetahui hal itu, Tenma pun sangat shock sampai ia tak bisa berkata-kata lagi. Ia pun hanya diam terpaku di saat Johan menghabisi Junker tepat di hadapannya. Setelah itu, Johan pun segera pergi dari tempat itu. Pada keesokan harinya, Tenma menceritakan semua pada lunch apa yang terjadi di malam sebelumnya. Akan tetapi, lunch tak serta-merta percaya dengan semua itu dan malah semakin menaruh kecurigaannya pada Tenma. Sin lalu berpindah menuju kota Heidelberg. Nina Fortner adalah seorang mahasiswi hukum yang cerdas dan cukup ahli dalam beladiri judo. Nina sendiri merupakan seorang anak tunggal yang tinggal di sebuah keluarga yang cukup harmonis. Pada suatu malam, ia menerima sebuah email romantis dari seseorang yang tidak dikenalnya. Ia pun menduga, jika pesan itu mungkin berasal dari Alex, seorang pemuda yang selalu menggodanya saat di kampus. Setiap minggunya, Nina selalu melakukan counseling dengan seorang dokter psikologis di kampusnya. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan mimpi menyeramkan yang selalu menghampirinya setiap malam. Saat jam istirahat, Nina menanyai Alex mengenai pesan yang ia terima di malam sebelumnya. Namun, Alex berkata jika ia sama sekali tak pernah mengirim pesan apapun kepadanya. Saat berada di kelas, sang dosen meminta Nina memberikan pendapatnya mengenai sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada sebuah keluarga. Namun, Nina seketika merasa sangat ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah siuman, Nina akhirnya menyadari bahwa ia sama sekali tak bisa mengingat sedikitpun mengenai masa kecilnya. Pada malam harinya, Nina kembali mendapat pesan misterius dari orang yang sama. Orang itu berkata bahwa ia akan segera datang untuk Nina. Sementara itu, Tenma mengambil cuti beberapa hari untuk berkunjung ke kota Colin. Di sana, ia menanyai beberapa orang mengenai pembunuhan sepasang suami istri yang terjadi beberapa tahun lalu di kawasan apartemen tersebut. Sayangnya, mereka tidak mengetahui banyak tentang keluarga tersebut. Mereka hanya tahu bahwa keluarga tersebut memiliki dua anak kembar, dan salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang bernama Michael. Tenma pun sangat yakin bahwa Michael adalah nama yang dipakai oleh Johan setelah dirinya kembali diadopsi. Pergantian nama itu pun akan membuat Tenma semakin sulit untuk menemukan keberadaannya. Tiba-tiba, Tenma teringat dengan anak sodari kembar Johan. Ia pun segera mencari tahu di mana gadis itu berada saat ini. Namun, para penduduk sekitar lagi-lagi tak mengetahui di mana keberadaannya. Sampai kemudian, seorang kakek tua yang tinggal di apartemen itu mengundang Tenma masuk ke rumahnya. Sang kakek berkata bahwa ia dulu sering bertemu dengan Johan sewaktu mereka masih tinggal di kompleks apartemen tersebut. Johan sudah menceritakan banyak pada sang kakek mengenai Tenma yang sudah menyelamatkan nyawanya. Johan bahkan berkata bahwa suatu saat Tenma akan datang ke tempat itu. Namun, Johan hanya tinggal selama setahun di kota itu, dan kemudian hilang entah kemana setelah orang tua angkatnya dibunuh. Sewaktu tinggal di kota itu, Johan selalu mengunjunginya dan mendengarkan banyak cerita darinya. Namun, Dari semua hal yang diceritakan oleh si kakek, Johan sangat menyukai cerita tentang perjalanan si kakek saat menjadi tentara di Perang Dunia Kedua. Dan yang paling membuatnya tertarik adalah cerita tentang teror dan pembantaian yang terjadi pada saat perang. Kakek tua itu berkata, jika Johan tidak pernah percaya pada orang lain selain saudari kembarnya. Johan pernah berkata bahwa ia akan pergi menemui saudari kembarnya di kota Heidelberg, saat mereka sudah berusia 20 tahun. Dan ternyata, Nina Fortner adalah nama lain dari Ana, saudari kembar Johan. Namun, sejak kematian orang tua angkatnya pada beberapa tahun yang lalu, Nina mengalami lupa ingatan sampai sekarang. Sementara orang tua angkatnya saat ini masih merahasiakan identitas Nina yang sebenarnya. Walau demikian, mereka berencana memberitahukan semuanya pada saat ulang tahun Nina yang ke-20. Sementara itu, Nina masih sangat penasaran dengan sosok misterius yang kerap mengirim pesan padanya. Kedua temannya lalu memberitahukan, mengenai seorang mahasiswa baru di kelas mereka yang selalu memandang Nina. Dan kemungkinan, dia adalah sosok misterius yang telah mengirim pesan pada Nina. Mereka berdua lalu mengatur pertemuan Nina dengan pria itu sehabis kuliah. Pria bernama Otto itu kemudian memperkenalkan dirinya pada Nina. Namun, tak jauh dari mereka, Nina melihat sosok Johan juga ada di sana. Tapi dirinya sama sekali tak mengingat siapa Johan dan di mana ia pernah melihatnya. Nina pun berusaha mengingatnya kembali. Akan tetapi, hal itu malah membuat dirinya jatuh pingsan. Sementara di tempat yang berbeda, Tenma mendatangi sebuah kantor berita yang ada di kota Heidelberg. Di sana, ia bertemu dengan seorang jurnalis bernama Jacob Maurer. Tenma lalu mulai menceritakan mengenai Johan dan Anna kepadanya. Namun, Maurer sama sekali tak menanggapi serius apa yang diceritakan oleh Tenma. Dan berpikir bahwa semua cerita itu hanyalah hayalan Tenma semata. Walau demikian, Tenma tak mau menyerah begitu saja. Ia menduga, jika kasus pembunuhan sepasang suami istri yang terjadi pada 9 tahun yang lalu di kota itu setidaknya pernah muncul di koran. Tenma lantas meminta izin agar diberikan akses untuk melihat arsip koran di kantor tersebut. Melihat kegigihan Tenma, Maurer pun tak bisa menolak permintaannya. Selama beberapa jam, Tenma berada di ruang arsip dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan keberadaan Anna. Pada keesokan paginya, Maurer sangat kaget mendapati Tenma yang masih berada di ruang arsip. Maurer lalu mengajaknya sarapan bersama, seraya menceritakan sedikit mengenai kehidupan keluarganya. Maurer mengaku jika istri dan anaknya telah pergi meninggalkannya karena dirinya terlalu sibuk bekerja. Tenma pun menyarankan agar Maurer membujuk istrinya kembali. Namun, Maurer enggan untuk melakukannya sebab baginya pekerjaan adalah yang terpenting bagi seorang pria. Sebagai seorang dokter, Tenma juga memperingatkan Maurer akan kebiasaannya yang suka merokok. Namun lagi-lagi, Maurer sama sekali tidak memperdulikan sarannya. Di sisi lain, sang ibu sudah menyiapkan sebuah sweater sebagai hadiah ulang tahun untuk Nina. Namun, ia masih belum sanggup memberitahukan pada Nina bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya. Suaminya pun memutuskan agar mereka lebih baik merahasiakan hal itu dari Nina. Setibanya di rumah, Nina kembali mendapat pesan misterius yang sama seperti sebelumnya. Pesan itu berisi ajakan untuk bertemu di Kastil Heidelberg pada hari ulang tahun Nina esok harinya. Sementara itu, Tenma masih terus mencari informasi di ruang arsip sampai keesokan harinya. Kali ini dirinya pun ditemani oleh Maurer yang terus membujuknya untuk menyerah. Usaha dan perjuangan Tenma pun akhirnya tidak sia-sia. Dia berhasil menemukan sebuah artikel mengenai laporan hilangnya salah satu bocah kembar pada sembilan tahun yang lalu. Dan orang yang telah mengisi laporan tersebut adalah seseorang yang bernama Fortner. Tenma pun semakin kaget lagi di saat mengetahui bahwa ulang tahun bocah hilang itu jatuh tepat pada hari ini. Sedangkan di lain sisi, Nina mengabari pada sang ayah bahwa dia akan pergi menemui temannya di Kastil Heidelberg sepulang kuliah. Walau sedikit ragu, Nina tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Dia berpikir bahwa hal itu mungkin bisa membantunya mengingat kembali masa kecilnya. Pada malam harinya, Tenma dan Maurer segera pergi menuju kota Heidelberg. Dalam perjalanan, Tenma sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirannya. Ia berpikir jika keluarga Fortner kini sedang dalam bahaya. Tapi berbeda dengan Maurer yang selalu bersikap santai dan berpikir kalau semua akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Fortner. Namun, kedatangan mereka langsung ditolak oleh ayah Nina. Setelah Maurer mengatakan bahwa mereka datang untuk bertanya mengenai anak hilang yang dilaporkan oleh Fortner pada sembilan tahun yang lalu. Tak mau menyerah, Tenma kemudian berusaha membujuk Fortner untuk berbicara. Seraya memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui tentang anak kembar yang mereka adopsi pada sembilan tahun yang lalu. Dan salah satu dari mereka masih hilang sampai sekarang. Maurer pun meminta Fortner untuk segera menghubungi polisi. Sebab hidup mereka kini sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Fortner pun langsung membukakan pintu untuk mereka. Ia lalu memberitahukan bahwa putrinya saat ini sedang berada di kastil Heidelberg untuk menemui temannya. Mengetahui itu, Tenma pun segera pergi ke sana untuk memastikan keselamatan Nina. Sementara Maurer akan tinggal di rumah itu untuk memanggil polisi. Sebelum berpisah, Maurer meminta Tenma agar selalu berhati-hati. Ia bahkan berjanji akan berhenti merokok jika Tenma kembali dengan selamat. Setelah itu, Maurer pun coba menghubungi polisi. Tapi anehnya, telepon di rumah itu sama sekali tak bisa digunakan. Di lain sisi, Nina yang sudah berada di kastil belum juga bertemu dengan orang yang telah membuat janji dengannya. Saat memutuskan untuk kembali, dirinya tiba-tiba dihadang oleh pria paruh bayar yang tidak dikenalnya. Pria itu berkata bahwa dirinya disuruh untuk memastikan Nina tetap berada di tempat itu. Nina yang sangat panik pun mencoba kabur darinya. Untungnya pada saat itu juga Tenma akhirnya tiba di sana. Pria itu kemudian coba menyerang Tenma dengan sebuah gunting tanaman. Beruntung, aksinya langsung dihentikan oleh Nina yang cukup ahli dalam belah diri. Tenma kemudian langsung mengikat pria itu menggunakan dasi miliknya. Pria itu lalu mengaku bahwa ia sama sekali tak mengenal siapa orang yang telah menyuruhnya. Ia hanya diminta untuk menunggu di tempat itu sampai orang yang menyuruhnya selesai melakukan hal penting di suatu tempat. Mendengar itu, Tenma pun langsung menyadari sesuatu dan segera kembali menuju rumah keluarga Fortner. Setelah kepergian mereka, seseorang perlahan berjalan menuju pria itu dan itu membuatnya sangat ketakutan. Dalam perjalanan, Tenma memberitahukan siapa Nina sebenarnya dan juga mengenai keberadaan Johan saudara kembarnya. Sesampainya di rumah, mereka sama sekali tak mendapat jawaban walau sudah memanggil semua orang yang ada di rumah itu. Tenma pun mulai merasa ada yang aneh. Ia pun segera masuk ke dalam setelah menyadari bahwa pintu rumah itu tidak terkunci. Dan apa yang ia temukan di dalam sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Terlihat Maurer dan juga kedua orang tua Nina yang sudah tewas bersimbah darah. Dengan perasaan yang sangat terpukul, Tenma kemudian coba memberikan pertolongan pada Maurer. Tapi sayangnya, Maurer sudah tak bisa kembali lagi. Hal itu lantas membuat Tenma merasa sangat bersalah. Menyaksikan semua itu, Nina yang sangat shock pun akhirnya mendapatkan kembali ingatannya. Ia berkata bahwa pada sembilan tahun yang lalu, dirinya lah yang telah coba membunuh Johan. Tak lama kemudian, polisi akhirnya tiba di tempat itu dan memeriksa apa yang telah terjadi. Kedua polisi itu berkata bahwa petugas forensik akan datang ke tempat itu. Sementara mereka berdua akan ikut ke markas untuk memberikan keterangan. Dalam perjalanan, Tenma merasa ada yang aneh pada kedua polisi itu. Setelah menyadari bahwa mereka dibawa menuju kota yang lain, kecurigaannya pun semakin mendalam. Setelah mengingat bahwa telepon di rumah keluarga Fortner tak bisa digunakan. Namun, kedua polisi itu mengaku bahwa mereka mendapat panggilan dari rumah tersebut. Dan lebih anehnya lagi, mereka pergi begitu saja tanpa menghiraukan para korban yang ada di TKP. Kecurigaan Tenma pun semakin menjadi-jadi di saat melihat salah satu dari mereka memiliki bercak darah di pakaiannya. Tenma pun sangat yakin bahwa merekalah yang telah melakukan pembunuhan di rumah keluarga Fortner. Sesaat kemudian, petugas patroli yang sedang bertugas menghentikan mobil yang mereka tumpangi. Hal itu membuat Tenma sedikit lega. Namun, polisi yang berpatroli itu ternyata mengenali kedua pria itu sebagai detektif. Kemudian meminta izin untuk keluar sejenak dari mobil. Ia sama sekali tak tahu apa yang sedang dihadapinya dan apa yang harus dilakukannya saat ini. Kedua detektif itu kemudian mengajak Tenma untuk melanjutkan perjalanan. Di saat itu pula, Tenma sangat kaget karena mereka sudah mengetahui namanya walau ia belum memberitahukannya. Pada saat itu juga, Tenma dan Nina kemudian segera kabur dengan melompat ke sungai. Di saat kedua detektif itu coba menangkap mereka. Esok harinya, Tenma dan Nina yang berhasil selamat menemukan sebuah pondok dan bersembunyi di sana. Nina pun mulai bercerita bahwa awalnya ia dan Johan kabur dari Jerman Timur. Saat melewati perbatasan, mereka bertemu dengan sepasang suami istri yang kemudian membawa mereka. Pasangan itu sangat baik pada mereka. Nina pun tidak bisa memahami kenapa semua orang yang baik pada mereka selalu tewas. Hingga pada suatu hari, Nina menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Di saat Johan membunuh pasangan suami istri Libert yang tak lain adalah orang tua angkat mereka. Pada saat itu, Nina merebut pistolnya lalu menodongkannya pada Johan. Namun bukannya ketakutan, Johan malah tertawa sembari meminta saudari kembarnya itu untuk menembak kepalanya. Amarah Nina pun pecah di saat itu juga, di saat menyadari bahwa ayah dan ibunya saat ini sudah tewas. Ia pun mulai menyalahkan Tenma karena telah menyelamatkan Johan pada waktu itu. Tenma kemudian meminta Nina untuk bersembunyi dan juga menunggunya di tempat itu. Sementara itu, tampak para wartawan sudah memenuhi kantor polisi Heidelberg. Untuk mendapatkan informasi mengenai pembunuhan yang terjadi di rumah keluarga Fortner dan juga di kastil Heidelberg. Sesaat kemudian, Tenma tiba di sana dan coba menerobos masuk ke dalam. Tapi, ia langsung mengurungkan niatnya di saat melihat kedua detektif yang coba menculik dirinya juga ada di sana. Tenma pun tak punya pilihan lain. Selain menghubungi kantor berita tempat di mana Maurer bekerja, Tenma berkata kalau dia akan membawa saksi atas pembunuhan yang terjadi di rumah keluarga Fortner ke kantor itu dalam beberapa jam lagi. Menurut Tenma, kepolisian tak bisa lagi menjamin keselamatan Nina. Oleh sebab itulah kantor berita menjadi pilihan satu-satunya. Setelah itu, Tenma lalu kembali ke gubuk persembunyian mereka. Namun, betapa kagetnya ia di saat mendapati bahwa Nina sudah tak ada lagi di tempat itu. Dalam surat yang ditulisnya, Nina meminta Tenma agar tidak menyalahkan dirinya sendiri dan berharap agar Tenma kembali menjadi dokter untuk menyelamatkan banyak orang. Hal itu lantas membuat Tenma semakin bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Nina selanjutnya. Sementara di tempat yang berbeda, kabar pembunuhan yang terjadi di Kastil Heidelberg sampai kepada lunch. Dari foto korban, ia menyadari satu hal. Yang mana pada pergelangan korban, terdapat sebuah tanda bekas ikatan tali. Namun, polisi yang mengevakuasi jasad korban tak menemukan tali atau semacamnya di sekitar TKP. Lunch kemudian kembali ke TKP dan memeriksa tempat itu sendirian. Apa yang ia curigai ternyata benar. Dari dalam rerumputan di sekitar TKP, lunch menemukan dasi milik Tenma yang digunakan untuk mengikat korban. Setelah menjalani cuti yang cukup panjang, Tenma akhirnya kembali bekerja di rumah sakit. Di lain sisi, terlihat Eva yang kini hidup sendiri dan kerap mabuk-mabukan. Walau demikian, ia masih belum bisa melupakan Tenma dan berharap mereka bersama kembali. Ia bahkan menyesal telah membatalkan pertunangannya dengan Tenma. Beberapa saat kemudian, lunch mendatanginya dan menanyainya mengenai dasi yang ditemukannya dari TKP. Sebelumnya, lunch sudah mengunjungi toko yang menjual dasi tersebut. Dan ia menemukan nama Eva sebagai pelanggan tetap di toko itu. Lunch lantas meminta Eva untuk mengingat kembali apakah ia pernah membeli dasi itu dan memberikannya pada orang lain. Menurutnya, dasi itu sangat penting karena menjadi bukti dari kasus pembunuhan. Sayangnya, Eva mengaku bahwa ia tak bisa mengingat lagi sudah berapa banyak hadiah serupa yang ia berikan pada orang lain. Mengingat dirinya sudah menikah sampai tiga kali dan semuanya berakhir dengan perceraian. Melihat kondisi Eva yang sangat berantakan, lunch pun memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Sementara di tempat yang berbeda, Tenma masih bekerja di rumah sakit dan selalu memastikan kesehatan para pasiennya. Atas keramahan dan kebaikannya, banyak para pasien yang sangat menghormati dirinya. Beberapa waktu kemudian, Eva datang menemuinya setelah sekian tahun lamanya. Ia pun coba berbahasa basi, dengan mengingatkan Tenma pada saat mereka masih bersama. Akan tetapi, Tenma sama sekali tidak mempunyai waktu untuk mendengar semua itu dan kemudian segera pergi meninggalkannya. Eva lalu coba menghentikannya, dengan memberitahukan bahwa polisi telah datang untuk menanyai dasi miliknya. Eva lantas meminta Tenma untuk kembali padanya. Jika tidak, ia akan memberitahukan bahwa dasi itu adalah hadiah yang ia belikan untuk Tenma. Namun, Tenma lagi-lagi tak peduli dengan semua ancaman tersebut. Hal itu lantas membuat wanita itu sangat murka dan berjanji akan melaporkan dirinya. Wanita itu kemudian segera mendatangi lunch dan memberitahukan semuanya. Eva bahkan menuduh Tenma sebagai orang yang telah membunuh ayahnya sembilan tahun yang lalu. Pada waktu yang bersamaan, Tenma akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit yang selama ini telah membesarkan namanya. Beberapa saat berselang, para polisi yang dipimpin langsung oleh lunch datang mengepung rumah sakit itu untuk menangkap Tenma. Mereka pun sempat dihadang oleh para pasien yang sangat yakin jika Tenma tidak bersalah. Keributan itu pun memberikan Tenma sedikit waktu untuk kabur dari sana menggunakan mobil ambulans. Tenma saat ini telah menentukan jalan hidupnya yang baru yaitu untuk mencari Johan dan kemudian membunuhnya. Ia kemudian pergi menemui seorang veteran tentara bernama Hugo yang kini bekerja sebagai pelatih tembak. Tenma meminta pria itu untuk melatih dirinya menggunakan senjata api. Sebagai latihan pertama, Hugo lantas meminta Tenma meniru seorang gadis kecil yang tinggal bersamanya untuk melakukan lompat tali. Setelah berlatih selama beberapa jam, Tenma kemudian coba berbicara pada gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu hanya terdiam dan tidak menggubris perkataannya. Pada saat makan malam bersama, Hugo memberitahukan bahwa gadis kecil itu diadopsinya dari Myanmar. Pada saat masih bertugas di sana, Hugo bersembunyi di sebuah pondok di hutan untuk mencari perlindungan. Di sanalah ia bertemu dengan gadis kecil itu bersama ibunya. Namun, Hugo secara terpaksa harus menghabisi ibu gadis kecil itu karena telah menodongkan senjata padanya. Sejak saat itulah gadis kecil itu tak pernah mau berbicara padanya. Hugo pun berpikir jika gadis kecil itu pasti sangat membencinya. Pada hari-hari berikutnya, Tenma terus melakukan latihan keras sepanjang waktu. Ia melatih tubuh dan kekuatannya sebelum berlatih menggunakan senjata api. Setelah beberapa hari, Hugo akhirnya membawa Tenma ke lapangan tembak untuk melatihnya. Hugo meminta Tenma agar tidak ragu saat mengarahkan pistolnya pada target. Jika memiliki sedikit saja keraguan, maka Tenmalah yang akan berada di dalam bahaya. Pada malam harinya, Tenma berinisiatif membuat makanan Jepang sebagai makan malam mereka. Namun, Hugo cukup kesal karena ia sama sekali tak bisa menggunakan sumpit. Pada hari berikutnya, Tenma terus berlatih keras tanpa kenal lelah. Lima bulan pun sudah berlalu sejak dirinya pertama kali datang ke tempat itu. Tenma pun akhirnya memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya tanpa memberitahukan pada Hugo kemana tujuannya. Tidak lupa, ia meninggalkan sejumlah uang sebagai bayaran pada Hugo dan juga masakan Jepang yang telah ia siapkan untuk mereka berdua. Untuk yang pertama kalinya, gadis kecil itu pun akhirnya mulai tertawa di saat melihat Hugo kesulitan menggunakan sumpit. Beberapa waktu kemudian, Lange akhirnya mengetahui kalau Tenma pernah berlatih bersama dengan Hugo. Namun, Lange tak bisa mendapat satu informasi pun kemana tujuan Tenma selanjutnya. Sementara di lain sisi, terlihat Tenma yang menumpangi sebuah mobil menuju kota Frankfurt. Tenma sendiri sudah mendapatkan informasi jika baru-baru ini telah terjadi pembunuhan terhadap pasangan suami-istri keluarga Springer. Seorang pria bernama Otto Heckel, yang bekerja sebagai seorang pencuri dan penipu, kemudian menyelinap ke rumah keluarga Springer dengan tujuan untuk mencuri barang-barang berharga yang bisa ia temukan dari rumah tersebut. Secara kebetulan, dirinya bertemu dengan Tenma di rumah tersebut yang sedang menyelidiki pembunuhan yang terjadi di tempat itu. Namun, mereka terpaksa harus pergi meninggalkan rumah itu setelah mendengar sirine mobil polisi dari kejauhan yang mulai mendekat. Tak butuh waktu lama bagi Otto untuk langsung mengenali Tenma, sebab wajah Tenma sendiri telah terpampang di koran setelah ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan pasangan keluarga Springer. Otto kemudian membujuk Tenma untuk bekerja sama dengannya. Ia yakin jika keahlian Tenma sebagai dokter bisa memberikan mereka banyak uang dari dunia kriminal. Namun, Tenma sama sekali tak berniat dengan tawarannya. Otto kemudian berkata bahwa ia melihat pembunuhan yang terjadi di rumah keluarga Springer. Dan ia akan memberitahukan semuanya jika Tenma mau bergabung dengannya. Ia bahkan sudah mengetahui siapa pelakunya dan kemudian membawa Tenma untuk menemuinya di sebuah bangunan apartemen. Saat masuk ke sana, seorang pria dengan pistolnya ternyata telah menunggu kedatangan Tenma. Pria itu mengaku bahwa ia telah bertemu dengan Johan di sebuah bar dan kemudian menjadi teman baik setelah itu. Johan lalu mengundang pria itu ke rumahnya, yang tak lain adalah rumah keluarga Springer. Johan sendiri sudah tinggal selama setahun bersama keluarga itu. Johan lalu memanipulasi pria itu untuk membunuh pasangan suami istri tersebut. Johan mengatakan bahwa kedua orang tua angkatnya itu memiliki simpanan masing-masing, karena itulah ia tak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga tersebut. Pria itu pun kembali teringat dengan ayahnya dulu, yang telah meninggalkan dirinya dan pergi bersama simpanannya. Hal itulah yang memicu dirinya untuk bersedia membunuh pasangan suami istri tersebut. Namun, pria itu kini sangat menyesali perbuatannya. Pria itu lalu berkata, bahwa Johan sudah mengetahui bahwa Tenma pasti akan datang padanya. Karena itulah Johan telah meninggalkan sebuah pesan untuk Tenma di rak buku rumah keluarga Springer. Setelah memberitahukan itu, pria itu kemudian menembak kepalanya sendiri. Setelah itu, Tenma dan Otto lalu kembali ke rumah keluarga Springer. Dan apa yang dikatakan oleh pria sebelumnya ternyata benar. Di sana, Tenma akhirnya menemukan sebuah pesan yang ditulis oleh Johan. Dalam pesan itu, Johan berkata, Membaca pesan itu lantas membuat Tenma sangat murka. Sebab Johan seakan menikmati kejahatan yang telah dilakukannya. Sesuai janjinya, Tenma pun bersedia bekerja sama dengan Otto. Ia kemudian dibawa menuju suatu tempat untuk mengobati seseorang yang terluka parah dengan luka tembak di lengannya. Setelah melihat kondisi pria itu, Tenma berkata kalau ia tak bisa mengobati lukanya karena tidak memiliki perlengkapan. Ia pun menyarankan agar segera membawa pria itu ke rumah sakit. Namun, salah satu dari mereka langsung mengancam Tenma untuk segera mengobatinya. Di saat itu pula, Tenma segera menyadari bahwa mereka adalah komplotan teroris yang telah menyerang sebuah perkantoran beberapa jam yang lalu. Tenma pun menolak untuk menyembuhkan pria itu. Walau mendapat ancaman, dirinya tidak gentar sama sekali. Tenma pun hanya duduk tenang menyaksikan pria itu perlahan mulai kehabisan darah. Pria yang terluka itu lalu mengaku jika mereka melakukan serangan itu bukan tanpa alasan. Semua itu mereka lakukan demi sebuah balas dendam pada sebuah organisasi. Sebelum Jerman bersatu, dulunya mereka bekerja sebagai pengacara di bekas negara Jerman Timur. Namun, setelah Jerman bersatu, organisasi itu malah merebut tanah beserta tempat tinggal mereka. Secara perlahan, pria itu mulai hilang kesadaran karena sudah kehabisan darah. Pada saat itu pula, Tenma bangkit dan bertanya pada pria itu bagaimana rasanya berada di ambang kematian. Karena seperti itulah yang dirasakan oleh para korban dari teror yang mereka lakukan. Dengan cepat, Tenma kemudian menjahit luka pria itu menggunakan stapler untuk sementara. Tenma lalu menggendongnya untuk dibawa menuju rumah sakit. Namun, belum jauh melangkah, pria itu meminta Tenma untuk menurunkan dirinya di saat mendengar sirine polisi mulai mendekat. Pria itu kemudian menyarankan Tenma untuk segera pergi dari tempat itu. Sebab ia telah menyadari bahwa Tenma adalah orang yang dicari polisi saat ini. Beberapa waktu kemudian, Tenma melihat berita di TV bahwa pria yang ia selamatkan telah ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan. Beberapa waktu kemudian, Tenma mengunjungi kembali rumah bekas keluarga Libert. Di sana, ia coba mencari informasi mengenai keluarga Libert yang pernah tinggal di rumah tersebut pada 10 tahun yang lalu. Namun, pihak pengelola rumah itu sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai keluarga tersebut. Tenma lalu disarankan untuk bertanya pada seorang mantan pejabat Jerman Timur yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Tenma kemudian segera pergi menemuinya. Dan beruntungnya, pria itu mengetahui sedikit banyak tentang keluarga Libert. Ia bahkan tahu tentang dua anak kembar yang diadopsi oleh pasangan Libert dari panti asuhan Kinderheim. Setelah mendapatkan informasi itu, Tenma kemudian segera pergi menuju ke sana. Namun, panti asuhan yang disebut oleh pria itu kini sudah terbengkalai. Hanya tersisa bangunan tua dan hancur yang sudah lama ditinggalkan. Walau demikian, Tenma tak mau menyerah begitu saja. Ia pun coba bertanya mengenai tempat itu pada seorang nenek tua yang kebetulan melintas. Alih-alih menjawab pertanyaannya, nenek itu malah mengarahkan Tenma pada alamat lain jika ingin mendapatkan informasi. Dalam perjalanan ke sana, Tenma bertemu dengan seorang bocah yang sedang terluka. Sebagai seorang dokter, Tenma pun langsung mengobati luka bocah tersebut. Bocah itu pun langsung kabur tanpa mengatakan sepatah kata pun setelah diobati. Beberapa saat kemudian, Tenma akhirnya sampai di alamat tujuan. Dan akhirnya bertemu dengan seorang pria tua bernama Hartman. Hartman sendiri bekerja sebagai pengasuh anak-anak dari bekas panti asuhan Kinderheim. Setelah runtuhnya Jerman Timur, ia merawat anak-anak itu sampai dewasa hingga mereka diadopsi oleh orang lain. Saat ini hanya tinggal satu anak yang sedang diasuhnya. Walau anak-anak kerap mengalami kesulitan, namun itu lebih baik daripada panti asuhan yang dulu mereka tinggali. Pria itu menjelaskan, jika Kinderheim adalah panti asuhan spesial yang dijalankan oleh pemerintah. Kinderheim bukan sekedar tempat tinggal untuk anak-anak yang tidak memiliki keluarga, tapi juga sebagai tempat berkumpulnya anak-anak kriminal. Dan anak dari orang yang dicurigai sebagai pemberontak atau mata-mata. Karena itulah mereka diperlakukan dengan diskriminasi dan juga secara tidak manusiawi. Hartman sendiri sangat menentang cara pemerintah merawat anak-anak tersebut. Ia berkata, jika tak ada seorang pun yang akan tumbuh normal di sana. Bahkan, setelah terjadinya sebuah insiden di panti asuhan tersebut. Hartman sendiri hanya mengetahui tentang Johan, karena saudari perempuannya ditempatkan di panti asuhan yang berbeda. Ketika mengingat kembali tentang Johan, seketika saja pria itu merasa sangat ketakutan. Tenma lantas bertanya mengenai insiden yang disebutkan oleh Hartman sebelumnya. Belum sempat menjawab, seorang bocah bernama Dieter tiba-tiba masuk ke rumah itu. Dia adalah bocah yang diobati oleh Tenma sebelumnya. Ternyata, dia juga lah satu-satunya anak yang sedang diasuh oleh Hartman saat ini. Hartman lalu mengajak Tenma untuk makan malam bersama mereka. Seraya berbincang mengenai anak-anak yang diasuh oleh Hartman. Sebelum pergi dari rumah itu, Tenma berjanji akan datang lagi untuk mendengar kelanjutan cerita mengenai panti asuhan. Saat di jalan, Tenma kebetulan melewati sebuah toko perlengkapan olahraga. Seketika, ia pun langsung teringat dengan Dieter yang bermimpi menjadi seorang pemain sepak bola. Tenma kemudian membeli sebuah bola dari tempat itu. Ia lalu kembali ke rumah Hartman untuk memberikan bola itu pada Dieter sebagai hadiah. Baru saja sampai di depan pintu, Tenma mendengar suara teriakan Dieter dari dalam. Ia pun segera masuk dan mendapati Dieter yang sudah terbaring kesakitan. Hartman berkata, jika Dieter baru saja terjatuh dari kursi. Namun, saat Tenma memeriksanya, ia mendapati banyak luka memar di sekujur tubuh bocah tersebut. Dan tak mungkin dia terluka seperti itu, hanya karena terjatuh dari kursi. Bahkan, terdapat beberapa tulang rusuk yang sudah patah. Namun, Hartman berkata bahwa Dieter baik-baik saja. Ia bahkan sudah memanggil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Hartman lalu meminta Tenma untuk segera pergi. Sebab ia tak hanya memanggil ambulan, tapi juga memanggil polisi untuk menangkap Tenma. Hartman ternyata sudah mengetahui bahwa Tenma saat ini adalah buronan polisi. Dengan segenap rasa amarahnya, Tenma lalu bertanya, bagaimana Dieter bisa mendapatkan semua luka itu jika bukan karena Hartman lah yang telah menyiksanya selama ini. Tenma yang tak punya pilihan lagi kemudian membawa Dieter pergi dari rumah itu. Awalnya, Dieter sangat takut dibawa ke rumah sakit, sebab Hartman telah mencuci otaknya dengan berkata bahwa dunia dipenuhi oleh hal jahat. Tenma kemudian meyakinkannya, jika semua yang dikatakan oleh Hartman adalah kebohongan, Tenma lalu memberikan bola itu sebagai hadiah padanya. Setelah itu, Tenma lalu membawa Dieter ke rumah sakit, lalu menitipkannya pada seorang perawat untuk dijaga sampai dia kembali. Setelah mencari informasi dari para warga sekitar, Tenma akhirnya berhasil menemukan panti asuhan lain yang disebut oleh Hartman sebelumnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Erna yang bekerja sebagai pengasuh di panti asuhan tersebut. Awalnya, wanita itu menolak kedatangan Tenma dan tak ingin menjawab satupun pertanyaannya. Namun, ketika menyebut nama Anna Liebert, wanita itu pun kembali bersemangat. Sewaktu masih berada di panti asuhan ini, Anna merupakan anak yang baik dan mudah bergaul. Awalnya, pasangan Liebert hanya ingin mengadopsi Johan. Namun, Johan tak mau pergi tanpa saudari kembarnya. Wanita itu menjelaskan jika mereka sama sekali berbeda dengan panti asuhan Kinderheim. Ia juga sudah mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana cara mereka memperlakukan anak-anak di sana. Ia lalu memberitahukan sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Yang mana panti asuhan Kinderheim sebenarnya adalah laboratorium percobaan Jerman Timur. Sebuah proyek yang akan mengubah anak-anak menjadi prajurit sempurna. Mereka sengaja dibiarkan berkelahi satu sama lain untuk diamati. Untuk membuat manusia yang tidak memiliki belas kasihan. Namun, saat ini tak ada lagi cara untuk membuktikan semua itu. Sebab, semua data yang ada di sana sudah terbakar bersama dengan bangunannya. Sementara orang-orang yang terlibat di panti asuhan itu sudah melarikan diri. Namun, salah satu orang yang ikut merencanakan proyek itu berhasil membersihkan namanya dan lolos dari jeratan hukum. Dan ternyata, orang itu adalah Hartmann, seorang mantan pejabat Kementerian Kesehatan Jerman Timur. Tenma lantas bertanya mengenai insiden yang pernah terjadi di panti asuhan Kinderheim. Wanita itu menjelaskan jika semua bermula dengan kematian sang direktur panti asuhan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Ditambah lagi perselisihan yang terjadi di antara para anak-anak. Semua orang di panti asuhan itu kemudian saling membunuh satu sama lain. Dan tak ada yang selamat selain Johan seorang diri. Beberapa saat kemudian, Tenma kembali ke rumah sakit untuk menjemput Dieter. Namun, ia sudah terlambat. Beberapa saat yang lalu, Hartmann sudah menjemput bocah itu lebih dulu. Mengetahui itu, Tenma lalu segera pergi menuju rumah Hartmann untuk mencarinya. Namun, ia tak menemukan siapapun ada di sana selain foto anak-anak panti asuhan Kinderheim pada 10 tahun yang lalu. Di antara foto itu, terdapat foto Johan kecil bersama dengan seorang pria tua. Tenma kemudian mendatangi bekas panti asuhan Kinderheim untuk mencari Dieter. Di sana, ia akhirnya bertemu dengan mereka berdua. Hartmann berkata, jika di kursi itulah Johan menyaksikan semua orang di pantai asuhan tersebut saling membunuh. Setelah ia berhasil memanipulasi mereka semua. Awalnya, proyek Kinderheim hanya untuk menciptakan prajurit yang sempurna. Namun, apa yang terjadi pada Johan sungguh di luar ekspektasi mereka. Johan seakan terlahir untuk menjadi penguasa. Hartmann sendiri berharap kalau Dieter bisa menjadi seperti Johan, walau tampaknya hal itu tak mungkin terjadi. Karena itulah Hartmann pun hendak menghabisinya. Melihat itu, Tenma tak tinggal diam. Ia meminta Hartmann untuk melepaskan Dieter seraya mengarahkan senjatanya pada pria itu. Alih-alih melepaskan bocah itu, Hartmann malah menyarankan Tenma untuk pergi mencari General Wolf. Jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Johan. General Wolf adalah orang yang ada di foto bersama dengan Johan. Ia juga orang yang telah membawa Johan ke pantai asuhan Kinderheim. Namun, Tenma tak mau pergi begitu saja. Dia meminta Dieter untuk membuat keputusannya sendiri. Seraya berkata bahwa masa depan yang cerah masih ada di hadapannya. Mendengar itu, Dieter kemudian bangkit dan berjalan perlahan kepada Tenma. Hal itu lantas membuat Hartmann sangat frustasi dan ia pun tak bisa lagi menahannya. Sementara Tenma segera membawa Dieter pergi dari tempat itu. Pada keesokan harinya, Tenma hendak membawa Dieter pada Erna untuk diasuh. Namun, Dieter menolak dan memilih untuk mengikuti Tenma. Beberapa waktu kemudian, Tenma dan Dieter singgah di sebuah desa. Di sana, Tenma menyelamatkan seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan, lalu menitipkannya pada sebuah klinik di desa itu. Namun, kepala klinik itu yang bernama Dr. Schumann sangat kesal karena Tenma pergi begitu saja. Apalagi dengan sejumlah uang yang ditinggalkan oleh Tenma untuk biaya pengobatan pria itu. Ia kemudian segera mendatangi Tenma, lalu mengembalikan uang itu padanya. Pada waktu yang bersamaan, seorang polisi bernama Heinz datang ke tempat itu untuk mencari informasi mengenai kecelakaan yang baru saja terjadi. Melihat gelagat Tenma yang sedikit panik, Dr. Schumann kemudian berdali bahwa Tenma adalah adik kelasnya di saat polisi itu menanyai siapa Tenma. Dr. Schumann berkata, jika ia berbohong untuk membalas kebaikan Tenma yang sudah menyelamatkan temannya. Atas hal itu, Tenma pun sangat berterima kasih padanya. Sebagai balas budi, Tenma kemudian membantu Dr. Schumann merawat para warga yang sakit di desa itu. Dr. Schumann sendiri sangat dihormati oleh semua orang di desa itu. Hal itu tak lepas berkat kebaikannya dan juga kepeduliannya terhadap semua orang di desa. Setelah itu, mereka lalu mengunjungi rumah seorang wanita tua bernama Petra. Dia adalah ibu Heinz, polisi yang bertemu dengan Tenma sebelumnya. Seperti biasanya, Petra selalu menolak kedatangan Dr. Schumann ke rumahnya. Tapi untungnya, Tenma berhasil membujuknya untuk membukakan pintu dengan berkata bahwa mereka hanya ingin memeriksa kondisi kesehatannya. Wanita itu lalu mengaku kalau ia merasakan kaku di bahunya. Saat diperiksa, Tenma merasa ada yang aneh pada kondisi wanita itu. Ia lalu memberitahukan bahwa Petra kemungkinan mengalami pendarahan di otak. Baru saja mengatakan itu, wanita itu tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Karena kondisinya yang sudah kritis, mereka pun tak punya pilihan selain mengoperasinya di desa itu. Mengingat jarak dari desa itu ke kota sangatlah jauh. Sementara itu, Heinz yang sedang berada di kantor tak sengaja melihat foto Tenma pada poster buronan polisi. Ia pun segera memberitahukan mengenai Tenma pada atasannya agar segera dilakukan penangkapan terhadap Tenma. Bertepatan dengan itu, Heinz mendapat kabar mengenai kondisi ibunya. Di lain sisi, Tenma bersama Dr. Schumann mulai melakukan pembedahan terhadap Petra dengan alat seadanya. Dr. Schumann pun sangat kagum melihat kemampuan yang dimiliki oleh Tenma. Sesaat kemudian, Heinz tiba di tempat itu dan langsung meminta Tenma untuk menyerahkan diri. Dr. Schumann kemudian langsung menghadangnya. Ia sama sekali tidak peduli dengan semua yang telah dituduhkan pada Tenma. Dr. Schumann lalu meminta Heinz untuk segera keluar dari tempat itu jika ia masih ingin melihat ibunya hidup dan merasakan masakannya. Mendengar itu, Heinz seketika terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa jam berlalu, pembedahan terhadap Petra pun akhirnya berhasil dilakukan. Melihat perjuangan Tenma untuk menyelamatkan ibunya, Heinz akhirnya membatalkan niatnya untuk menangkap Tenma dan melaporkan bahwa ia telah melihat orang yang salah. Beberapa waktu kemudian, Tenma memutuskan untuk pergi dari desa itu. Ia lalu menitipkan diter pada Dr. Schumann untuk menetap di desa itu. Walau sudah dibujuk untuk tinggal, Tenma sudah bulat pada keputusannya. Ia berkata bahwa apa yang akan dilakukannya sangat berbeda dengan Dr. Schumann, yang mana dirinya akan membunuh seseorang. Mendengar itu, Dr. Schumann lalu meminta diter untuk pergi bersama Tenma. Ia yakin jika keberadaan bocah itu akan membuat Tenma kembali ke jalan yang benar. Sementara di tempat yang berbeda, Lange masih bekerja di kepolisian dan sedang menyelidiki kasus seorang pejabat yang diyakini memiliki hubungan dengan kematian seorang wanita baru-baru ini. Karena selalu sibuk bekerja, Lange bahkan sampai tidak lagi memperdulikan anak dan istrinya. Saat berada di kantor, Eva kembali mendatanginya dan menanyai kenapa Tenma masih belum ditangkap. Namun, Lange tidak terlalu menghiraukan wanita itu. Menurutnya, apa yang terjadi pada Tenma sangat menarik dan ia merasa sudah memecahkan kasus yang terjadi pada Tenma. Ia sendiri tidak percaya cerita tentang Johan yang diberitahukan Tenma padanya. Tapi Lange sangat yakin jika Johan adalah salah satu dari kepribadian Tenma yang lain. Dengan kata lain, Lange berpikir jika Tenma sebenarnya memiliki kepribadian ganda. Pada malam harinya, Lange kembali ke rumah dan mendapati anak dan putrinya sudah bersiap untuk meninggalkan rumah. Istrinya mengaku bahwa ia sebenarnya telah berselingkuh. Sementara sang putri telah hamil di luar nikah. Namun, Lange sama sekali tidak menghiraukan mereka dan lebih mementingkan pekerjaannya. Sementara di tempat yang berbeda, Tenma akhirnya menemukan Messner di stasiun kota Frankfurt setelah beberapa hari melacaknya. Messner adalah salah satu detektif yang pernah hendak menculik Nina dan dirinya. Namun, Messner kini telah dipecat dari kepolisian karena terbukti menggunakan narkoba. Tenma sendiri hanya ingin mengetahui siapa orang yang telah memerintahkan Messner untuk menculik mereka berdua. Namun, Messner mengaku kalau ia tidak mengetahui apapun. Dirinya hanya mengikuti Muller, rekannya yang menculik mereka pada waktu itu. Bahkan, Muller lah yang melakukan pembunuhan di rumah keluarga Fortner. Setelah insiden itu, Messner sendiri kerap mendapat ancaman pembunuhan. Tapi beruntung, dirinya dilindungi oleh sebuah organisasi terlarang. Organisasi sayap kanan ekstremis yang ingin Nazi bangkit kembali di negara ini. Ia lalu menyarankan Tenma untuk mengunjungi sebuah bar kalau ingin mendapatkan informasi mengenai organisasi tersebut. Pria itu juga memberitahukan bahwa ia telah membawa Nina ke bar itu. Gadis itu akan digunakan sebagai umpan agar Johan datang pada mereka. Yang mana organisasi itu ingin menjadikan Johan sebagai pemimpin mereka layaknya Hitler kedua. Sementara itu, Hekel dan Deter pergi menuju sebuah distrik tempat tinggal orang Turki untuk menjual barang hasil curian Hekel. Namun, karpet yang hendak dijual oleh Hekel ternyata palsu dan tentunya dihargai sangat murah. Hekel pun mengurungkan niat untuk menjualnya. Di lain sisi, Tenma akhirnya berhasil menemukan bar yang disebutkan oleh Messner sebelumnya. Saat hendak masuk ke sana, seorang wanita coba memperingatkannya jika tempat itu sangat berbahaya. Bahkan, salah satu temannya telah ditangkap oleh orang-orang dari bar itu karena mengetahui sedikit rahasia tentang organisasi yang bermarkas di sana. Akan tetapi, Tenma sudah membulatkan tekadnya dan tak peduli dengan peringatan wanita itu. Belum jauh melangkah, sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba menabrak dirinya. Tenma kemudian disekap di suatu tempat dan mulai diinterogasi. Namun, sebanyak apapun Tenma bertanya, orang-orang dari organisasi neo-nazi itu tak menjawab satupun pertanyaannya dan malah memberitahukan rencana mereka yang akan melakukan pembakaran di distrik tempat tinggal orang-orang Turki. Sementara itu, Nina yang disekap di sebuah kamar mendengar suara seorang wanita melalui saluran wastafel. Wanita itu lalu memberitahukan padanya jika organisasi yang menyekap dirinya berencana membakar distrik Turki pada esok harinya. Informasi itu tak sengaja didapatnya dari salah satu pelanggannya yang merupakan anggota organisasi tersebut. Dan ternyata, hal itu mereka lakukan sebagai suatu penyambutan terhadap Johan. Bagi organisasi itu, orang-orang unggulan seperti mereka lah yang harus bertahan hidup. Karena itulah ras selain mereka, seperti orang-orang Turki itu harus dimusnahkan. Persis seperti yang dilakukan Naji Hitler terhadap orang Yahudi. Sementara itu, Dieter yang sedang menunggu Tenma bertemu dengan wanita yang sama, yang sebelumnya memperingatkan Tenma. Tak tega melihat Dieter seorang diri, wanita itu kemudian mengajak Dieter ke rumahnya untuk diberi makan. Sementara bayi yang dibawanya merupakan anak dari wanita yang berbicara dengan Nina. Dari wanita itu pula, Dieter akhirnya mengetahui di mana Tenma saat ini. Dieter lalu pergi ke sana untuk mencari Tenma. Namun sial baginya, saat tiba di sana, ia malah ditangkap. Tenma lantas mengaku bahwa ia tak mengenal siapa bocah itu, dengan tujuan agar Dieter dibiarkan pergi. Namun, bukannya melepaskan Dieter, mereka malah hendak membunuhnya di saat itu juga. Untungnya, anak buah General Wolf tiba di tempat itu dan langsung menyelamatkan bocah tersebut. Kedua orang itu lalu meminta maaf atas apa yang dialami oleh Tenma, karena Tenma sendiri adalah tamu spesial General Wolf. Mereka pun segera dibawa pergi dari sana untuk menemui General Wolf. Saat di perjalanan, Tenma menghentikan mobil yang mereka tumpangi. Ia lalu meminta diterpergi sendirian ke distrik Turki, untuk memberitahukan pada orang-orang di sana mengenai pembakaran yang akan terjadi. Sementara itu, Nina masih terus berbicara dengan wanita misterius melalui saluran wastafel. Nina bahkan berjanji setelah berhasil kabur dia akan menyelamatkan anak wanita itu, yang saat ini berada di distrik Turki. Namun, wanita itu tiba-tiba berhenti berbicara, di saat terdengar suara air yang mengalir dari wastafel. Di waktu yang bersamaan, Nina mendengar sesuatu di atas lantai kamarnya. Ia kemudian bergegas menuju ke sana, lalu memasuki sebuah kamar yang terbuka begitu saja. Dan apa yang ia temukan sungguh membuatnya tak bisa berkata-kata lagi, yang mana ia mendapati seorang wanita sudah tergeletak tidak bernyawa. Setelah itu, Nina mulai memeriksa satu persatu ruangan yang ada di rumah itu, dan betapa kagetnya dia di saat mendapati semua orang yang ada di rumah itu sudah tewas. Bahkan, salah satu pendiri organisasi tersebut yang bernama Profesor Godelitz juga ikut tewas. Beberapa waktu kemudian, Tenma tiba di rumah itu dan dibawa menemui General Wolf. Namun, Tenma sama sekali tak bisa mengenalinya, sebab Wolf saat ini berbeda dengan yang ada di foto bersama dengan Johan. Wolf lantas berkata, jika perubahan itu disebabkan oleh rasa takut. Saat Wolf bersama anak buahnya tiba di tempat itu, Nina sudah tidak ada. Mereka hanya menemukan Godelitz dan semua anak buahnya sudah dalam kondisi tewas. Wolf sendiri merupakan pendiri utama dari organisasi tersebut. Namun, ia sama sekali tak berniat menjadikan Johan menjadi Hitler selanjutnya, seperti keinginan para anggota organisasi lainnya. Menurutnya, itu merupakan ide yang sangat bodoh. Karena baginya Johan dan Hitler memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Wolf sendiri merupakan orang yang telah menemukan Johan. Saat menemukan kedua kembar itu berjalan pasrah di perbatasan negara Ceko. Wolf yakin, jika mereka pasti akan mati jika ia tidak menemukannya. Saat Johan tersadar, Wolf coba menanyakan bagaimana perasaannya. Tapi Johan malah menjawab, jika Wolf akan segera mengetahuinya. Tak lama setelah itu, istri, anak, saudara, dan bahkan anak buah beserta teman Wolf mati satu persatu. Dan orang yang telah membunuh mereka adalah Johan sendiri. Johan juga lah yang telah menghabisi semua orang di rumah itu beberapa saat yang lalu. Hal itu diketahui melalui sebuah pesan dari Johan yang tertulis di dinding. Melalui pesan itu, Johan berkata bahwa ia sedang menunggu di sebuah gedung terbengkalai tak jauh dari tempat itu. Nina sendiri kemungkinan sudah membacanya dan saat ini sedang menuju ke sana. Setelah menceritakan semuanya, Wolf kemudian meminta Tenma untuk membunuh Johan. Sebelum pergi ke sana, Tenma bertanya mengenai seorang wanita Turki yang sebelumnya ada di rumah itu. Ia pun diberitahu bahwa anak buah godelit sudah menghabisinya. Sementara di tempat yang berbeda, Dieter akhirnya bertemu dengan Hekel dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Bukannya khawatir, Hekel malah tertawa kesenangan. Karena kebakaran itu akan memudahkan dirinya untuk mencuri barang berharga yang ada di sana. Hal itu lantas membuat Dieter sangat kesal dan mulai bertengkar dengannya. Pertengkaran itu pun seketika terhenti ketika beberapa orang dari organisasi neonazi menghampiri mereka. Mereka berdua kemudian dibawa dan disekap di sebuah bangunan terbengkalai untuk dibiarkan mati kebakaran bersama dengan orang-orang Turki yang ada di distrik tersebut. Saat di perjalanan, Tenma merasa sangat dilema antara menemui Johan atau pergi menyusul Dieter ke distrik Turki. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke distrik Turki terlebih dahulu. Berkat alamat yang diberikan oleh Dieter, Tenma akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal wanita yang pernah memperingatkannya. Tenma lalu memberitahukan bahwa ibu dari bayi itu sudah tewas. Namun ada bahaya yang lebih besar yang akan datang pada mereka. Tenma lalu meminta wanita itu membawanya kepada para perwakilan distrik tersebut. Awalnya, orang-orang Turki yang ada di sana tak percaya pada Tenma dan berpikir bahwa pembakaran itu hanyalah sebuah rumor dari grup ekstrimis yang setiap tahun selalu disebarkan. Mereka bahkan lebih mencurigai Tenma daripada rumor tersebut. Namun ada seorang tetua percaya dengan semua yang dikatakan oleh Tenma. Ia lalu memerintahkan untuk mengumpulkan semua pria yang ada di distrik tersebut. Sementara itu, salah satu dari empat pemimpin organisasi ekstrimis tersebut yang berjuluk The Baby sedang menantikan pembakaran yang akan terjadi dari gedung apartemennya. Terlihat pula, beberapa kobaran api pembuka yang mulai muncul di berbagai titik. Tiba-tiba Nina pun muncul di hadapannya dan menanyakan di mana pembakaran utama akan dilakukan seraya menodongkan sebuah pistol pada pria tua itu. Di saat melihat amarah Nina, pria tua itu pun tak punya pilihan lain selain memberitahukan di mana lokasi pembakaran utama akan dilakukan. Secepat mungkin Nina pun segera pergi menuju ke sana. Namun, tanpa ia ketahui pria tua itu telah berbohong dan memberikan alamat palsu padanya. Di lain sisi, tampak Tenma bersama yang lainnya berusaha memadamkan api yang mulai berkobar di beberapa tempat. Berkat peringatan dini dari Tenma, beberapa tempat yang terbakar itu pun akhirnya berhasil mereka padamkan. Tenma kemudian mengobati setiap orang yang terluka akibat kebakaran itu. Hal itu lantas membuat mereka menyesal karena telah mencurigai Tenma sebelumnya. Di tempat yang berbeda, Nina akhirnya sampai di alamat palsu yang diberikan padanya. Ia pun segera memasuki sebuah ruangan yang terbakar dan malah menemukan Diter bersama Hekel yang sedang diskap di tempat itu. Nina pun langsung memadamkan api itu dan kemudian melepaskan mereka berdua. Hekel lantas berkata, jika rencana organisasi itu masih akan terus berjalan. Ia sendiri sangat mengenal semua wilayah ini sejak dirinya masih kecil dan jika ingin memulai kebakaran, tempatnya bukan di sini, melainkan di sebuah pabrik kimia yang ada di dekat sungai. Ketika kebakaran terjadi di sana, tak ada lagi yang bisa menghentikannya karena tempat itu dipenuhi oleh bahan-bahan kimia. Setelah itu, angin sungai akan membawa apinya menyebar ke seluruh distrik. Tanpa berlama-lama lagi, Nina dan Diter kemudian segera pergi menuju ke sana. Namun, mereka tak menemukan siapapun ada di sana dan itu membuat mereka berpikir jika mereka adalah orang yang pertama kali datang ke tempat itu. Sampai mereka mendapati bahwa gudang pabrik itu sudah dibasahi dengan bensin. Seseorang dari dalam kegelapan kemudian muncul seraya memegang sebuah korek api. Nina lantas meminta pria itu untuk membuang koreknya. Jika tidak, Nina tak segan-segan akan menembaknya. Di sisi lain, Tenma secara kebetulan bertemu dengan Hekel yang baru saja mencuri sebuah karpet dari kawasan tersebut. Tenma lalu bertanya di mana Diter saat ini. Setelah mengetahui keberadaannya, Tenma lalu memaksa Hekel untuk mengantarnya ke pabrik tersebut. Sedangkan itu, Nina masih terus meminta pria itu untuk menyerahkan koreknya. Akan tetapi, pria itu sama sekali tidak mendengarnya dan malah menyalakan koreknya. Di saat itu pula, Tenma yang tiba di sana langsung menyergap pria itu dan membuat koreknya terjatuh. Seketika saja, api kemudian mulai menjalar menuju gudang penyimpanan. Tak mau berdiam diri, Diter langsung memutus jalur api tersebut menggunakan karpet curian milik Hekel. Dan akhirnya, rencana pembakaran itu pun berhasil mereka hentikan. Pada waktu yang bersamaan, sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Nina lalu meminta Tenma untuk kabur menggunakan perahu yang sudah ia siapkan. Sementara pria itu akan ia serahkan pada polisi. Sebelum mereka berpisah, Nina berusaha memberitahukan pada Tenma jika Johan sebenarnya ada dua orang. Akan tetapi, Tenma sama sekali tidak paham dengan maksud perkataannya. Setelah itu, Tenma kemudian mendatangi gedung yang sama yang didatangi oleh Nina sebelumnya. Di tempat itu, Tenma menemukan sebuah pesan dari Johan yang berkata Tolong aku, monster di dalamku akan segera meledak. Setelah membacanya, barulah Tenma menyadari apa maksud dari perkataan Nina sebelumnya. Yang mana, Johan sebenarnya memiliki dua kepribadian. Di sebuah ruangan interogasi, seorang dokter psikologis bernama Rudy Gillen sedang meneliti seorang tahanan pembunuh berantai bernama Peter Jurgen. Jurgen sendiri telah melakukan sebelas pembunuhan berantai terhadap para gadis sekolah yang masih berusia belasan tahun. Kejahatannya pun bisa diklasifikasikan sebagai pembunuhan atas motif seksual. Namun, ada yang aneh pada pembunuhan terakhir yang dilakukannya, yang mana korbannya adalah seorang perempuan berusia 52 tahun bernama Cam. Terlebih lagi, tidak ditemukannya bukti hubungan seksual antara dirinya dan korban. Jurgen sendiri mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap wanita itu atas suruhan temannya. Pada keesokan harinya, Rudy dikejutkan dengan kedatangan Tenma ke kantornya. Ternyata, mereka adalah teman satu angkatan sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Dulunya, Rudy merupakan murid terbaik di kelasnya sewaktu kuliah. Namun, semuanya berubah ketika Tenma datang dan merebut posisinya sebagai murid terbaik. Pada saat ujian terakhir, Rudy kemudian mencoba segala macam cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Bahkan dengan cara kotor seperti menyontek sekalipun. Akan tetapi, pada saat itu Tenma malah memergoki dirinya yang sedang menyontek. Kendati demikian, Tenma tak pernah memberitahukan hal itu pada siapapun. Pada akhirnya, Tenma pun kembali menjadi yang terbaik di kelas. Rudy sendiri sudah mengetahui jika Tenma kini tengah menjadi buronan polisi. Tenma kemudian memperlihatkan pada Rudy semua pesan yang ditinggalkan oleh Johan. Lalu meminta pendapatnya sebagai seorang psikolog kriminal. Tenma juga menceritakan mengenai Johan dan semua yang telah dialaminya hingga sampai saat ini. Rudy kemudian berpendapat, jika banyak para pelaku kejahatan hanya menggunakan isu kepribadian ganda hanya untuk kabur dari dosa mereka. Mendengar itu, Tenma pun merasa jika Johan sedang mempermainkan dirinya. Setelah itu, Rudy kemudian segera melaporkan pertemuannya dengan Tenma kepada polisi. Rudy sebelumnya telah membuat janji dengan Tenma untuk bertemu lagi pada minggu depan. Ia pun bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk menangkap Tenma di hari pertemuan mereka. Esok harinya, Rudy kembali menemui Jurgen, lalu memutar rekaman percakapannya dengan Tenma mengenai Johan. Rudy lantas meminta pendapat Jurgen mengenai pembicaraan itu. Namun, secara tiba-tiba Jurgen langsung mencekik Rudy. Seraya berkata bahwa monster benar-benar ada di dunia ini. Jurgen lalu meminta Rudy memasuki basement rumah korbannya yang terakhir. Ia berkata kalau Rudy bisa mendapatkan bukti bahwa monster ada di sana. Beberapa waktu kemudian, Rudy mendatangi rumah nyonya Cam, wanita paruh baya yang menjadi korban terakhir Jurgen. Ia lalu segera masuk ke basement rumah itu, seperti yang diinginkan oleh Jurgen. Ketika sampai di dalam, Rudy sama sekali tak menemukan apapun yang mencurigakan. Selain banyak foto-foto nyonya Cam bersama dengan seorang bocah dan juga boneka yang cukup menyeramkan. Rudy pun memutuskan untuk pergi karena tak menemukan monster yang disebutkan oleh Jurgen. Namun, langkah Rudy tiba-tiba terhenti di saat ia teringat akan sesuatu. Ia pun segera memutar kembali rekaman pengakuan Jurgen mengenai penyiksaan yang didapat Jurgen dari ibunya sewaktu ia masih kecil. Ibu Jurgen sendiri mempunyai sebuah boneka besar berambut panjang yang menjadi saksi bisu atas penyiksaan yang dialaminya, persis seperti boneka menyeramkan yang terpajang di tempat itu. Rudy lalu kembali dan mengamati semua foto-foto yang ada di tempat itu. Setelah diperiksa, ia pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah foto nyonya Cam bersama dengan Jurgen sewaktu masih kecil. Merasa ada yang janggal, Rudy lantas membuka bingkai foto itu dan akhirnya mendapati bahwa semua foto wajah Jurgen hanya ditempel begitu saja di atas foto wajah seorang anak yang telah dipotong. Hal itu lantas membuat Rudy sangat kebingungan karena nyonya Cam sendiri tidak memiliki anak. Rudy pun kembali teringat dengan pengakuan Jurgen bahwa ia telah dikirimi surat beberapa kali oleh orang misterius yang mengetahui semua tentang dirinya. Orang itu juga yang meminta Jurgen untuk masuk ke dalam basement rumah tersebut. Di tempat itu, kenangan menyakitkan dari masa lalu Jurgen pun bangkit kembali setelah melihat beberapa benda yang terlihat mirip dari masa kecilnya. Jurgen sendiri sangat kebingungan bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahui tentang masa kecilnya. Kenangan menyakitkan itu kemudian membuat amarah Jurgen bangkit untuk membunuh nyonya Cam. Rudy kemudian segera memeriksa semua lemari yang ada di rumah itu. Dan betapa kagetnya ia di saat mendapati banyak surat dengan pesan yang sama seperti pesan dari Johan yang diperlihatkan oleh Tenma padanya. Rudy pun mulai meyakini jika teman Jurgen dan Johan adalah orang yang sama dan sosok itu bukan sekedar hayalan belaka. Beberapa waktu kemudian, Rudy pergi menemui Tenma di taman seperti janji mereka sebelumnya. Terlihat pula para agen polisi yang sedang menyamar sudah bersiap untuk menangkap Tenma. Setelah bertemu dengan Tenma, Rudy pun langsung membawa Tenma berjalan menuju kerumunan banyak orang. Sembari membicarakan kejadian saat dirinya kedapatan menyontek sewaktu kuliah. Sejak hari itu, Rudy merasa jika Tenma selalu meremehkan dirinya. Rudy lalu memperlihatkan sebuah pesan rahasia pada Tenma seperti contekannya dulu yang berisikan bahwa polisi telah mengepung tempat itu untuk menangkap Tenma. Rudy kini yakin jika Johan yang dibicarakan oleh Tenma bukan karangannya semata. Ia lalu menduga jika dulunya Johan pernah tinggal bersama dengan Nyonya Kemp. Namun, karena wanita itu sudah tidak berguna, Johan pun memutuskan untuk membunuhnya. Rudy juga percaya jika Tenma sebenarnya tidak bersalah. Kendati demikian, Rudy masih bertanya-tanya kenapa Johan selalu membunuh orang tua angkatnya. Seolah-olah ia ingin menghapus masa lalunya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di terminal bus. Mengetahui itu, pihak kepolisian pun sangat panik dan segera memerintahkan para agennya untuk menangkap Tenma. Sementara itu, Rudy sudah menyiapkan sebuah tiket bus untuk Tenma. Ia juga yakin jika masih ada cara untuk membuktikan bahwa Tenma tidak bersalah. Ia bahkan bersedia untuk membantu Tenma. Akan tetapi, Tenma berkata bahwa ia mengejar Johan bukan untuk membersihkan nama baiknya. Tenma juga mengatakan kalau ia tak pernah meremehkan Rudy. Ia pun menjelaskan kenapa tidak pernah melaporkan Rudy yang ketahuan menyontek. Tenma mengaku kalau dirinya juga menyontek pada saat itu. Mendengar itu seketika membuat Rudy tak bisa berkata-kata lagi, sementara Tenma segera pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Tenma dan Dieter kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Johan. Saat berada di jalan, sepasang suami istri paruh baya baik hati memberikan tumpangan pada mereka yang kebetulan menuju kota yang sama. Selama perjalanan, sang suami menanyakan banyak hal kepada Tenma. Ia juga sadar kalau Tenma dan Dieter bukanlah ayah dan anak. Sang istri lantas meminta Tenma untuk memaklumi suaminya. Rasa ingin tahunya dikarenakan sang suami merupakan mantan polisi. Walau sedikit panik, Tenma berusaha bersikap seperti biasanya. Setelah beberapa jam berlalu, mobil yang mereka tumpangi malah kehabisan bensin. Tenma kemudian coba meminta bantuan pada sebuah trak yang sedang melintas. Tapi sayangnya, sang supir berkata jika ia tak bisa memberikan bantuan bahan bakar pada mereka. Kendati demikian, ia masih bisa menampung dua orang untuk ikut bersamanya. Tenma dan Dieter kemudian pergi bersama truk itu dan berjanji akan kembali setelah mereka menemukan stasiun pengisian bahan bakar. Setelah beberapa jam berlalu, pasangan itu masih setia menunggu kedatangan Tenma dan Dieter. Namun sang suami mulai ragu kalau Tenma akan kembali sesuai janjinya. Berbeda dengan sang istri yang percaya dan berpikir kalau Tenma adalah orang yang baik. Mereka pun terus menunggu di tempat itu sampai matahari mulai terbenam. Penantian mereka pun tidak sia-sia. Dari kejauhan, terlihat Tenma dan Dieter yang berjalan kaki ke arah mereka. Seraya membawa segalon bensin yang mereka dapat dari petani setempat. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut. Mereka lalu singgah di sebuah restoran dan makan malam bersama. Pada keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di kota Freham yang menjadi tujuan mereka. Namun, sebelum diantar ke tempat tujuan mereka, Dieter dan Tenma dibawa untuk singgah di kantor polisi terlebih dahulu. Yang mana pasangan suami istri itu memiliki sedikit urusan di sana. Lagi-lagi, hal itu membuat Tenma sangat panik. Mengingat kalau dirinya saat ini tengah menjadi buronan di seluruh Jerman. Sehabis dari tempat itu, mereka kemudian dibawa menuju kastil Steinbach untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Dulunya, anak dari pasangan suami istri itu sering mengunjungi tempat itu dan menyarankan mereka untuk pergi ke sana. Dengan perasaan yang sangat terpukul, sang suami lalu memberitahukan apa tujuan mereka datang ke kota itu. Yang mana, mereka hendak menemui putra mereka yang saat ini sedang di penjara karena telah membunuh seseorang. Setelah mengunjungi kastil itu, Tenma dan Dieter kemudian berpisah dengan mereka berdua. Sang suami sendiri sudah mengetahui kalau Tenma saat ini tengah menjadi buronan. Setelah ia melihat poster pencarian Tenma saat berada di kantor polisi. Namun, ia kini yakin kalau Tenma sebenarnya orang yang baik dan juga tidak bersalah. Jauh di sebuah kota di Perancis bagian selatan, terlihat Muller kini hidup bahagia dan tinggal di sebuah rumah mewah. Muller sendiri merupakan rekan kerja Messner, detektif yang pernah hendak menculik Tenma dan Nina. Setelah meninggalkan kepolisian, ia menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki seorang putra bernama Fritz. Muller juga mempunyai seorang bodyguard setia yang bernama Roberto. Muller sendiri telah menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kasus yang terjadi pada Tenma. Sang detektif lalu memberitahukan bahwa Messner, mantan rekan kerjanya sudah tewas dibunuh pada dua bulan yang lalu. Walau hidup di dalam gemilang harta, Muller kerap dihantui rasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap pasangan keluarga Fortner. Walau sebenarnya ia terpaksa harus melakukannya, semua bermula ketika dirinya mendapat panggilan misterius dari seseorang yang mengetahui tentang bisnis narkobasitaan yang ia jalankan bersama Messner sewaktu aktif di kepolisian. Jika tidak ingin hal itu terbongkar, Muller kemudian diminta untuk membunuh pasangan keluarga Fortner. Namun mereka malah ikut membunuh Mauler yang kebetulan ada di sana. Setelah melakukan pembunuhan itu, Muller mendapatkan uang yang sangat banyak. Dirinya kemudian dibawa oleh sebuah sindikat misterius dan diberikan posisi jabatan yang bagus. Namun Muller akhirnya memutuskan untuk keluar dari sindikat tersebut setelah ia bertemu dengan istrinya. Semua itu lantas membuat Muller semakin bertanya-tanya, kenapa dirinya bisa keluar dari sindikat itu dengan sangat mudah. Muller pun semakin penasaran, siapa orang misterius yang dulu meneleponnya, orang yang sudah mengontrol hidupnya layaknya sebuah bidak catur. Ia pun sangat berterima kasih pada Roberto karena sudah melindunginya selama ini. Pada esok harinya, Muller yang sedang berada seorang diri di rumah pun sangat dikagetkan di saat melihat jasad detektif sewaannya sudah tewas tergeletak di lantai dua rumahnya. Tiba-tiba, Nina yang dipenuhi dengan rasa dendam kemudian muncul di hadapannya. Nina memberitahukan jika bodyguard Muller sendirilah yang telah membunuh detektif tersebut. Awalnya Muller tak percaya dan malah menuduh Nina yang melakukannya sebagai upaya balas dendam atas kematian orang tuanya. Nina yang tak peduli kemudian segera pergi dari tempat itu seraya membawa tas milik sang detektif. Bertepatan dengan itu, terdengar langkah kaki Roberto yang perlahan menaiki anak tangga. Muller yang mulai memikirkan perkataan Nina pun mulai panik dan akhirnya memutuskan untuk segera kabur. Saat masuk ke mobil, dirinya malah bertemu dengan Nina yang sudah menunggunya. Nina kemudian mengancam Muller untuk membawanya pergi dari rumah itu. Dalam perjalanan, Muller coba menjelaskan kenapa ia membunuh orang tua Nina. Ia berkata bahwa mereka saat itu tak punya pilihan lain. Mendengar alasan itu, amarah Nina pun semakin menjadi-jadi. Ia lalu menghentikan mobil itu dan membawa Muller ke tebing yang ada di pinggir laut. Nina kemudian melampiaskan semua rasa amarahnya seraya mengarahkan senjatanya pada Muller. Muller yang berada di ambang kematian pun merasa sangat ketakutan dan bahkan sampai menangis. Ia sama sekali belum siap untuk meninggalkan istri dan anaknya. Terlebih lagi, hari ini adalah pertama kalinya Fritz memanggil dirinya sebagai ayah. Dan itu memberikan kebahagiaan padanya. Pengakuan itu lantas membuat Nina luluh dan mengurungkan niat untuk membunuhnya. Muller lalu mengaku kalau dirinya telah lama mencari Tenma dan juga Nina. Untuk mencari tahu siapa orang yang sedang mengontrol hidupnya. Nina kemudian memeriksa tas milik detektif itu. Dan mendapati banyak data yang berkaitan dengan Tenma, Johan dan juga dirinya. Sang detektif yang disewa oleh Muller ternyata sudah berhasil mengungkap kalau orang yang membunuh Messner adalah Roberto, bodyguardnya sendiri. Secara tiba-tiba Muller mendapat panggilan dari Roberto yang meminta agar tas itu beserta isinya diserahkan padanya. Jika Muller tidak ingin terjadi apapun pada istri dan anaknya. Ancaman itu lantas membuat Muller sangat panik. Ia lalu meminjam pistol milik Nina dan segera kembali ke rumah. Sementara Nina akan mengawasinya dari rumah kosong yang ada di sebelah. Saat tiba di rumah, Muller langsung disambut oleh Roberto bersama tiga orang dari sindikat yang tidak dikenalnya. Jasad yang tadinya ada di rumah itu juga sudah tidak ada. Muller yang dilanda rasa panik lantas bertanya siapa Roberto sebenarnya. Alih-alih menjawabnya, Roberto malah meminta agar tas itu diserahkan padanya. Tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya, Muller pun lebih memilih untuk memberikan tas itu padanya. Setelah itu, Muller kemudian segera memeriksa keadaan Nina. Tapi sayangnya gadis itu sudah tidak ada. Yang mana orang-orang dari sindikat sudah menangkapnya. Roberto kemudian meminta Muller agar tidak ikut campur kalau Muller masih ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Beberapa saat kemudian, terlihat Nina yang disekap di sebuah bangunan terbengkalai. Setelah memberitahukan di mana keberadaan Johan, para pembunuh bayaran kemudian hendak menghabisinya di saat itu juga. Tapi untungnya Muller datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Dan setelah itu hendak membawa Nina pergi dari tempat itu. Namun sial bagi Muller, salah satu dari pembunuh bayaran itu ternyata masih hidup dan langsung menembak dirinya. Nina kemudian segera membawa Muller yang sudah terluka parah pulang ke rumahnya. Berpindah menuju kota Hamburg, yang sedang dihebohkan dengan kasus pembunuhan pasangan suami istri parubaya yang baru saja terjadi. Hal itu lantas membuat kehebohan di antara para wartawan, yang mulai mengaitkan kasus itu dengan pembunuhan berantai pasangan suami istri yang terjadi di seluruh Jerman. Salah seorang jurnalis bernama Kieper kemudian meminta pendapat Lange mengenai kasus tersebut. Lange kemudian berkata, jika pembunuhnya adalah orang yang sama yang telah melakukan pembunuhan berantai terhadap pasangan suami istri di seluruh Jerman. Setelah itu, Lange kemudian mendatangi TKP untuk mencari petunjuk atas kasus tersebut. Kedua korban sendiri dihabisi menggunakan sebilah pisau dan berada pada posisi yang saling berjauhan. Namun, Lange menyadari ada yang aneh, yang mana posisi sidik jari sang suami sebelum dibunuh berada jauh dari lokasi jasadnya. Setelah itu, Lange kemudian mendatangi seorang wanita yang tinggal di sekitar area itu. Ia lalu memperlihatkan foto Tenma dan meminta wanita itu untuk menghubunginya jika Tenma mendatanginya untuk menanyai informasi. Dari sana, Lange kemudian pergi menemui Zibel, yang tak lain merupakan keponakan dari pasangan suami istri yang dibunuh sebelumnya. Zibel sendiri sudah dianggap seperti anak oleh pasangan tersebut. Karena seperti yang diketahui, pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung. Karena itulah Zibel akan menjadi pewaris tunggal dari seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Lange kemudian mulai mengkonfrontasi Zibel mengenai harta yang akan diwarisinya. Hal itu lantas membuat Zibel sangat marah dan merasa sudah dituduh. Zibel sendiri memiliki alibi yang cukup kuat, yang mana sekretarisnya mengaku bahwa Zibel berada di kantor saat pembunuhan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Keeper kembali mendatangi Lange. Ia berkata telah memeriksa Zibel dan mendapati bahwa perusahaan yang dimilikinya ternyata memiliki hutang yang sangat banyak. Ia pun mulai ragu kalau kasus itu tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di seluruh Jerman. Dan ternyata, Lange juga sudah mengetahui jika kasus ini hanyalah kasus pembunuhan biasa. Yang mana, pelaku ingin membuat pembunuhan ini agar terlihat seperti salah satu dari pembunuhan berantai. Mengetahui itu, Keeper lalu hendak mengganti cerita kasus ini pada surat kabar mereka. Namun, Lange langsung mengancamnya. Ia meminta Keeper untuk menulis berita pembunuhan ini sebagai bagian dari pembunuhan berantai yang terjadi di seluruh Jerman dengan Tenma sebagai pelakunya. Jika Keeper tidak mau melakukannya, maka Lange akan memberitahukan pada anak dan istri Keeper mengenai perselingkuhannya. Ancaman itu lantas membuat Keeper tak bisa bergeming sama sekali. Berita itu kemudian dengan cepat menyebar dan akhirnya berhasil memancing Tenma datang ke Hamburg. Ia lalu mendatangi wanita yang sebelumnya ditemui oleh Lange. Wanita itu pun coba bersikap seperti biasanya dan menjawab semua pertanyaan dari Tenma. Setelah kepergian Tenma, wanita itu kemudian segera menghubungi Lange. Sementara Tenma mendatangi TKP dan kemudian mulai membayangkan bagaimana cara pelaku menghabisi kedua korbannya. Dan sama seperti Lange, Tenma mendapati sidik jari sang suami sebelum dibunuh berada jauh dari jasadnya. Hal itu menandakan bahwa sang pelaku sedikit ragu saat melakukan aksinya. Tenma pun seketika tersadar ketika melihat sebuah cermin di depannya. Itu berarti pelaku sempat berhenti di saat melihat wajahnya dan wajah korban di kaca. Tenma pun sangat yakin jika pembunuhan kali ini bukan dilakukan oleh Johan, melainkan seorang peniru yang coba melakukannya seperti Johan. Saat hendak pergi dari rumah itu, Lange tiba-tiba muncul di hadapannya setelah sekian tahun mereka tidak bertemu. Di saat itu juga, Tenma kemudian segera kabur melalui jendela. Sementara Lange hendak menembaknya, namun dirinya langsung ditikam oleh Zeebel yang muncul secara tiba-tiba. Tak tinggal diam, Lange pun langsung mengeluarkan tembakan untuk melumpuhkannya. Zeebel pun akhirnya mengaku bahwa ialah yang telah membunuh paman dan bibinya. Akan tetapi, Lange sama sekali tidak tertarik dengan pengakuannya dan malah memilih mengejar Tenma yang hendak kabur dari tempat itu. Namun, ia tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri karena sudah kehabisan banyak darah. Tenma yang tidak tega meninggalkannya, kemudian segera membawa Lange ke rumah sakit. Lange sendiri masih sangat yakin jika Tenma adalah pelaku pembunuhan berantai yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Ia juga tak percaya dengan sosok Johan yang selalu disebutkan oleh Tenma dan berpikir kalau sosok Johan hanya ada di dalam kepala Tenma. Di tempat yang berbeda, terlihat Eva yang kini hidup menggelandang dan kerap berpindah-pindah dari hotel ke hotel. Ia bahkan sampai menginap di kantor polisi setelah di malam sebelumnya ia ditemukan pingsan di jalanan. Saat keluar dari penjara, Eva seketika tersadar kalau ia sudah kehilangan tasnya. Eva lalu kembali ke kamar penginapannya dan mendapati jika seluruh tempat itu sudah digeledah. Karena tak sanggup membayar biaya kamarnya, pemilik penginapan itu lantas mengusir dirinya. Eva yang dilanda rasa putus asa kemudian berjalan menuju bar yang ia kunjungi di malam sebelumnya. Dengan harapan, bisa menemukan tasnya yang hilang di tempat itu. Tapi sayangnya, ia tak bisa menemukannya. Di saat dirinya sudah menyerah, seorang pria kemudian menghampiri Eva seraya membawa tasnya yang hilang. Dan ternyata orang itu adalah Roberto. Roberto mengaku kalau ia dan Eva minum bersama saat di bar semalam. Namun, Eva lebih dulu pergi dan tak sengaja meninggalkan tasnya. Pembicaraan mereka kemudian berlanjut ke sebuah restoran. Eva lalu memperlihatkan sebuah album foto dari tas itu, yang mana itu merupakan sesuatu yang sangat berharga baginya. Pada sebuah halaman di album itu, Roberto mendapati ada foto yang sudah disobek. Eva lantas berkata kalau ia tidak menginginkan foto itu ada di sana. Malam harinya, mereka mengunjungi sebuah bar dan minum bersama. Seraya membicarakan mengenai kehidupan mereka masing-masing. Sebuah hotel kemudian menjadi tujuan akhir mereka pada malam itu. Eva lantas berpikir kalau ini adalah malam yang menyenangkan baginya. Namun, semuanya berubah ketika Roberto tiba-tiba menampar dirinya. Seraya menanyakan di mana Eva menyembunyikan foto yang dibuangnya dari dalam album. Roberto ternyata sudah mengetahui kalau Eva selama ini sedang mencari Tenma. Hal itu pun membuat Eva sangat kaget. Namun, ia langsung paham kenapa Roberto mencari foto yang ia buang dari album. Yang mana itu adalah foto Tenma bersama dengan Johan kecil pada 10 tahun yang lalu. Eva lalu mengaku bahwa ia sudah pernah melihat Johan pada 1 tahun yang lalu di kota Dusseldorf. Pada saat itu, Eva masih dibayangi rasa penyesalan karena sudah meninggalkan Tenma. Ia pun kerap menguntitnya untuk melihat apa yang dilakukan Tenma seusai bekerja. Hingga pada suatu malam, Eva melihat Tenma singgah di sebuah toko jam. Yang mana pada saat itu, Tenma hendak membeli sebuah jam untuk pasiennya yang bernama Junker. Dari sana, Eva kemudian mengikuti Tenma yang kembali ke rumah sakit. Baru saja tiba di rumah sakit, ia melihat Tenma yang berlari mengejar seseorang. Melihat itu, Eva kemudian berusaha mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Namun, tiba-tiba ia sangat dikagetkan di saat mendengar suara letusan senjata api dari bangunan tersebut. Eva kemudian langsung bersembunyi di saat mendengar suara langkah kaki seseorang yang mulai mendekat. Ia kemudian melihat sosok seorang pemuda yang tak lain adalah Johan. Pada keesokan paginya, Eva terbangun dan mendapati Roberto yang sedang menodongkan senjata padanya. Eva pun sangat yakin bahwa Roberto adalah orang yang diutus oleh Johan untuk menghabisinya. Ia menduga bahwa siapa saja yang pernah melihat Johan harus dibunuh. Eva lalu membuat kesepakatan dengan Roberto. Ia meminta Roberto memberitahukan di mana Tenma saat ini. Dengan begitu, Eva akan memberikan foto itu padanya. Sementara di tempat yang berbeda, Tenma masih melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter dunia kriminal bersama dengan Hekel. Pasiennya kali ini adalah seorang bos mafia yang terluka akibat diserang saat berada di rumah persembunyiannya. Setelah mengobati lukanya, mereka kemudian makan bersama Seraya berbincang banyak hal. Si bos mafia berkata jika ia sudah lama tidak merasakan makan bersama seperti ini. Sebab anak, istri, dan orang-orang terdekatnya sudah tewas dibunuh. Ia lalu memberitahukan bahwa pada 5 tahun yang lalu ada sebuah organisasi yang dibuat untuk memonopolis semua uang di pasar gelap yang ada di Jerman. Organisasi itu juga bisa mencuci semua uang yang berasal dari aktivitas ilegal. Sama seperti bank pada umumnya, organisasi itu juga memperbolehkan orang-orang untuk meminjam uang. Namun, baru-baru ini, petinggi organisasi itu tiba-tiba dikabarkan menghilang. Yang kemudian mengakibatkan pertengkaran di dalam organisasi itu karena saling memperebutkan uang. Banyak dari mereka yang kemudian mati dan akhirnya membuat organisasi itu hancur. Akan tetapi, si bos mafia sendiri yakin kalau petinggi organisasi itu sebenarnya masih hidup di suatu tempat. Sebab seperti rumor yang ia dengar, petinggi organisasi itu kemungkinan sedang bersekolah di suatu tempat di kota Munich. Karena faktanya, petinggi organisasi yang ia bicarakan hanyalah seorang bocah berusia 15 tahun pada 5 tahun yang lalu. Si bos mafia berkata, jika bocah itu seakan sedang melakukan permainan pada orang dewasa, sama seperti seorang anak yang bermain dengan sekumpulan semut. Mendengar semua itu, Tenma pun seakan mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh pria itu. Si bos mafia kemudian meminta Deter untuk memanggil bodyguardnya yang sedang berjaga di jalan masuk, agar ia ikut makan bersama mereka. Namun, Deter sudah terlambat. Roberto sudah lebih dulu tiba dan kemudian membunuh sang bodyguard. Roberto lalu memberikan sebuah pistol pada Eva untuk membunuh Tenma. Sementara itu, si bos mafia segera mengetahui melalui penyerantah miliknya kalau bodyguardnya sudah tewas. Ia pun menduga kalau seseorang sedang menuju rumahnya. Sedangkan itu, Deter yang berlari ke girangan tiba-tiba berhenti di saat melihat Eva yang berjalan ke arahnya. Namun, Eva malah meminta bocah itu untuk menyuruh Tenma segera kabur. Seketika saja, Roberto tiba-tiba menembak Eva dari balik pepohonan. Tidak tinggal diam, Deter kemudian segera membawa Eva yang terluka untuk berlindung. Eva sendiri sebenarnya masih mencintai Tenma, karena itulah ia tak sanggup untuk membunuhnya. Eva lalu meminta Deter untuk kembali memperingatkan Tenma agar segera pergi. Namun, Deter menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersamanya. Deter yakin kalau Tenma pasti akan datang membantu mereka. Eva yang sudah kehabisan darah pun mulai kehilangan kesadarannya secara perlahan. Beruntungnya, Tenma datang di waktu yang tepat untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Eva yang sudah mulai pulih bersama dengan si bos mafia. Si bos mafia mengatakan bahwa hanya ada satu jalan yang penuh dengan keamanan tinggi menuju rumah ini. Karena itulah Roberto kemudian memanfaatkan Eva supaya ia bisa masuk ke rumah ini untuk menghabisi Tenma. Namun, pada akhirnya rencana itu tidak berjalan, karena Eva tak sanggup untuk membunuh Tenma. Eva kemudian diberitahu bahwa Tenma saat ini sedang pergi menuju kota Munich. Karl Neumann merupakan seorang pemuda baik hati yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Kota Munich. Pada setiap hari Selasa, ia bekerja paruh waktu membacakan buku latin untuk seorang milioner tua yang bernama Hans Schwald. Namun, Hans merasa jika kemampuan bahasa latin Karl masih jauh dari yang diharapkannya. Karl pun kerap dimarahi dan mendapat perlakuan kurang baik dari pria tua tersebut. Saat berada di kampus, Karl dihampiri oleh seorang gadis bernama Lotte, yang juga mahasiswi di kampusnya. Sama seperti Karl, Lotte juga bekerja paruh waktu di rumah Hans. Namun, ia hanya membersihkan dan mengurus rumah milioner tua tersebut. Sebab, hanya anak laki-laki saja yang diperbolehkan membaca untuknya semenjak penglihatan Hans mulai memburuk. Lotte memberitahukan bahwa Hans juga punya murid lain yang bekerja paruh waktu membacakan buku untuknya. Lotte sendiri cukup mengetahui banyak hal tentang Hans dan juga bisnis besar yang dimilikinya. Seperti yang sudah diketahui, Hans sendiri merupakan orang yang bisa memanipulasi pasar saham Jerman sesuai kemauannya. Namun, Lotte sangat bingung apa yang akan dilakukan oleh Hans dengan semua kekayaannya, karena ia sama sekali tidak memiliki keluarga. Hans juga seakan memiliki banyak misteri. Lotte bahkan kerap melihatnya keluar di tengah malam setiap harinya. Ia pun berencana untuk menyelidiki kemana tujuan pria tua itu. Di samping semua itu, Lotte sudah mengetahui bagaimana Hans memperlakukan Carl. Namun, diperlakukan seperti itu sudah biasa bagi Carl. Mengingat dirinya hanyalah seorang anak angkat yang sudah beberapa kali berganti orang tua. Pada awalnya, Carl pindah ke kota Munich untuk mencari ibu kandungnya yang bernama Margot Langer. Namun, ia kini sudah tidak peduli lagi akan hal itu. Lotte yang sangat penasaran kemudian coba mencari informasi mengenai ibu Carl. Keesokan harinya, Lotte mendatangi Carl dan memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui tentang ibunya. Pada malam harinya, mereka berdua membuntuti Hans secara diam-diam. Dan ternyata tempat yang selalu dikunjungi oleh Hans adalah sebuah apartemen tempat tinggal para pekerja prostitusi. Carl pun semakin penasaran siapa sebenarnya yang ditemui oleh milioner tua tersebut. Kemudian terungkap bahwa yang ditemui Hans adalah seorang wanita bayaran yang mengaku sebagai Margot Langer. Mendengar itu, lantas membuat Carl sangat kaget. Setelah mereka memperkenalkan diri, wanita itu lalu mengaku jika Hans datang hanya untuk memberikan uang dan meminta maaf padanya karena Hans telah meninggalkan dia dan anaknya. Mendengar itu, lantas membuat Carl sangat marah sebab wanita itu telah mengaku sebagai ibunya untuk menipu Hans agar bisa mendapatkan uang. Carl sendiri tahu persis kalau wanita itu bukan ibunya, karena ibunya sendiri sudah tewas dibunuh pada satu tahun yang lalu. Di sini kemudian terungkap bahwa Carl sebenarnya adalah anak dari Hans. Namun, wanita itu malah tertawa di saat mendengar semua pengakuan Carl. Ia berkata bahwa Hans sebenarnya telah sadar sudah ditipu. Akan tetapi, Hans seakan tidak peduli lagi, dikarenakan rasa bersalah yang sangat besar pada Carl dan ibunya. Oleh karena itu, Hans terus berpura-pura menganggap wanita itu sebagai ibu Carl, sebagai upaya untuk menebus kesalahannya. Wanita itu lalu berkata bahwa ia tak yakin kalau Carl merupakan anak kandung Hans. Karena sebelumnya, ada satu orang lagi yang telah mendatanginya dan juga mengaku sebagai anak Hans. Ia bahkan memiliki cerita yang sama dengan Carl. Mendengar itu lantas membuat mereka berdua sangat kaget. Dan lebih mengejutkannya lagi, orang itu sama seperti Carl, yang juga seorang mahasiswa dan bekerja paruh waktu sebagai pembaca untuk Hans pada hari Kamis. Hal itu lantas membuat Carl semakin penasaran. Siapa orang yang telah mengaku-ngaku sebagai dirinya? Carl sebenarnya hanya ingin mengetahui orang seperti apa ayahnya. Karena itulah ia tak pernah memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia selalu teringat dengan pesan sang ibu saat mereka berpisah di stasiun kereta sewaktu ia masih kecil. Sang ibu berpesan agar Carl tak meminta apapun dari ayahnya saat mereka bertemu nanti. Sang ibu dulunya merupakan seorang pelacur karena itulah ia tak ingin Carl tinggal bersamanya dan memutuskan untuk menitipkannya pada seorang teman. Sebelum mereka berpisah, sang ibu memberikan sesuatu yang dulu diberikan Hans padanya saat Carl lahir. Dan itu adalah kali terakhir Carl melihat wajah ibunya. Di saat mengenang kembali sang ibu, Carl tiba-tiba dihampiri oleh Lotte. Yang memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui siapa orang yang mengaku sebagai Carl. Dan dia adalah mahasiswa literatur filsafat yang bernama Edmund Fahren. Namun, saat itu mereka tak bisa menemuinya. Karena pada hari itu Edmund tidak masuk kelas. Carl sendiri tidak peduli jika Edmund menipu ayahnya untuk mewarisi hartanya. Namun, Carl sangat marah karena Edmund sudah mengaku sebagai anak ibunya. Pada keesokan harinya, mereka masih belum juga bisa menemui Edmund di kampus. Mereka lalu berencana untuk mengintai rumah Hans pada hari Kamis esok harinya. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, Edmund tak kunjung datang ke rumah itu. Lotte kemudian menyarankan agar mereka mengunjungi langsung tempat tinggalnya, yang mana Lotte sebelumnya sudah menyelidiki di mana Edmund tinggal. Di saat mengetuk pintu kamarnya, mereka tak kunjung mendapat jawaban apapun. Carl lalu memutuskan untuk membuka pintu kamar tersebut. Dan betapa kagetnya mereka di saat mendapati Edmund yang sudah tewas gantung diri. Keesokan harinya, kematian Edmund seketika langsung menjadi pembicaraan di seluruh kampus. Terlebih lagi dengan surat wasiat yang ditulis oleh Edmund, yang berkata bahwa ia tak bisa lagi berpura-pura. Di tengah perbincangan itu, seorang pemuda yang juga membacakan buku untuk Hans di hari Jumat datang menghampiri mereka. Dan tanpa disangka, pemuda itu adalah Johan Libert. Di sebuah kantor psikoterapi, Dr. Reichwein sedang memberikan konseling pada salah satu pasiennya yang bernama Richard Brown. Richard Brown sendiri merupakan seorang detektif swasta yang telah dipecat dari kepolisian karena ia membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Namun, Richard sendiri mengaku bahwa ia dalam keadaan mabuk saat melakukannya. Semua masalah itulah yang kemudian mempertemukannya dengan Dr. Reichwein. Dr. Reichwein sendiri sudah menganggap Richard seperti temannya, begitu pun sebaliknya. Richard lalu memperlihatkan foto Edmund pada Dr. Reichwein, seraya meminta pendapatnya mengenai orang di foto itu sebagai ahli psikologis. Hans ternyata telah menyewa Richard untuk menyelidiki kematian pemuda yang mengaku sebagai anaknya itu. Dr. Reichwein lantas berpendapat jika wajah Edmund bukanlah wajah seorang penipu. Setelah mendapat izin dari rekan lamanya di kepolisian, Richard pun diizinkan untuk memeriksa TKP kematian Edmund. Awalnya tidak ada yang mencurigakan di tempat itu. Sampai Richard menemukan sebuah buku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan filsafat. Richard lalu membuka buku itu dan mendapati sebaris kalimat latin yang sudah ditandai. Setelah itu, Richard kemudian menanyai tentang Edmund pada orang yang tinggal di kamar sebelah. Namun, orang itu sama sekali tidak mengetahui apapun. Tidak sampai di situ, Richard juga memintanya menerjemahkan sebaris kalimat latin pada buku yang ditemukannya. Setelah diterjemahkan, kalimat itu ternyata mengatakan hal yang sama seperti pesan terakhir Edmund. Richard pun langsung tersadar kalau pesan terakhir Edmund dikutip dari buku tersebut. Pada sore harinya, Carl selalu mendatangi atap gedung kampusnya untuk menghabiskan waktu sendiri. Sesampainya di atas, di sana ternyata sudah ada Johan yang juga suka menghabiskan waktu di tempat itu. Mereka pun saling bercerita seraya menikmati pemandangan indah seluruh kota dari tempat itu. Carl yang terbawa suasana kemudian menceritakan semua kisah hidupnya kepada Johan. Carl lalu mengatakan kalau ia masih enggan untuk memberitahukan jati dirinya kepada Hans. Sebab, ia ingin melihat orang seperti apa ayahnya. Carl khawatir kalau Hans nantinya berpikir bahwa ia hanya mengincar hartanya. Setelah menceritakan semua itu, Carl pun sangat tak menyangka. Kalau Johan sampai menangis mendengar kisah hidupnya. Esok harinya, Richard melaporkan penyelidikannya pada Hans. Richard pun yakin jika Edmund tak melakukan bunuh diri. Ia juga memberitahukan bahwa Edmund adalah penipu dan bukan anaknya. Akan tetapi, Hans seakan tak peduli dengan semua itu dan malah meminta Richard untuk berhenti. Sementara itu, Johan sedang memperlihatkan kesibukannya pada Carl dan Lotte. Yang mana ia kini bekerja sebagai sukarelawan pengasuh anak di sebuah panti asuhan. Johan pun mempunyai ide untuk menghibur Hans yang saat ini sedang bersedih atas kematian Edmund. Pada sore harinya, Carl dan Lotte kemudian membawa Hans menuju sebuah hutan untuk menghiburnya. Setibanya di tempat tujuan, mereka sama sekali tak menemukan satu pohon pun ada di sana. Karena nyatanya, tempat itu kini sudah rata menjadi lokasi konstruksi bangunan. Carl pun sangat dilema. Tak tahu harus mengatakan apa kepada sang ayah. Ia pun hanya bisa meminta maaf kepada pria tua yang hampir tak bisa melihat itu. Sesaat kemudian, Johan mendatangi mereka. Dan kemudian meminta Hans untuk membayangkan pepohonan dan juga kicauan suara burung yang merdu. Ia lalu memberikan sebuah apel pada Hans sembari berkata bahwa seluruh pemandangan di tempat itu sangat indah. Seketika saja, air mata Hans pun mulai mengalir membayangkan semua itu. Di tempat yang berbeda, Richard mendatangi wanita yang mengaku sebagai Margot Langer untuk mencari informasi mengenai Edmund. Wanita itu lalu memberitahukan kalau Edmund datang menemuinya bersama dengan seorang pemuda. Dan pemuda itulah yang berbicara banyak hal padanya. Tidak hanya itu, wanita itu juga memberitahukan mengenai Carl, yang juga mendatanginya dan mengaku sebagai anak Hans sama seperti Edmund. Pada esok harinya, Richard menemui mantan istrinya di sebuah kafe untuk membicarakan mengenai putri mereka yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun sama seperti sebelumnya, Richard masih belum diizinkan untuk bertemu dengan putri mereka. Richard sendiri berpisah dengan istrinya setelah insiden pembunuhan yang dilakukannya saat masih dikepolisian. Dan juga diakibatkan oleh kecanduannya meminum alkohol. Namun, setelah menjalani terapi, ia kini sudah bisa menahan hasratnya akan minuman keras. Setelah pertemuan itu, Richard kembali mendatangi dokter Reichwein. Dan memintanya untuk memberikan pendapat mengenai foto Carl. Seperti yang diketahui, Carl merupakan orang pertama yang menemukan jasad Edmund. Alih-alih menjawabnya, sang dokter malah meminta Richard untuk lebih bersantai. Ia juga memperingatkan Richard. Agar jangan sampai menyentuh alkohol lagi. Dokter Reichwein juga mengatakan, Kalau Richard tak bisa menghapus kenyataan, Bahwa ia telah membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Kendati demikian, Ia meminta Richard agar menjadikan insiden itu sebagai pukulan untuk melangkah maju. Richard sebenarnya masih dihantui rasa bersalah atas insiden itu. Tak jarang, ia terus terbayang dengan apa yang terjadi pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, Richard coba menyelidiki Carl untuk mencari kaitannya dengan kematian Edmund. Namun, Richard masih penasaran kenapa Carl tak kunjung memberitahukan pada Hans mengenai jati dirinya. Setelah itu, Richard kemudian kembali menemui mantan istrinya. Namun lagi-lagi, sang istri berkata bahwa putri mereka masih belum mau menemuinya. Kabar itu lantas membuat Richard sedikit frustasi. Ia kemudian memesan segelas whisky sebagai pelampiasan. Akan tetapi, Richard masih bisa bertahan dan memilih untuk tidak menyentuhnya. Sementara itu, Carl masih terus bekerja membacakan buku untuk Hans. Dan untuk yang pertama kalinya, Hans akhirnya memuji kemampuan bahasa latin Carl yang mulai membaik. Dengan rendah hati, Carl lalu berkata bahwa Johan adalah orang yang telah mengajari dirinya. Mengetahui itu, Hans lantas mengungkapkan rasa kagumnya pada kemampuan dan juga kepintaran Johan. Carl lalu bertanya, apa yang akan dipikirkan Hans jika Johan merupakan anak kandungnya? Hans pun menjawabnya hanya dengan sebuah senyuman. Hal itu lantas membuat Carl sangat dilema dan juga sedikit iri pada Johan. Johan lalu menyarankan pada Carl untuk memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya pada Hans. Namun, Carl sama sekali tak berniat untuk melakukannya. Walau sebenarnya, Carl memiliki sebuah bukti bahwa Hans adalah ayah kandungnya. Ia tak mau Hans berpikir kalau dia hanya ingin mengincar hartanya. Carl pun sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi anak orang tua angkatnya secara resmi pada saat kedatangan mereka di minggu depan. Ia pun berencana untuk berhenti membacakan buku bagi Hans. Mendengar itu, Johan lalu menyarankan Carl agar memberikan bukti itu padanya. Beberapa hari kemudian, orang tua angkat Carl datang mengunjunginya. Mereka lalu makan malam bersama dan berbincang mengenai banyak hal. Carl lalu mengatakan kalau ia telah memutuskan untuk menjadi putra mereka secara resmi. Pada malam harinya, Carl mendapat panggilan dari Hans yang sudah mengetahui kabar bahwa Carl akan berhenti membaca untuknya. Dan itu membuat Hans sangat bersedih. Sebagai perpisahan, Hans lalu meminta Carl membacakannya kalimat latin untuk yang terakhir kalinya. Secara perlahan, Carl lalu membaca kata demi kata yang ada di buku. Tanpa ia sadari, air mata pun mulai berjatuhan dari matanya. Sampai ia tak sanggup lagi untuk membaca buku tersebut. Di saat itu pula, Hans tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Pria tua itu lalu bertanya padanya, kenapa Carl menyembunyikan benda itu darinya? Yaitu sebuah kaki kelinci yang ia berikan pada ibu Carl sewaktu melahirkannya. Benda itu ia berikan sebagai jimat agar Carl selalu dalam keadaan sehat. Ayah dan anak itu pun mulai menangis dan kemudian saling berpelukan satu sama lain dengan rasa haru. Sang ayah kemudian memberitahukan bahwa Johan lah yang sudah memberitahukan semuanya. Karena itulah ia menjadikan Johan sebagai sekretarisnya. Sebab ia butuh orang yang bisa dipercaya seperti Johan. Beberapa waktu kemudian, Hans meminta Richard untuk menghentikan penyelidikan yang dimintanya. Walaupun Hans sudah menemukan anak kandungnya, bagi Richard masalah belum selesai sampai di situ. Sebab, ia masih belum bisa mengungkap bagaimana kematian Edmund dan juga siapa orang yang ada di belakangnya. Perbincangan mereka pun segera berakhir di saat Carl datang untuk menjemput sang ayah. Richard sendiri cukup kaget di saat melihat perubahan pada Hans setelah bertemu dengan anak kandungnya. Pada malam harinya, Richard menemui Dr. Reichwein di sebuah restoran. Richard mengaku telah melakukan banyak hal. Termasuk, membaca kembali buku catatan yang ia buat saat aktif di kepolisian. Yang mana, buku itu berisikan kasus pembunuhan yang tidak bisa ia pecahkan. Richard pun sangat frustasi di saat membacanya. Mengingat bahwa pelakunya saat ini masih hidup nyaman di luar penjara. Saat berada di rumah, Richard membuka kembali catatan lima kasus pembunuhan yang tak bisa ia pecahkan. Di saat memikirkan semua kasus itu, ia kembali berhalusinasi dan melihat bayangan bocah yang dibunuhnya. Esoknya, Richard pun kembali melakukan konseling dengan Dr. Reichwein. Dr. Reichwein lantas menyarankan agar dirinya tidak terlalu serius bekerja. Ketika berjalan pulang ke rumahnya, Richard merasa seperti ada orang yang sedang mengikutinya. Ia kemudian coba mengejar langkah kaki orang tersebut. Namun, dirinya malah kembali melihat bayangan bocah yang dibunuhnya. Richard pun memutuskan untuk kembali menemui Dr. Reichwein. Ia kemudian mengaku bahwa saat itu ia harus membunuh bocah itu. Sebab ia telah melihat iblis ada pada anak itu. Keesokan harinya, Dr. Reichwein menulis surat untuk Dr. Gillen. Gillen sendiri merupakan salah satu muridnya saat ia masih menjadi dosen di Universitas Dusseldorf. Dan mereka juga sering bertukar surat satu sama lain. Gillen bahkan menceritakan pada Dr. Reichwein mengenai penelitian yang sedang dilakukannya terhadap pembunuh berantai yang bernama Peter Jürgen. Melalui surat itu, Dr. Reichwein kemudian bertanya, Siapa nama orang yang telah memerintahkan Jürgen untuk melakukan pembunuhan terakhirnya? Dr. Reichwein juga meminta Gillen untuk mengabarinya mengenai Tenma, yang mana Tenma juga merupakan salah satu murid terbaiknya. Beberapa waktu kemudian, Richard mendatangi seorang wanita, yang mana ibu dari wanita itu merupakan salah satu korban pembunuhan dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Wanita itu berkata bahwa ibunya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Hans. Namun, ia harus berhenti karena kesehatannya mulai memburuk. Sewaktu masih bekerja di sana, ibunya berteman sangat baik dengan Hans. Mereka bahkan kerap membaca buku bersama. Hans juga memberikan banyak buku pada ibunya sebagai hadiah. Dari sana, Hans kemudian mendatangi Dorna Company untuk mencari informasi mengenai kematian CEO perusahaan tersebut yang bernama Gauk. Yang menjadi korban pembunuhan kedua dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Sekretaris perusahaan itu lalu memberitahukan bahwa CEO mereka sebenarnya tak mempunyai banyak musuh. Dan satu-satunya yang mungkin bisa dianggap rival hanyalah Hans Schewald seorang. Sebab, perusahaan yang dimiliki oleh Hans dan perusahaan mereka pernah beberapa kali saling menjatuhkan. Akan tetapi, di balik persaingan sengit itu, Hans dan Gauk sebenarnya berteman dengan baik. Investigasi Richard pun terus berlanjut. Kali ini, ia mendatangi seorang pria tua di bar untuk mencari informasi mengenai Andrew, korban ketiga dari kasus pembunuhan yang tak bisa dipecahkannya. Pada 30 tahun yang lalu, Andrew pernah bekerja sebagai supir pribadi Hans. Hubungan mereka pun cukup akrab. Andrew bahkan sering membawanya ke hutan untuk mengamati burung. Setelah itu, Richard mendatangi sebuah rumah untuk mendapatkan informasi mengenai kematian suami dari seorang wanita, korban pembunuhan keempat dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Wanita itu berkata bahwa suaminya adalah orang baik yang tidak memiliki musuh. Sebagai seorang akuntan handal, suaminya pernah beberapa kali diminta oleh Hans untuk menjadi akuntan pribadinya. Namun, suami wanita itu selalu menolak permintaannya. Wanita itu juga memberitahukan bahwa suaminya pertama kali bertemu dengan Hans saat mengamati burung di hutan. Di malam harinya, Richard menceritakan pada Dr. Reichwein mengenai investigasi yang sedang dilakukannya. Kasus pembunuhan tak terpecahkan yang masih mengganggu pikirannya hingga saat ini. Richard lalu menyimpulkan kalau semua korban dalam kasus itu memiliki keterkaitan dengan Hans Schwald. Richard lantas menduga jika pembunuhan terhadap empat orang itu dilakukan untuk mengisolasi Hans. Sementara, kasus pembunuhan kelima sama sekali tidak terhubung dengan yang lainnya, yaitu kasus pembunuhan pasangan suami istri dengan Tenma sebagai terduga pelaku. Tiba-tiba, Dr. Reichwein menyebut nama Johan setelah ia mendapatkan surat balasan dari Gillen. Mendengar nama itu seketika sangat mengejutkan Richard. Ia pun langsung teringat bahwa ada seorang pemuda bernama Johan saat ia berkunjung ke rumah Hans. Richard pun mulai berspekulasi jika Johan lah yang telah melakukan semua pembunuhan itu untuk mengisolasi Hans secara habis-habisan dalam empat tahun terakhir. Ia juga menduga kalau Johan lah yang telah membunuh ibu Carl. Sementara untuk kasus Edmund, mungkin dibunuh akibat kemunculan anak Hans yang asli. Saat berada di panti asuhan, Johan melihat beberapa anak yang sedang bermain. Salah satu dari bocah itu lalu berkata kalau dia ingin menjadi penjahat yang menguasai dunia. Johan pun langsung menyela perkataannya dengan berkata bahwa bagian tersulitnya akan datang setelah dia menguasai dunia. Dari kejauhan, terlihat Richard yang sedang mengamatinya. Beberapa waktu kemudian, Richard kembali menemui mantan istrinya untuk mengetahui bagaimana perkembangan putri mereka. Mantan istrinya pun cukup terkesan di saat melihat Richard selalu membawa album foto putri mereka. Richard lalu berujar jika dia hanya ingin membayangkan seperti apa wajah putrinya saat ini. Kendati demikian, Richard yakin bahwa ia akan mengenali putrinya itu berapapun usianya. Richard lalu memberikan laporan insiden pembunuhan yang dilakukannya saat dikepolisian. Ia ingin putrinya mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Wanita itu pun sangat kagum melihat perubahan Richard. Ia berkata bahwa Richard saat ini terlihat seperti pertama kali mereka bertemu. Ia lalu berjanji akan menanyai putri mereka apakah mau menemuinya. Setelah mencari informasi dari kampus, Richard akhirnya berhasil menemukan rumah orang tua Johan di kota Brown. Ia kemudian berkunjung ke sana dengan menyamar sebagai pegawai asuransi. Richard pun tak menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah tersebut. Hanya ada foto-foto Johan saat masih bayi bersama dengan pasangan suami istri tersebut. Ia pun segera memberitahukan penyelidikannya pada Dr. Reichwein dan memberitahukan bahwa tak ada keanehan pada keluarga itu. Di saat sedang melihat foto-foto putrinya, Richard seketika tersadar bahwa foto wajah bayi yang ada di rumah keluarga Johan sama sekali tak mirip dengan wajah Johan saat ini. Ia kemudian segera mendatangi kantor Balai Kota Brown untuk melihat sertifikat kelahiran Johan. Akan tetapi, Richard tak menemukan keanehan apapun. Sertifikat itu menyatakan bahwa Johan memang lahir di kota ini. Tiba-tiba, seorang pegawai di tempat itu meminta seorang pria untuk tidak merokok karena seluruh tempat itu pernah kebakaran pada 4 tahun yang lalu. Mendengar itu membuat Richard sangat kaget. Ternyata, semua catatan kelahiran warga kota ini sudah dibuat ulang dengan meminta para warga mengisi sendiri data keluarga mereka. Sadar akan hal itu, Richard kemudian segera berlari menuju suatu tempat. Hingga akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Setelah mencari cukup lama, ia akhirnya menemukan makam seorang bocah berusia 2 tahun dengan nama Johan Libert yang terukir di batu nisannya. Melihat itu, Richard pun sampai tak bisa berkata apa-apa. Di tempat yang berbeda, Gillen akhirnya datang menemui Dr. Reichwein. Dr. Reichwein lalu memberikan foto Johan padanya. Mereka ingin melihat bagaimana nantinya reaksi Peter Jürgen setelah melihat foto tersebut. Gillen yakin jika foto itu bisa menjadi pemecahan dari semua kasus serta membuktikan bahwa Tenma tidak bersalah. Malam harinya, Richard kembali ke Munich untuk menemui Dr. Reichwein. Ia kemudian memberitahukan mengenai makam Johan asli yang ditemukannya. Hal itu lantas membuat mereka semakin bertanya-tanya, siapa sebenarnya Johan Libert saat ini? Mereka pun hanya bisa menanti jawaban dari Gillen. Setelah itu, Richard kemudian bergegas pulang ke rumahnya untuk menanti telpon dari putrinya. Baru saja tiba di rumah, telpon tiba-tiba berdering. Richard pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat mendengar suara sang putri setelah sekian lama. Terlebih lagi, di saat sang putri meminta untuk bertemu esok harinya. Di tengah panggilan itu, Richard tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Johan ke rumahnya. Johan lalu berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Sementara di lain sisi, Gillen menemui Jurgen dan memperlihatkan foto Johan padanya. Namun, Jurgen mengaku tidak mengenali orang di foto itu dan malah meminjam sebuah pena dari Gillen untuk mencoret wajah Johan. Setelah itu, ia pun tiba-tiba menusuk kepalanya sendiri. Gillen kemudian segera memberitahukan kejadian itu pada Dr. Reichwein dan mengatakan bahwa ia yakin kalau tindakan itu merupakan reaksi dari melihat foto Johan. Dr. Reichwein kemudian coba menghubungi Richard namun tak ada jawaban sama sekali karena pada saat ini Richard sedang berada di bar bersama dengan Johan. Johan sendiri ingin meminta pendapat Richard untuk naskah riset yang sedang dikerjakannya mengenai hukum konvensi perlindungan anak. Ia kemudian mulai menyinggung insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Richard terhadap seorang anak 17 tahun yang bernama Stephen Joss. Seorang pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan berantai. Johan lalu berkata bahwa seseorang tak bisa dinyatakan bersalah sebelum ia dibuktikan bersalah. Richard yang mulai terbawa emosi lantas berkata kalau ia menembak bocah itu karena sedang dalam keadaan mabuk. Walau begitu, Richard tahu bahwa tindakannya tak dapat dibenarkan. Johan pun segera meminta maaf dan kemudian mengajaknya berjalan-jalan untuk menenangkan suasana. Sembari berjalan, Johan memberitahukan bahwa Stephen Joss, anak yang dibunuh oleh Richard dulunya tinggal di Panti Asuhan Jerman Timur dan nama Panti Asuhan itu adalah Kinderheim, tempat di mana anak-anak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Pembicaraan Johan pun tiba-tiba beralih pada putri Richard yang akan ditemuinya yang seketika membuat Richard sangat kaget dan membuatnya semakin bertanya-tanya bagaimana mungkin Johan bisa mengetahuinya. Ia pun terus mengikuti Johan dengan penuh rasa penasaran. Hingga akhirnya mereka sampai di atap sebuah gedung. Johan kemudian kembali menyinggung insiden yang dilakukan oleh Richard. Ia berkata kalau Richard memang terlihat mabuk di sebuah bar setelah menembak bocah itu. Namun, tak ada seorang pun yang melihat Richard mabuk sebelum menembaknya. Dan kemungkinan Richard sebenarnya tidak mabuk saat menembaknya, melainkan dalam keadaan tenang dengan niat untuk mengeksekusi. Seketika saja, Richard pun tak bisa berkata apa-apa ketika mendengar itu. Johan lalu bertanya, apakah Richard mempunyai hak untuk mengeksekusinya dan kenapa Richard seakan ingin melupakannya, seakan dosanya hilang jika berpura-pura. Dan bagaimana mungkin seseorang yang telah membunuh anak lain ingin menemui anaknya sendiri, seakan dia sudah dibersihkan dari semua dosanya. Semua perkataan itu seketika membuat Richard terpaku, sampai ia tak bisa berkata apapun. Johan kemudian mengeluarkan sebotol alkohol yang dibawanya dari bar, lalu menawarkan pada Richard untuk meminumnya. Beberapa saat kemudian, dua orang polisi mendatangi Dr. Reichwein untuk memberitahukan bahwa pasiennya yang bernama Richard Brown sudah meninggal. Atas kematian Richard sebelumnya, keluarga dan orang-orang terdekatnya pun sangat terpukul. Tapi mirisnya, tak ada satupun rekan lama Richard dari kepolisian yang datang untuk melayat. Perasaan terpukul juga dirasakan oleh Dr. Reichwein. Ia merasa bersalah karena tidak melakukan apapun untuk Richard, selain hanya memberikan saran dan juga mendengarkan ceritanya. Gillen sendiri sangat yakin kalau Richard tak mungkin melakukan bunuh diri, karena Richard diketahui berbicara pada putrinya sebelum kejadian, dan bahkan akan menemuinya besok. Mereka pun berharap bisa menemukan Tenma untuk memecahkan kasus tersebut. Beberapa hari kemudian, Dr. Reichwein kedatangan seorang klien wanita, yang ingin melakukan konseling mengenai suaminya yang ketahuan berselingkuh. Dr. Reichwein yang masih memikirkan kematian Richard pun tidak terlalu fokus mendengarkan semua cerita wanita itu. Setelah itu, Dr. Reichwein pergi ke kantor polisi untuk meminta kejelasan mengenai kematian Richard. Pihak kepolisian pun masih tetap pada pernyataannya, yang mengatakan bahwa Richard terjatuh dari atap gedung akibat mabuk. Dr. Reichwein kemudian diperlihatkan, barang bukti berupa botol minuman keras yang diminum oleh Richard. Semua itu lantas membuat Dr. Reichwein semakin dilanda rasa penasaran. Rasa penasaran itu kemudian membuatnya semakin bersemangat untuk mulai berolahraga. Setelah mengunjungi beberapa bar di sekitar TKP, Dr. Reichwein akhirnya bertemu dengan seorang bartender, yang mengingat kedatangan Richard ke bar mereka di malam kejadian. Namun, ia tak mengingat siapa orang yang datang bersama Richard saat itu, dan hanya mengingat pasti kalau Richard cuma memesan segelas kopi, serta seseorang yang membeli sebotol minuman alkohol berjenis rake pada malam itu. Dr. Reichwein pun seketika mengingat bahwa itu adalah jenis minuman yang sama, yang menjadi barang bukti kematian Richard. Ia juga kembali teringat saat melakukan konseling bersama Richard, yang mana saat itu Richard berkata kalau whisky adalah satu-satunya minuman beralkohol yang dikonsumsinya. Saat sedang di stasiun kereta, Dr. Reichwein langsung menyadari, jika ada seseorang yang ingin mendorongnya ke rel kereta. Ia pun segera mengejar orang itu dan akhirnya berhasil menemukannya di sebuah bar. Tapi sialnya, orang itu bersama seorang temannya malah menghajar Dr. Reichwein. Tak mau menyerah begitu saja, Dr. Reichwein kemudian bangkit dan berbalik memberikan pelajaran pada kedua berandal itu. Pemuda berandal itu kemudian mengaku kalau seorang pria bertubuh besar telah membayarnya untuk mendorong Dr. Reichwein. Setelah itu, Dr. Reichwein kemudian mendatangi makam Richard untuk meletakkan sebotol whisky di sana. Dr. Reichwein berkata kalau Richard sekarang boleh minum dengan sepuasnya. Ia juga berjanji akan mengungkap kematian teman baiknya itu. Tanpa ia sadari, terlihat Tenma yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Esoknya, wanita sebelumnya kembali melakukan konseling dengan Dr. Reichwein. Setelah mendengar kembali semua ceritanya, Dr. Reichwein lalu berkata kalau suaminyalah yang sebenarnya bermasalah. Ia lalu menyarankan agar suami wanita itu melakukan konseling dengannya. Di saat membaca sebuah koran, Dr. Reichwein melihat sebuah iklan yang dipasang oleh Gillen yang bertuliskan, Mari kita diskusikan kenangan kita di saat mencontek dulu. Itu adalah satu-satunya cara yang dimiliki oleh Gillen, agar Tenma datang menemuinya. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar datang menemui Dr. Reichwein untuk berkonsultasi. Dia adalah suami dari wanita sebelumnya yang telah dijanjikan akan datang berkonsultasi. Dan ternyata suami wanita itu adalah Roberto. Roberto pun mengaku secara terang-terangan jika dirinya benar berselingkuh. Dan itu dilakukan karena ia merasa sangat kesepian. Namun, akhir-akhir ini hidupnya mulai berubah setelah ia bertemu dengan seorang pemuda tampan berambut pirang, yang membuat hilang semua rasa kesepiannya. Ketika mendengar nama itu, Dr. Reichwein seketika menyadari bahwa pria itu ada kaitannya dengan Johan. Ia juga mengingat bahwa ciri-cirinya sama seperti yang dikatakan oleh orang yang mendorongnya saat di stasiun. Dr. Reichwein lalu berdali ingin ke dapur untuk membuat segelas kopi. Melihat Roberto yang terus mengikutinya, Dr. Reichwein kemudian langsung menyiramkan air panas pada Roberto, lalu segera kabur dari tempat itu. Ketika Roberto sedang membidiknya, Tenma yang sudah tiba di tempat itu kemudian langsung melepaskan tembakan pada Roberto. Setelah kejadian itu, Dr. Reichwein kemudian membawa Tenma dan Dieter ke sebuah restoran milik temannya. Mereka berdua juga diizinkan untuk bersembunyi sementara di restoran tersebut. Dr. Reichwein pun sangat berterima kasih pada Tenma karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tenma sebenarnya telah membaca iklan yang dipasang oleh Gillen di koran. Namun, ia tidak ingin menemuinya karena tak mau Gillen terlibat dengan semua masalah ini. Semua bermula ketika ia membaca sebuah artikel di koran mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Richard pada seorang penjahat yang masih di bawah umur. Secara kebetulan, Dieter mengenali bahwa pemuda yang terbunuh itu dulunya pernah tinggal di Kinderheim, panti asuhan yang sama dari mana Johan berasal. Karena itulah Tenma datang ke Munich untuk membicarakan hal itu lebih rinci dengan Richard. Namun, Richard lebih dulu meninggal sebelum mereka bertemu. Tenma juga kebetulan melihat Dr. Reichwein saat mengunjungi makamnya. Dr. Reichwein sendiri menduga kalau Roberto ingin menyingkirkan dirinya dan juga foto Johan yang ada padanya. Esoknya, mereka mengamati kantor perusahaan milik Hans untuk memastikan keberadaan Johan. Di saat melihat Johan keluar dari gedung itu, dugaan Tenma pun tidak salah lagi. Bahwa dia adalah pemuda yang dicarinya selama ini. Dan ini adalah kali pertama Tenma melihat Johan di siang hari. Dr. Reichwein pun berkeyakinan kalau mereka saat ini mempunyai peluang besar untuk membersihkan nama baik Tenma. Dan juga membalas kematian teman baiknya Richard. Saat ini mereka hanya membutuhkan seorang saksi yang melihat Richard bersama dengan Johan pada saat malam kejadian. Jika tidak ada, mereka pun harus menemukan wanita yang mengaku sebagai Margot Langer, yang mengaku pernah didatangi oleh Johan. Serta pasangan suami istri yang mengaku sebagai orang tua Johan. Beberapa waktu kemudian, Gillen yang sudah mengetahui keberadaan Tenma segera menghubungi Dr. Reichwein. Dan memberitahukan kalau Tenma mengejar Johan bukan untuk membersihkan namanya di pengadilan. Mendengar itu, Dr. Reichwein kemudian bergegas untuk menemui Tenma. Akan tetapi, dirinya malah bertemu dengan Dieter yang telah ditinggal oleh Tenma di depan rumahnya. Seraya menangis, bocah itu berkata bahwa ia tak ingin Tenma menjadi seorang pembunuh. Ia pun meminta Dr. Reichwein untuk menghentikannya. Sementara di tempat yang berbeda, Lange datang menemui Gillen untuk mencari informasi mengenai Tenma. Lange sudah mengetahui kalau Tenma dan Gillen merupakan teman semasa kuliah, dan juga pertemuan yang mereka lakukan di saat penyergapan Tenma baru-baru ini. Lange yakin kalau Gillen telah membantu Tenma kabur saat itu. Gillen lantas menjelaskan kalau Tenma bukanlah pelaku atas semua kasus pembunuhan yang dituduhkan padanya. Ia bahkan berkata bisa membuktikannya. Seraya memberikan sejumlah berkas informasi kasus pembunuhan di kota Munich yang berkaitan dengan Johan. Awalnya, Lange masih tetap pada pemikirannya dan berkata bahwa semua kasus itu tidak ada hubungannya dengan Johan yang dibicarakan oleh Tenma. Namun, setelah diperlihatkan foto Johan, Lange kemudian berkata jika ia telah membuat kesalahan yang fatal. Mendengar itu, Gillen pun tak ragu memberitahukan keberadaan Tenma saat ini. Tapi, baru saja meninggalkan ruangan itu, Lange segera melaporkan pada kantor kepolisian Munich bahwa Tenma ada di sana. Di lain sisi, Tenma menemui seorang penyelundup untuk membeli sebuah senapan runduk darinya. Tenma pun diminta untuk menunggu selama seminggu. Sampai barangnya bisa disiapkan. Saat di kampus, Lotte datang menemui Carl. Lalu meminta Carl untuk menjadi pasangan dansanya. Sayangnya, ajakan itu langsung ditolak oleh Carl. Dengan berkata kalau ia punya acara lain bersama sang ayah. Penolakan itu lantas membuat Lotte kehilangan semangatnya. Saat berada di sebuah warung internet, Lotte seakan mengenali seorang gadis berambut pirang di tempat itu. Dan ternyata dia adalah Nina, yang sedang mencari informasi mengenai Margot Langer. Melihat itu, Lotte kemudian mengatakan kalau ia juga sedang mencari informasi tentang wanita itu untuk laporan kuliahnya. Dari pertemuan itu, mereka kemudian saling berkenalan satu sama lain. Dan mulai membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang belakangan terjadi di kota tersebut. Di malam harinya, Lotte pun mengajak Nina ke sebuah pesta dansa. Baru saja tiba di sana, seorang pemuda mabuk datang dan memaksa Lotte untuk berdansa dengannya. Kemudian terungkap kalau Carl yang telah membayarnya untuk berdansa dengan Lotte. Hal itu lantas membuat Lotte sangat kesal bukan main. Dengan kemampuan bela dirinya, Nina pun langsung menghajar pria tersebut. Setelah itu, Lotte lalu mengungkapkan semua isi hatinya pada Nina. Yang mana dirinya sudah menyukai Carl sejak mereka pertama kali bertemu. Karena itulah ia rela membantu Carl selama ini. Namun, semua perjuangannya itu seolah tidak dianggap oleh Carl. Ia pun hanya bisa menangis, menyadari kalau dirinya sudah diacuhkan. Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari Johan. Di saat mereka berpisah, Lotte akhirnya menyadari kalau wajah Nina sangat mirip dengan wajah Johan. Sayangnya, ia tak sempat memberitahukan itu pada Nina. Sementara di sebuah tempat, terlihat Tenma yang mulai berlatih menembak menggunakan sebuah senapan runduk. Setelah itu, ia kemudian mengintai Johan bersama dengan Hans dan Carl yang sedang mengamati hutan. Di saat mengamati aktivitas mereka, Johan tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Tenma yang ada di balik pepohonan. Dan itu membuat Tenma sangat terkejut. Tak berhenti sampai di sana, Tenma kembali mengintai Johan yang sedang bermain dengan anak-anak panti asuhan. Ia pun mulai membayangkan dirinya menembak Johan dari tempat itu. Akan tetapi, tangan Tenma perlahan mulai gemetaran, menandakan bahwa ia belum siap untuk membunuh seseorang. Tenma kemudian mulai giat berolahraga untuk melatih mental dan fisiknya. Setelah beberapa hari berlalu, Tenma pun akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Johan saat mereka kembali berkunjung ke hutan. Ketika hendak kembali, Tenma bertemu dengan seorang kakek tua pengunjung hutan itu yang sedang terluka. Tenma pun segera memberikan pengobatan pada kakinya yang terkilir. Kakek itu bercerita bahwa sewaktu kecil ia selalu mengunjungi hutan itu dan banyak burung yang akan hinggap di bahunya. Namun, semuanya berubah setelah dirinya menjadi tentara dan ditugaskan untuk mengeksekusi seorang mata-mata yang kabur ke hutan tersebut. Sejak saat itu, burung-burung di hutan itu pun tak pernah kembali lagi. Karena itulah ia selalu berkunjung untuk meminta maaf karena telah menodai hutan tersebut. Tiba-tiba, kakek itu pun sangat kaget di saat seekor burung hinggap di lengan Tenma. Kakek itu lalu berjanji bahwa tak akan ada lagi darah yang tumpah di hutan ini. Beberapa waktu kemudian, seluruh kota dihebohkan dengan kematian beberapa anak yang terjatuh dari atap gedung. Dr. Reichwein kemudian coba mencari informasi dari seorang bocah bernama Martin yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Namun, bocah itu sama sekali tak mengatakan apapun saat ditanya. Setelah itu, Dr. Reichwein kemudian menenangkan ibu bocah itu dengan membawanya mencari angin segar di luar. Melihat kepergian mereka, Dieter yang sedang menunggu di luar kemudian masuk ke dalam untuk melihat Martin. Lalu bertanya bagaimana rasanya terjatuh dari ketinggian. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Martin malah beranjak dari ranjangnya lalu mengajak Dieter berjalan ke suatu tempat. Tanpa menghiraukan mobil yang melaju kencang di jalanan. Ia bahkan membuat seorang pria tua terjatuh saat berjalan dan juga menyakitinya. Dieter pun tak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh bocah tersebut. Martin lalu berkata kalau ia sama sekali tidak takut terjatuh karena dirinya hanya sekedar bermain. Bahkan, permainan itu sangat menyenangkan baginya. Awalnya, ia berdiri di pinggiran atap sebuah gedung terbengkalai bersama seorang temannya. Mereka lalu menutup mata dan mulai melangkah mendekati satu sama lain. Siapa yang selamat di antara mereka akan menjadi pemenangnya, layaknya sebuah duel. Dieter pun tak paham kenapa ada yang mau melakukan hal semacam itu. Martin lantas berkata, Jika dirinya merupakan orang yang unggul dan terpilih karena berhasil selamat. Sama seperti orang yang telah mengajarkan permainan itu pada mereka. Keduanya pun terus berjalan hingga sampai ke sebuah gedung terbengkalai. Satu persatu anak tangga kemudian mereka naiki. Hingga akhirnya sampai di atap gedung tersebut. Martin kemudian menyuruh Dieter untuk berdiri di pinggiran sama seperti dirinya. Dengan tegas Dieter langsung menolaknya. Dengan berkata bahwa ia tak ingin mati begitu saja. Sebab ia masih ingin melakukan banyak hal. Seperti berkumpul bersama Tenma dan bahkan mewujudkan mimpinya menjadi pemain sepak bola. Ia juga yakin bahwa masa depan cerah telah menantinya. Tiba-tiba, kencangnya angin di atap itu membuat Martin hampir terjatuh. Beruntungnya, Martin yang sangat ketakutan pun langsung diselamatkan oleh Dieter. Martin pun hanya bisa menangis seraya berkata, kalau ia tak bisa menjadi seperti Johan. Sementara di lain sisi, terlihat seorang bocah dengan penuh semangat menceritakan pada Johan mengenai pengalamannya di saat melihat temannya tewas terjatuh dari atap gedung. Namun, ibu bocah itu malah berpikir, jika anaknya hanya melantur asal-asalan. Sebagai hadiah, Johan kemudian berjanji akan memberikan sebuah buku pada bocah tersebut. Sementara itu, Hans akhirnya memutuskan untuk mendonasikan semua koleksi bukunya pada perpustakaan Universitas Munich. Dan hal itu dilakukannya atas saran Johan dan juga Karl. Sebagai ungkapan terima kasih, kepala perpustakaan itu lalu meminta Hans untuk memberikan pidato pada acara penerimaan buku-buku tersebut. Johan kemudian mengitari perpustakaan itu untuk mencari sebuah buku bergambar yang akan diberikan pada bocah sebelumnya. Seorang wanita yang bekerja di tempat itu kemudian memperlihatkan banyak buku padanya. Di saat membaca sebuah buku karya Emil Sherbet, seluruh tubuh Johan perlahan mulai gemetaran, hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, poster pemberitahuan mengenai acara donasi koleksi buku Hans mulai ditempel di papan pengumuman. Tenma yang mengetahui kabar itu kemudian memutuskan untuk mengeksekusi Johan di sana ketika acara berlangsung. Esok harinya, Lotte berniat menjenguk Johan yang sedang dirawat di rumah sakit. Sayangnya, Johan sudah pulang sebelum ia tiba di sana. Wanita penjaga perpustakaan yang juga ingin menjenguk Johan lalu memberitahukan pada Lotte kalau Johan pingsan hanya karena melihat sebuah buku bergambar. Sementara itu, Johan mendapat sebuah surat tanpa nama pengirim. Di saat membaca isi surat itu, ia pun mulai tertawa bak seorang psikopat. Malam harinya, Johan pergi mengunjungi sebuah distrik lokasi prostitusi untuk menemui wanita yang menyamar sebagai Margot Langer yang telah pindah ke kawasan itu. Wanita itu pun sangat senang karena Johan mau memenuhi undangannya. Di sini kemudian terungkap bahwa wanita itu dulunya berteman dengan ibu Carl saat masih bekerja sebagai wanita panggilan. Kala itu, ibu Carl menceritakan padanya mengenai hubungannya dengan Hans dan juga keberadaan Carl. Setelah ibu Carl terbunuh, ia lalu menggunakan nama Margot Langer untuk menipu Hans. Wanita itu juga tahu kalau Johan telah melakukan hal yang kurang lebih sama dengannya, yaitu dengan berpura-pura bergaul bersama anak Hans agar bisa mendekati milioner tua tersebut. Ia juga sudah mendengar kabar bahwa Johan kini telah menjadi sekretaris pribadi Hans. Wanita itu kemudian coba memeras Johan dengan meminta sejumlah uang yang didapat oleh Johan atas posisi tersebut. Jika tidak, maka pacarnya yang berada di balik pintu akan menghabisinya. Alih-alih merasa takut, Johan malah berkata, kalau ia sempat berpikir telah pergi ke tempat paling gelap di dunia, tapi nyatanya, ia masih menemukan tempat lain yang lebih gelap. Setelah mengatakan itu, Johan lalu beranjak dari kursinya lalu hendak pergi dari sana. Wanita itu kemudian segera meminta pacarnya keluar untuk menghentikan Johan. Tapi bukannya menghentikan Johan, pacarnya malah menodongkan sebuah pistol di kepalanya dari belakang. Ternyata, pacar wanita itu tak lain dan tak bukan ialah Roberto. Tak jauh dari tempat itu, terdapat sebuah klinik yang menjadi tempat pengobatan para imigran. Terlihat Tenma juga ada di sana, sedang menunggu dalam antrean. Melihat orang-orang yang sudah semakin ribut, Tenma kemudian masuk ke ruang perawatan untuk menemui sang dokter. Namun, dirinya malah mendapati seorang gadis yang sedang menjahit luka seorang pasien. Di saat melihat pekerjaannya, Tenma langsung sadar kalau gadis itu bukanlah seorang dokter. Tenma kemudian mengajari gadis itu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Setelah semuanya selesai, gadis itu seketika jatuh pingsan karena kelelahan. Saat tersadar, gadis itu kemudian bercerita. Jika dulu ayahnya merupakan seorang dokter yang sering membantu para imigran di kota tersebut. Namun, orang-orang dari organisasi neo-nazi kemudian datang lalu membunuh sang ayah. Hanya karena perbedaan ras dan warna kulit di antara mereka. Sejak saat itu, ia pun mulai mengikuti jejak sang ayah membantu para imigran. Dengan kemampuan seadanya yang dipelajari dari sang ayah. Setelah mengetahui kalau Tenma merupakan seorang dokter, ia lalu meminta Tenma untuk menetap di tempat itu. Tapi sayangnya, Tenma tak bisa melakukannya. Tenma lalu memperlihatkan sebuah artikel koran pada gadis itu. Mengenai wanita yang mengaku sebagai Margot Langer yang ditemukan tewas di kamarnya. Dan ternyata, gadis itu merupakan orang pertama yang melihat jasadnya di TKP. Gadis itu lalu berkata kalau ia dipanggil oleh seseorang ke sana saat kejadian. Saat berada di sana, ia tak merasakan motif apapun selain pembunuhan murni. Mendengar semua itu lantas membuat Tenma sangat marah. Sebelum mereka berpisah, Tenma kemudian meminta gadis itu untuk belajar lebih giat lagi. Ia yakin kalau gadis itu bisa menjadi dokter yang hebat. Sementara itu, Lanz yang masih sangat berambisi untuk meringkus Tenma mulai melakukan sebuah eksperimen. Ia mulai berperilaku serta bertindak layaknya orang Jepang. Dan juga mulai bergaul dengan beberapa pengusaha asal Jepang di kota itu yang juga mengenal Tenma. Tak hanya itu, ia juga mencari banyak informasi mengenai Tenma dari mereka. Itu semua ia lakukan karena ingin mengetahui orang seperti apa Tenma sebenarnya dan juga bagaimana jalan pikirannya. Ia bahkan lebih memilih untuk menemui orang-orang Jepang itu daripada menemui putri dan cucunya sendiri. Secara kebetulan, salah satu pengusaha Jepang itu mengaku pernah bertemu dengan Johan yang mewakili perusahaan milik Hans. Ia bahkan berhasil menemukan sebuah salinan buku bergambar yang diminta oleh Johan untuk dicarikan. Lanz yang sangat penasaran lantas meminjam buku itu dan melihat bahwa buku itu berasal dari negara Ceko. Esok harinya, Lanz kemudian menerjemahkan sebuah kalimat dari buku itu dan isinya sama seperti salah satu pesan yang ditinggalkan oleh Johan untuk Tenma. Di sebuah ruangan khusus, Gillen sedang melakukan interogasi dengan seorang penjahat yang juga mengenal dan menganggap Johan sebagai pahlawannya. Gillen lalu menanyakan, apa tujuan Johan yang sebenarnya? Penjahat itu lantas menjawab, kalau Johan sama sekali tak memiliki motif dan tujuan apapun. Sama seperti seorang anak yang membunuh semut tanpa alasan. Tak ada yang bisa menghentikan Johan. Bahkan, jika dunia hancur oleh perang nuklir sekalipun, Johan masih akan selamat. Di tempat yang berbeda, Dr. Reichwein akhirnya berhasil menemukan pasangan suami istri yang mengaku sebagai orang tua Johan. Setelah memperkenalkan diri, ia pun terang-terangan berkata, sudah mengetahui kalau Johan bukanlah putra mereka. Tidak mau bicara panjang lebar, ia kemudian memberikan semua berkas kasus pembunuhan yang berkaitan dengan Johan pada mereka. Dr. Reichwein juga sudah mengetahui kalau Johan lah yang telah membelikan rumah ini dan juga memberikan banyak uang pada mereka. Setelah membaca semua berkas itu, mereka pun sangat tak menyangka kalau Johan telah melakukan semua kejahatan tersebut. Karena selama ini, Johan sudah sangat baik dan ramah pada mereka. Dr. Reichwein kemudian memohon pada mereka untuk membantunya mengungkap identitas Johan dan juga ikut bersamanya pergi dari rumah ini. Karena mereka mungkin akan berakhir sama seperti orang tua angkat Johan sebelumnya. Namun, pasangan itu seakan tak peduli dengan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Johan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Dr. Reichwein pun tak bisa berbuat apa-apa lagi dan segera pergi dari rumah itu. Gillen dan Dr. Reichwein pun kini menemui jalan buntu setelah kematian wanita yang mengaku sebagai Margot Linger dan juga orang tua Johan yang tak mau membantu mereka. Semua itu lantas membuat Dr. Reichwein mulai frustasi. Ia pun tak punya pilihan lagi selain memberitahukan langsung mengenai Johan pada Hans. Di lain sisi, pihak penyelenggara acara donasi buku Hans mulai kewalahan. Hal itu dikarenakan semakin bertambahnya para peserta acara yang akan berlangsung besok. Terlihat pula Tenma yang memasuki perpustakaan dengan membawa sebuah senapan yang sudah disiapkannya. Di saat sedang mengamati panggung acara, Lotte tiba-tiba menghampirinya dan meminta bantuannya untuk mengambil salah satu buku dari rak. Itu merupakan buku yang dibaca oleh Johan sebelum jatuh pingsan. Setelah itu, Tenma kemudian mengambil posisi di atas sebuah rak untuk membidik Johan. Ia pun bermalam di tempat sempit itu seraya menyesali keputusannya dulu yang telah menyelamatkan Johan sewaktu kecil. Beruntung, seorang petugas keamanan yang sedang berkeliling tidak menyadari keberadaannya. Di lain sisi, Dr. Reichwein akhirnya bisa bertemu dengan Hans. Dan tanpa diduga, Hans sudah tahu kalau Dr. Reichwein datang untuk menanyakan hal tentang Johan. Ia sendiri sudah lama menduga bahwa orang seperti Dr. Reichwein akan mendatanginya untuk memecahkan misteri mengenai Johan. Tanpa berbasa-basa lagi, Dr. Reichwein kemudian mulai membacakan berkas kasus yang berkaitan dengan Johan kepada pria tua yang hampir tak bisa melihat itu. Ia juga memberitahukan mengenai orang-orang yang pernah dekat dengan Hans sudah tewas terbunuh. Dan semua itu dilakukan oleh Johan agar bisa mendekatinya. Namun sayangnya, semua yang telah diungkapkan Dr. Reichwein seperti tidak ada artinya. Hans sendiri sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki Johan. Bahkan, dirinya yang dulu ingin menjadi seperti Johan yang bisa mempermainkan orang-orang seperti bermain dengan sekelompok semut. Akan tetapi, dirinya kini sudah menua habis dimakan waktu. Hans kemudian berkata, jika hanya monster besar lainnya lah yang bisa mengalahkan Johan. Dr. Reichwein kemudian meninggalkan Hans tanpa hasil apapun. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di aula perpustakaan. Tenma pun sudah bersiap siaga dengan senapannya menunggu kedatangan Johan. Tak lama berselang, Hans akhirnya tiba di tempat itu dan langsung disambut oleh para pengusaha dan juga banyak pejabat penting yang menjadi tamu di acara tersebut. Hal itu tak lepas karena pengaruh besar yang dimiliki oleh Hans terhadap perekonomian Eropa. Belum lagi, ini adalah kali pertamanya tampil di publik setelah sekian lama menyendiri. Baru saja tiba, Hans meminta Karl untuk kembali ke rumah mengambil dokumen yang tertinggal. Di tempat yang berbeda, Gillen meminta penjelasan dari Lange kenapa ia masih belum menyelidiki Johan sampai sekarang. Namun, Lange sama sekali tak menghiraukan semua perkataannya sebab ia masih sangat yakin kalau Johan hanya ada di dalam kepala Tenma. Lange kemudian pergi menuju ruang interogasi tempat di mana orang yang telah menyelundupkan senapan untuk Tenma ditahan. Mereka pun berhasil mengorek banyak informasi dari pria tersebut. Hal itu lantas meninggalkan sebuah pertanyaan di kepala Lange. Siapa orang yang akan ditembak oleh Tenma menggunakan senapan tersebut? Di tempat lain, Dr. Reichwein sudah mulai menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa sampai ia tak sengaja membaca sebuah pemberitaan di koran mengenai upacara donasi koleksi buku Hans yang sedang digelar hari ini di perpustakaan kota Munich. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun bergegas menuju ke sana. Pada waktu yang sama, Lange malah menduga kalau Hans adalah target yang akan ditembak oleh Tenma. Sama seperti Dr. Reichwein, ia pun segera pergi ke acara donasi buku Hans yang saat ini tengah berlangsung. Semua para tamu yang hadir pun mulai bertepuk tangan di saat Hans naik ke atas panggung. Terlihat juga, Johan yang berada di samping panggung sedang menyaksikannya. Di tempat yang berbeda, Nina menghubungi Lotte untuk mengabari bahwa ia akan meninggalkan kota Munich hari ini juga. Mengetahui itu, Lotte kemudian meminta agar mereka bertemu di stasiun kereta. Tak lama kemudian, mereka berdua pun akhirnya bertemu. Tanpa basa-basi, Lotte langsung menanyakan, apakah Nina mempunyai saudara kembar, seraya memperlihatkan buku bergambar yang dibawanya dari perpustakaan. Di saat melihat isi dari buku itu, mata Nina pun seakan terbuka kembali. Buku itu sendiri menceritakan satu sosok monster tanpa nama. Karena sangat menginginkan sebuah nama, monster itu lalu mulai berkelana untuk mencarinya. Namun, dunia terlalu besar baginya. Ia pun memutuskan membelah diri untuk petualangannya. Yang satu pergi ke barat, sementara yang lain menuju ke timur. Monster yang pergi ke timur akhirnya menemukan sebuah desa dan bertemu dengan seorang pandai besi. Monster itu lalu meminta si pandai besi untuk memberikan namanya. Dan sebagai imbalan, ia akan diberikan kekuatan. Setelah si pandai besi menyetujuinya, monster itu kemudian masuk ke dalam dirinya. Si pandai besi bernama Otto itu kemudian menjadi orang terkuat di desa. Namun, suatu hari, monster yang ada di dalam dirinya tumbuh semakin besar hingga akhirnya memakan Otto dari dalam. Monster itu pun kembali menjadi tak bernama. Ia kemudian melakukan hal yang sama pada seorang pembuat sepatu dan kembali berakhir menjadi monster tak bernama. Suatu hari, monster itu masuk ke dalam diri seorang pangeran kecil yang sedang sakit-sakitan. Pangeran itu pun kembali sehat dan si monster juga menyukai namanya. Ia lalu tinggal di kastil dan rela menahan rasa lapar di perutnya. Akan tetapi, rasa laparnya semakin lama sudah tidak terbendung lagi. Pangeran kecil itu lalu berkata bahwa monster di dalamnya telah tumbuh semakin besar. Ia kemudian mulai memakan semua orang yang ada di istana hingga tak ada satupun yang tersisa. Setelah itu, pangeran kecil itu lalu pergi berkelana meninggalkan kastilnya. Suatu hari, ia bertemu dengan monster yang pergi ke barat, lalu memamerkan nama yang didapatnya. Sementara si monster berkata kalau ia bahagia tidak memiliki nama, dan mereka harusnya menerima bahwa mereka adalah monster tak bernama. Mendengar itu, anak itu lalu memakan monster tersebut. Pada akhirnya, ia pun memiliki sebuah nama, tapi semua orang yang memanggilnya dengan nama itu akan menghilang, dan nama anak itu adalah Johan. Setelah mendengar kisah di buku itu, Lotte lantas bertanya, siapa Nina yang sebenarnya, dan kenapa cerita di buku seakan terhubung pada Johan. Alih-alih menjawabnya, Nina malah bertanya di mana Johan saat ini. Di sisi lain, terlihat Tenma yang mulai membidik Johan. Namun, jari jemari Tenma mulai gemetaran, dan tak sanggup untuk menarik pelatuk senapannya. Ia pun berusaha mengingat kembali, korban-korban yang telah dihabisi oleh Johan untuk membangkitkan rasa amarah, dan juga kebenciannya terhadap Johan. Perlahan, Tenma meletakkan kembali jarinya pada pelatuk senapan itu, dan mulai membidik Johan. Namun, betapa kagetnya Tenma, di saat Johan mengarahkan pandangan padanya. Bertepatan dengan itu, Roberto yang sudah mengetahui keberadaannya pun langsung menghajar Tenma dari belakang, lalu mengambil alih senapan tersebut. Tampak pula, istri Roberto ada di ruangan itu sedang membawa sebuah jeriken yang berisi bensin. Sesaat kemudian, Hans dipersilahkan untuk memberikan sedikit pidato pembuka. Johan lantas membantunya beranjak dari kursi roda menuju podium. Hans lalu berkata, kalau ia sudah mengetahui bahwa Johan sedang mengincar nyawanya. Dan benar saja, dari kejauhan, terlihat Roberto yang mulai membidik Hans dengan senapan milik Tenma. Alih-alih berpidato, Hans malah meminta agar semua orang keluar dari tempat itu dengan berhati-hati. Mendengar itu, mereka semua pun sangat kebingungan dengan maksud perkataannya. Di waktu yang sama, Johan membuat sebuah isyarat dengan tangannya. Dan tiba-tiba, api seketika mulai menyembur keluar melalui semua rak buku yang ada di ruangan itu. Semua orang pun sangat panik dan berusaha untuk keluar. Roberto sendiri bahkan sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena sebelumnya ia ditugaskan hanya untuk menembak Hans. Tapi, ia langsung tersadar, kalau ini adalah rencana yang lebih gila dari Johan. Dengan membuat mereka semua berputar-putar, layaknya semut yang lari dari api. Namun, tawa Roberto seketika terhenti di saat melihat Tenma yang sedang mengarahkan pistol padanya. Sementara itu, Johan perlahan mendekati Hans, lalu memintanya untuk merasakan ketakutan orang-orang itu yang berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Sedangkan itu, Tenma yang sudah terluka masih juga belum sanggup untuk melepaskan tembakan pada Roberto. Dan Roberto tahu, kalau seorang dokter seperti Tenma tak akan sanggup membunuh. Namun, tanpa diduga, di saat Roberto hendak menembaknya, Tenma lebih dulu melepaskan tembakan yang mengenai bahu Roberto. Tak berhenti sampai di situ, ia melepaskan tembakan kedua, yang seketika membuat Roberto jatuh terkapar. Setelah itu, Tenma pun menyadari kalau rasa gemetar di tangannya sudah menghilang. Ia kemudian segera membidik Johan. Sialnya, asap yang memenuhi ruangan itu menghalangi pandangannya. Di saat mencari tempat lain untuk menembaknya, Tenma malah tersandung oleh orang-orang yang merangkak berusaha keluar dari ruangan itu. Untuk sesaat, ia pun hanya bisa terpaku, melihat mereka semua berjuang mati-matian berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi, semua pintu sudah terkunci. Sementara Johan dan Hans yang masih berada di atas panggung, menyaksikan semua buku-buku di tempat itu di lahap api. Hans kemudian bertanya, siapa Johan sebenarnya? Perlahan, Johan memegang kepala pria tua itu lalu berkata, bahwa ia berasal dari kota yang ada di Dongeng, tempat di mana banyak orang yang mati. Di saat dia menggenggam tangan dirinya yang lain, dan berjalan keluar dari sana. Hanya ada dua seperti mereka, dan mereka tidak mempunyai nama. Ketika mendengar itu, seluruh tubuh Hans pun mulai gemetar ketakutan. Beberapa saat berselang, dokter Rai Shwen dan Diter tiba bersamaan dengan Nina di tempat itu. Sementara di lain sisi, terlihat Carl yang tiba di rumah untuk mengambil dokumen milik sang ayah di ruangannya. Dan betapa kagetnya ia, di saat melihat bahwa itu adalah berkas kasus kematian ibunya. Dulunya, sang ibu bekerja sebagai wanita panggilan di kalangan orang-orang elit, dan Hans adalah salah satunya. Selama ini, sang ayah ternyata terus menyelidiki kematian ibunya dan juga mencari keberadaannya. Di situ juga tertera, kalau sang ibu diduga bergabung dengan sebuah organisasi ilegal setelah berhenti menjadi wanita panggilan. Organisasi itu sendiri terlibat dalam praktik pencucian uang ilegal dari dunia kriminal dalam lima tahun terakhir. Sang ibu diketahui tinggal di sebuah apartemen dengan seorang pemuda berusia 18 tahun, tanpa diketahui apa hubungan mereka. Namun, pada tanggal 2 November 1955, tepatnya 2 tahun yang lalu, Margot Lenger ditemukan tewas di jalanan, dan hingga kini pelakunya belum bisa ditemukan. Di antara berkas itu, juga terdapat salinan sebuah surat yang dikirim sang ibu pada seorang teman sebelum kematiannya. Dalam surat itu, sang ibu menceritakan kerinduannya pada Carl dan juga seorang temannya yang tertangkap di perbatasan saat mereka berusaha kabur dari Ceko. Setelah beberapa waktu, ia mendengar kabar kalau temannya itu telah melahirkan anak kembar dan hidup bahagia. Sang ibu lalu bercerita bahwa ia telah bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan temannya yang ada di Ceko. Sang ibu yakin kalau Carl juga sudah tumbuh dewasa seperti pemuda itu dan juga hidup bahagia di suatu tempat. Seketika saja, air mata Carl pun mulai mengalir setelah membaca surat tersebut. Sementara itu, Tenma akhirnya memutuskan untuk membantu orang-orang yang terjebak terlebih dahulu. Ia lalu menembak engsel pintu besar ruangan itu untuk merusaknya. Akan tetapi, pintu itu masih sulit untuk dibuka. Melihat Tenma yang berjuang sendiri mendobrak pintu itu, satu persatu dari mereka kemudian mulai ikut membantunya. Dan dengan bekerja sama, pintu itu akhirnya berhasil dibuka. Setelah memastikan semua orang telah keluar, Tenma lalu kembali masuk ke dalam untuk menuntaskan misinya. Di waktu yang bersamaan, Nina berhasil masuk ke dalam dan melihat seluruh tempat itu telah porak-poranda. Sesaat kemudian, Tenma akhirnya berhasil menemukan Johan yang masih bersama Hans di atas panggung. Di saat itu juga, ia kemudian segera membidiknya. Bukannya merasa takut, Johan malah berjalan perlahan ke arah Tenma, seraya menunjuk dahinya untuk ditembak oleh Tenma. Tenma pun hendak melepaskan tembakan di saat Johan sudah berada tepat di depan matanya. Namun, Nina muncul dan langsung meminta Tenma untuk berhenti. Karena menghentikan Johan sudah menjadi tugasnya. Dan ia tak ingin Tenma menjadi seorang pembunuh. Hal yang sama juga dipikirkan oleh Tenma terhadap Nina. Ia pun kembali membidik Johan yang kini berada di antara kebulan asap. Akan tetapi, Nina lebih dulu melepaskan beberapa tembakan ke arah Johan. Namun sial bagi Nina, panggung yang sudah terbakar itu tiba-tiba roboh dan akhirnya menimpa mereka berdua. Peristiwa kebakaran yang terjadi di perpustakaan pun seketika menjadi topik utama dalam pemberitaan. Terdapat lima korban yang tewas, sementara yang lainnya berhasil selamat. Para korban yang selamat sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, kalau seorang pria Jepanglah yang telah menyelamatkan mereka dari insiden tersebut. Tak lama kemudian, Lange bersama tim penyelidik akhirnya tiba di TKP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, mereka tak menemukan jejak pelaku yang telah membakar tempat itu, selain senapan yang digunakan oleh Tenma dan itu pun sudah terbakar. Akan tetapi, bagi Lange tak ada seorang pun yang bisa meninggalkan suatu tempat tanpa jejak apapun. Jikapun ada, dia adalah iblis dan Lange sama sekali tak mempercayai keberadaan hal semacam itu. Dari sana, Lange pergi menuju rumah sakit untuk meminta keterangan dari Hans yang berhasil selamat dari insiden kebakaran itu. Akan tetapi, saat ini ia masih belum diizinkan untuk menemuinya. Carl pun meminta Lange untuk lebih dulu mencari Johan, yang menghilang di saat kebakaran terjadi. Setelah itu, Lange kemudian mendatangi sebuah apartemen yang disewa oleh Johan. Setibanya di sana, tempat itu sudah kosong dan juga sangat rapi. Lange kemudian diberitahu bahwa pasangan suami istri yang mengaku sebagai orang tua Johan juga tak bisa ditemukan. Setelah mengamati seisi ruangan itu, Lange seperti tak merasakan adanya jejak orang hidup di dalamnya. Hal itu pun membuat dirinya mulai tertarik dengan sosok Johan. Sementara itu, terlihat Nina yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Lotte menanyai apa yang telah terjadi, Nina hanya samar-samar mengingat kalau Tenmalah yang telah menyelamatkan dirinya saat tire panggung itu menimpa tubuhnya. Setelah beberapa hari berlalu, Lange akhirnya diizinkan untuk menemui Hans. Lange kemudian memperlihatkan foto Tenma padanya. Seraya bertanya, apakah Hans mengenal orang yang ada di foto itu? Karena banyak orang yang bersaksi telah melihat Tenma di TKP saat kebakaran terjadi. Lange juga mengatakan bahwa Tenma berencana untuk membunuh Hans. Namun, Hans tak menjawab satu pun dari pertanyaannya. Saat ditanya kembali di mana keberadaan Johan saat ini, Hans tiba-tiba gemetaran seakan merasa sangat ketakutan. Melihat itu, Carl pun segera meminta Lange untuk pergi meninggalkan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Nina pergi menemui Dr. Reichwein dan menceritakan semua tentang Johan padanya. Dr. Reichwein lantas menyarankan Nina untuk berhenti mengejar Johan karena hal itu akan sangat berbahaya baginya. Belum lagi, keberadaan Tenma yang tidak mereka ketahui saat ini. Selama beberapa hari, Nina tinggal bersama Dr. Reichwein dan juga di Ter. Dengan keahliannya sebagai dokter psikolog, Gillen kemudian coba menggali ingatan masa lalu Nina menggunakan buku bergambar monster tak bernama yang dibawa oleh Lotte. Tapi sayangnya, Nina tak bisa mengingat apapun. Hanya ada rasa takut di matanya saat melihat buku tersebut. Dirinya hanya mengingat satu hal, yaitu jembatan cedok dan juga gambar tiga katak dari masa kecilnya. Dan itu sama sekali tidak ada di dalam buku tersebut. Mereka pun seakan menemui jalan buntu dan hanya bisa berharap kalau polisi tak menemukan sidik jari tenma dari senapan yang ada di TKP. Kendati demikian, Gillen sendiri cukup yakin kalau Hans pasti punya informasi mengenai Johan sebagai sekretaris pribadinya. Tapi yang menjadi masalah, mereka saat ini masih sulit untuk menemuinya. Sebelum tidur, Nina terus memikirkan mengenai gambar tiga katak yang ia sebutkan sebelumnya. Dan tiba-tiba, ia pun teringat akan sesuatu. Esok paginya, Nina berencana pergi dari rumah itu secara diam-diam. Namun, Dieter sudah mengetahui hal itu dan kemudian mulai mengikutinya. Walau sudah diperingatkan untuk tetap tinggal, Dieter masih bersih keras untuk mengikutinya. Karena ia sangat ingin bertemu kembali dengan tenma. Sementara itu, Hans yang masih dirawat di rumah sakit menyuruh Carl pergi ke kota Dresden untuk menyampaikan sebuah pesan pada seorang pria yang sudah menunggu di sana. Beberapa hari kemudian, Carl sudah berada di stasiun kota Dresden untuk menemui orang yang disebutkan sang ayah. Ia bahkan sudah menunggu selama tiga hari di tempat itu. Akan tetapi, orang itu tak kunjung muncul juga. Di saat Carl memutuskan untuk kembali, tenma tiba-tiba menghampirinya. Ternyata, tenmalah orang yang disebutkan oleh sang ayah. Tenma berkata kalau ia sengaja menunggu beberapa hari untuk memastikan bahwa Carl tidak diikuti oleh polisi. Saat kebakaran terjadi, tenmalah yang sudah menyelamatkan Hans. Pada saat itu, Hans meminta tenma untuk menunggu pesan darinya di stasiun kota Dresden. Pesan itu sendiri hanya berisikan dua kalimat, yaitu tiga katak dan juga jembatan cedok. Carl juga menambahkan pesan dari sang ayah. Yang mana jika monster yang dikejar oleh tenma itu kembar, maka ibu mereka masih hidup dan tinggal di kota Praha yang ada di Ceko. Seketika saja, tenma pun sangat kaget di saat mendengar itu. Masih di kota yang sama, seorang pria bernama Grimer sedang mencari informasi mengenai berkas panti asuhan Kinderheim 511 yang diyakini telah melakukan penyiksaan dan pencucian otak terhadap anak-anak. Grimer sendiri adalah seorang mantan mata-mata Jerman Timur. Saat negara itu masih terbagi menjadi dua. Namun, saat ini dirinya bekerja sebagai seorang wartawan swasta dari sebuah surat kabar yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Saat di jalan, ia melihat seorang bocah yang menangis karena dibuli oleh teman-temannya. Melihat bocah itu tanpa alas kaki, Grimer dengan baik hati memberikan sepatunya pada bocah itu dan meminta bocah itu agar tidak menangis lagi sebab orang yang telah menindas dirinya dan juga mengambil sepatunya tak lebih dari sampah. Ketika hendak pergi, bocah itu segera mengembalikan sepatu milik Grimer dengan senyuman di wajahnya. Kebaikan Grimer juga tak berhenti sampai di situ. Saat di stasiun, seorang pria menghampirinya dan mengaku bahwa semua barangnya telah dicuri. Padahal, ia hendak menjenguk adiknya yang sedang sakit. Tanpa keraguan, Grimer pun langsung memberikan sejumlah uang untuk membantunya. Seorang pria segera memberitahukan pada Grimer bahwa dirinya sudah ditipu. Saat hendak masuk ke dalam kereta, Grimer sangat kewalahan karena ukuran tasnya yang cukup besar. Dan siapa sangka, ia langsung dibantu oleh Tenma yang kebetulan sama-sama ingin menuju kota Praha. Mereka pun duduk di kabin yang sama dan berbicara mengenai banyak hal. Tak berselang lama, seorang petugas datang dan ingin memeriksa paspor mereka berdua. Di saat melihat petugas itu mengamati paspor Tenma cukup lama, Grimer pun langsung mengalihkan pembicaraan mengenai pemandangan indah yang ada di luar kereta. Rasa panik Tenma pun akhirnya hilang di saat petugas itu pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, Grimer berkata, bahwa mereka sudah mengetahui kalau Tenma membawa paspor yang palsu. Grimer ternyata sudah mengenal siapa Tenma. Ia pun menyarankan agar Tenma segera kabur. Sesaat kemudian, beberapa petugas datang menuju kabin mereka. Akan tetapi, langkah mereka sedikit terhambat oleh Grimer yang sedang membawa tas besar di lorong kereta. Sesampainya di kabin, mereka tak lagi menemukan Tenma ada di sana. Pada saat itu juga, kereta itu pun langsung dihentikan. Sementara itu, terlihat Tenma yang kabur ke hutan berusaha menjauh dari kereta tersebut. Ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Grimer yang langsung memperkenalkan diri padanya serta berkata bahwa ia bisa mengantar Tenma menuju perbatasan. Seraya berjalan, Grimer lalu mengaku kalau ia sudah membaca semua artikel yang memberitakan tentang Tenma. Sebagai seorang jurnalis, ia bisa mengenali mana kriminal asli dan mana yang terkena tuduhan palsu. Dan baginya, Tenma sama sekali tidak bersalah. Mereka lalu berhenti untuk makan, seraya menikmati pemandangan indah seluruh hutan tersebut. Akan tetapi, Tenma sama sekali tak bisa menikmati momen itu. Dirinya masih terbebani dengan apa yang terjadi di Munich pada bulan lalu. Di saat ia menembak Roberto dan mungkin sudah membunuhnya. Setelah itu, perjalanan mereka pun kembali berlanjut. Setelah beberapa jam berlalu, mereka akhirnya sampai di perbatasan kedua negara tersebut. Grimer lalu meminta Tenma untuk berhati-hati, sementara dirinya akan kembali ke stasiun kereta. Tenma pun tak bisa memberikan apa-apa selain mengucapkan rasa terima kasihnya. Pada malam harinya, Grimer akhirnya tiba di kota Praha dan segera menuju alun-alun kota untuk menemui seorang pria tua yang bernama Petrov. Dulunya, Petrov merupakan direktur di Panti Asuhan Kinderheim 511. Secara terang-terangan, Grimer langsung bertanya, apa sebenarnya tujuan mereka mencuci otak semua anak-anak di sana? Sayangnya, Petrov sama sekali tak mau berbicara padanya. Tak menyerah begitu saja, Grimer pun terus mengikuti pria tua itu dan terus melayangkan pertanyaan yang sama padanya. Grimer juga berpikir kalau dokumen rahasia mengenai Panti Asuhan itu masih ada padanya. Grimer lalu bertanya pada pria tua itu bagaimana rasanya memperlakukan orang layaknya sebuah wayang. Pertanyaan itu seketika membuat Petrov sangat marah dan langsung mengayunkan tongkatnya pada Grimer. Petrov kemudian memberitahukan bahwa saat insiden pembunuhan di Kinderheim 511 terjadi, dirinya bukan lagi direktur di sana. Dengan kata lain, ia tak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa percobaan yang mereka lakukan kala itu telah sukses. Ia pun meminta Grimer untuk segera pergi dari hadapannya karena Grimer sama saja dengan mendekati bahaya. Pembicaraan mereka pun seketika berakhir di saat dua orang bocah datang menjemput Petrov untuk kembali pulang. Esok paginya, petugas hotel memberitahukan pada Grimer bahwa ia mendapat kiriman paket dari Petrov. Secara tiba-tiba, dua orang pria misterius mendobrak masuk ke dalam kamar tersebut. Namun, Grimer yang telah menyadarinya sudah lebih dulu kabur dari tempat itu. Ia kemudian pergi ke taman, tempat di mana Petrov sedang menghabiskan waktu melihat anak-anak bermain sepak bola. Ia pun menyindir pria tua itu mengenai dua orang yang dikirim Petrov ke hotel untuk menakutinya. Grimer sendiri sangat penasaran dari mana Petrov mendapatkan uang untuk membeli rumah besarnya. Grimer pun menduga kalau Petrov telah menjual sesuatu yang sangat penting. Seperti data-data percobaan yang mereka lakukan di panti asuhan. Sama seperti sebelumnya, pria tua itu tak mau berbicara selain meminta Grimer untuk pergi meninggalkannya. Tak mau menyerah begitu saja, Grimer kembali mengikuti Petrov yang sedang bersantai di kafe bersama dua anak lainnya. Di saat melihat kedua bocah itu, Grimer akhirnya menyadari bahwa itu adalah anak yang berbeda dari yang ia lihat di malam sebelumnya dan juga yang bermain bola di taman. Tanpa pikir panjang, ia kemudian segera pergi menuju rumah pria tua itu. Dan betapa kagetnya ia di saat mendapati ada banyak anak-anak lain di sana. Ia pun seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan menduga kalau Petrov kembali melakukan percobaan yang sama seperti di Kinderheim 511. Sesaat kemudian, Petrov datang ke tempat itu dan berdali bahwa ia merawat anak-anak itu karena mereka terlantar akibat kemiskinan setelah runtuhnya tembok Berlin. Petrov menambahkan bahwa percobaan di Kinderheim 511 telah sukses dilakukan, yaitu dengan memberikan pendidikan pada anak-anak agar mereka diinginkan oleh masyarakat. Bagi Petrov, pendidikan merupakan suatu percobaan. Oleh karena itu, tak ada alasan untuk melakukannya lagi. Ia pun kembali berkata bahwa dirinya tak lagi menjadi direktur ketika orang-orang di Kinderheim saling membunuh. Dan itu semua terjadi setelah kedatangan seorang bocah. Akan tetapi, Grimer tak percaya dengan semua perkataannya. Ia sangat yakin kalau Petrov masih melakukan eksperimennya terhadap anak-anak yang tinggal bersamanya saat ini. Grimer pun berencana melaporkan Petrov pada polisi. Petrov lantas menganggap kalau Grimer menginginkan sebuah kesepakatan, yaitu dengan memberikan data-data percobaannya saat di Kinderheim. Alih-alih membalas perkataannya, Grimer malah mengajak semua anak-anak itu untuk bermain sepak bola. Saat di lapangan, Grimer mengumpulkan mereka semua dan menanyakan apakah mereka ingin meninggalkan rumah yang mereka tinggali saat ini. Dengan kompak, mereka pun hanya menggelengkan kepala pertanda tidak mau. Hal itu lantas membuat Grimer sangat kebingungan. Ia pun lebih terkejut lagi di saat melihat semua anak-anak itu tertawa bahagia layaknya anak-anak pada umumnya. Melihat tawa di wajah mereka, Grimer pun bergegas kembali untuk menemui Petrov. Setibanya di sana, anak-anak melihat sosok seorang wanita berambut pirang yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Sementara itu, Grimer sangat kaget bukan main. di saat melihat asisten Petrov yang tergeletak sudah tak bernyawa. Ketika dirinya melangkah lebih jauh, ia pun mendapati Petrov yang tergeletak bersimbah darah. Tangisan anak-anak itu pun seketika pecah di saat melihat kondisi pria tua tersebut. Grimer lantas bertanya, siapa yang telah melukainya? Alih-alih menjawab itu, Petrov malah menyuruh Grimer mengambil sebuah kunci berangkas di laci mejanya. Di dalam berangkas itu, terdapat data percobaan dan sebuah rekaman wawancara dengan seorang bocah dari Kinderheim 511, monster yang menjadi penyebab hancurnya panti asuhan tersebut. Petrov berkata bahwa ia ingin membuat manusia yang tidak akan diambil alih oleh kegelapan. Dan baru-baru ini ia menyadari bahwa itu hanya bisa dilakukan menggunakan cinta. Setelah mengatakan itu, Petrov pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagai orang pertama yang tiba di TKP, Grimer kemudian dimintai keterangan oleh Inspektur Zeman yang menangani kasus kematian Petrov. Zeman kemudian memberitahukan bahwa mereka sebenarnya sudah lama mengawasi Petrov setelah ia dituduh terlibat dalam banyak pelanggaran HAM saat masih di Jerman Timur. Pengawasan itu dilakukan agar kepolisian bisa mengikuti gerak-geriknya. Karena Petrov diakini telah bekerja sama dengan grup ekstremis yang berisikan para mantan polisi rahasia Ceko. Bahkan, Petrov diakini telah menjual data-data percobaannya kepada grup tersebut. Zeman juga memberitahukan bahwa orang yang membunuh Petrov diduga seorang wanita muda. Namun, Grimer sama sekali tak melihat sosok seperti itu di TKP. Ia juga mengaku tidak mendapat informasi apapun dari Petrov sebelum kematiannya. Atas hal itu, Grimer pun diizinkan untuk pergi. Di saat hendak melanjutkan perjalanannya, Grimer melihat anak-anak yang dirawat oleh Petrov akan dibawa menuju panti asuhan. Grimer kemudian menghampiri mereka untuk menyemangati anak-anak itu agar tidak bersedih. Ia bahkan berjanji akan mengirim mereka surat dan mengunjungi mereka serta bermain sepak bola bersama. Sebelum berpisah, Grimer memberikan sesuatu pada salah satu anak yang bernama Antonin. Setelah itu, ia lalu menaiki sebuah taksi menuju penginapannya. Saat di tengah jalan, taksi itu berhenti untuk membawa seorang penumpang lainnya. Tak lama kemudian, Grimer merasa ada yang aneh. Di saat ia menyadari kalau taksi itu membawanya semakin jauh dari kota, ia pun coba meminta penjelasan dari mereka. Namun, kedua orang itu malah meminta sebuah kunci dari Grimer dan kemudian mulai menghajarnya. Tapi untungnya, Grimer berhasil keluar dari mobil itu dan segera kabur ke sebuah bangunan terbengkalai. Akan tetapi, dirinya malah menemui jalan buntu dan tak bisa kemana-mana lagi. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari kejauhan sesaat sebelum Zeman muncul di hadapannya. Zeman lantas mengaku bahwa ia sengaja mengikuti Grimer kuatir jika hal seperti ini akan terjadi padanya. Grimer pun merasa sedikit tenang dengan kemunculannya. Namun, rasa tenang itu sirna seketika di saat melihat kedatangan dua orang sebelumnya. Zeman lalu meminta kunci berangkas yang diberikan oleh Petrov padanya. Ia bahkan sudah mengetahui apa isi dari berangkas tersebut. Mendengar itu, Grimer pun sangat kaget sampai ia tak bisa berkata-kata lagi. Ia kemudian disekap di sebuah ruangan dan mulai dihajar habis-habisan. Namun, Grimer tetap tak mau membuka mulutnya. Walau Zeman sudah menawarkan sejumlah uang padanya, Grimer masih belum mau memberitahukan di mana kunci berangkas tersebut. Melihat keteguhannya, Zeman kemudian mulai menyiksa Grimer dengan memotong pendek satu persatu kuku jarinya yang seketika membuat Grimer hanya bisa meringis kesakitan. Zeman lalu memberitahukan bahwa sebuah organisasi membutuhkan rekaman itu untuk menemukan identitas monster yang terekam di situ. Jika mereka memiliki monster itu, mungkin cita-cita organisasi itu yang ingin menyatukan kembali lulusan Kinderheim 511 bisa terwujud. Mereka berencana mengumpulkan kembali alumni Kinderheim 511 untuk menjadikannya sebuah grup elit. Mendengar semua itu, Grimer malah tertawa seolah tak merasakan apapun, yang kemudian membuat Zeman sangat kesal. Ia lalu menanyakan apa yang diinginkan oleh Grimer sebenarnya, dan jika itu uang, maka Grimer akan diberikan dalam jumlah yang banyak, sebab ia sendiri sebenarnya hanya ingin menjual kunci itu pada organisasi tersebut. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Grimer malah melantur asal-asalan. Hal itu pun membuat Zeman hilang kesabaran. Mereka kemudian mulai merendam kepala Grimer di dalam air. Bertepatan dengan itu, seorang wanita misterius tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut, lalu mengarahkan sebuah pistol pada mereka. Di saat tersadar, Grimer mendapati kalau ketiga orang yang menyiksanya itu sudah tewas. Dengan tertati-tati, ia pun berjalan keluar meninggalkan tempat itu menuju hotel penginapannya. Pada esok harinya, jasad Zeman bersama dua orang lainnya berhasil ditemukan oleh polisi. Dan salah satu yang pertama tiba di TKP adalah seorang detektif muda yang bernama Jan Suk. Anehnya, hanya satu korban saja yang ditembak menggunakan senjata api. Sementara Zeman dan seorang lainnya dihajar babak belur sampai tewas. Karena kondisi korban yang sangat mengenaskan, Jan bahkan sampai muntah di saat melihatnya. Jan sendiri sangat terpukul atas kematian Zeman. Karena Zeman merupakan seniornya yang selama ini bersikap sangat baik padanya dan juga telah mengajarkannya banyak hal sejak masuk ke polisian. Jan lantas berjanji akan menemukan pelaku yang telah membunuh Zeman. Di tengah rasa kesedihannya, pandangan Jan tiba-tiba teralih pada seorang gadis cantik yang ada di bar itu. Dia adalah gadis yang sama yang dilihat oleh Jan saat disualayan sebelumnya. Dan ternyata, gadis itu adalah Nina. Jan kemudian memberanikan diri untuk berbicara padanya. Dan juga menceritakan banyak hal yang sedang dialaminya saat ini. Ketika ditanya siapa namanya, Nina berkata bahwa ia sama sekali tak tahu siapa nama aslinya. Dirinya hanya mengingat jembatan cedok dan gambar tiga katak dari masa lalunya. Setelah mengatakan itu, Nina pun segera pergi meninggalkannya. Esok harinya, kepolisian Praha mulai melakukan investigasi atas kematian Zeman. Dijelaskan bahwa kedua orang yang tewas bersama Zeman merupakan mantan polisi rahasia Ceko. Berdasarkan pernyataan dari para saksi, ada seorang pria berperawakan tinggi yang membawa tas besar di sekitar TKP. Di tengah investigasi itu, tampak Jan yang malah melangun membayangkan pertemuannya dengan Nina. Ia pun langsung mendapat teguran keras dari sang atasan. Malam harinya, Jan kembali menemui Nina di bar yang sama dan menceritakan mengenai kasus yang sedang diselidikinya saat ini. Tiba-tiba saja, Jan seketika mengingat kalau Zeman pernah mewawancarai seorang saksi kasus pembunuhan sebelum ia tewas. Dan ciri-ciri saksi itu sangat mirip dengan orang yang disebut oleh sang atasan. Jan pun segera menghubungi kantor untuk menanyakan keberadaan saksi tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Nina segera pergi dari tempat itu. Jan pun coba mengejarnya, sayangnya gadis itu sudah tidak terlihat lagi. Seketika saja, Jan teringat dengan jembatan cedok dan tiga katak yang pernah disebut oleh Nina. Yang kebetulan, letaknya tak jauh dari tempatnya berada saat ini. Jan pun segera berlari menuju ke sana. Dan ternyata, tiga katak yang disebut oleh Nina adalah sebuah bangunan bekas penginapan. Pada waktu yang sama, Tenma juga sampai di tempat itu. Esok harinya, Jan mendatangi hotel tempat di mana Grimer menginap, hanya untuk mendapati bahwa Grimer sudah meninggalkan tempat itu sejak dua hari yang lalu. Di tempat itu, ia kebetulan bertemu detektif Patera, yang juga sudah mengetahui tentang Grimer. Patera lalu mengatakan bahwa kasus ini lebih besar dari yang dipikirkan oleh Jan. Ia lalu memberitahukan bahwa sebelum tewas, Zeman sedang melakukan penyelidikan rahasia untuk mengungkap identitas para mantan polisi rahasia Ceko yang menyusup di dalam kesatuan mereka. Dan jika Jan terlibat lebih dalam, mungkin ia akan berakhir sama seperti Zeman. Patera lalu meminta Jan untuk tetap diam dan menyerahkan Grimer padanya. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan mereka tentang rumor mengenai Jan yang menemui seorang gadis cantik di bar langganan mereka. Patera lalu berkelakar agar Jan mengenalkan gadis itu padanya. Malam harinya, Patera mendatangi Nina yang sedang di bar seorang diri. Ia kemudian coba mengajaknya berbicara seraya memperkenalkan dirinya sebagai senior Jan. Namun, Nina sama sekali tidak tertarik padanya. Esoknya, Jan sedikit khawatir setelah mengetahui kalau Patera pergi menemui Nina. Sebab, Patera sendiri dikenal sebagai penggoda wanita. Ia pun bisa kembali tenang di saat mengetahui kalau Nina menolaknya. Patera pun kembali mengingatkan Jan agar tetap merahasiakan informasi mengenai Grimer dari siapapun. Setelah itu, sang atasan lalu memerintahkan Jan untuk membereskan semua barang pribadi Zeman agar dikembalikan pada keluarganya. Di saat memeriksa laci meja Zeman, Jan menemukan sebuah kunci loker. Dari dalam loker itu, Jan menemukan sebuah buku yang berisikan identitas dan informasi semua orang yang ada di kantor mereka. Namun, hanya data milik detektif Patera dan Janacek yang tidak tertera di buku itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, terdapat sejumlah uang yang cukup banyak di loker tersebut. Jan pun langsung melaporkan hal itu pada sang atasan. Ia lalu menyimpulkan bahwa Zeman sudah mengetahui kalau dua orang yang tidak tertera di buku itu merupakan mantan polisi rahasia Ceko. Dengan berat hati, Jan lalu mengatakan bahwa Zeman mungkin telah disuap untuk menyembunyikan identitas mereka. Ternyata, orang yang dianggapnya sebagai panutan tidak sebersih kenyataannya. Sang atasan lalu meminta Jan untuk merahasiakan hal itu sementara ini dari siapapun. Tanpa diketahui oleh Jan, sang atasan ternyata juga ikut serta menyembunyikan identitas kedua orang tersebut. Mereka bertiga pun mulai memikirkan bagaimana caranya untuk membuat Jan tutup mulut dan jika uang tak bisa melakukannya maka hanya ada satu cara yang tersisa. Di tengah perbincangan itu, Patra menawarkan pada mereka permen yang didapatnya dari Nina semalam. Di tempat yang berbeda, Jan kembali menemui Nina dan mencurahkan semua keresahan hatinya pada Nina. Jan sangat tak menyangka kalau senior yang sangat dihormatinya ternyata seorang polisi yang korup dan fakta itu membuatnya sangat dilema. Sementara itu, terlihat Patra bersama dua polisi lainnya sudah terkapar tak bernyawa. Esok harinya, kabar tewasnya sang kepala polisi bersama dua detektifnya seketika menghebohkan seluruh kota dan langsung menjadi topik utama dalam pemberitaan. Terungkap juga bahwa racun adalah penyebab kematian mereka bertiga. Pihak kepolisian pun belum bisa memberikan banyak keterangan mengenai hal tersebut. Sementara itu, Jan masih terus menyelidiki kasus kematian Zeman. Ia lalu mendatangi panti asuhan tempat tinggal anak-anak yang dirawat oleh Petrov untuk bertanya pada mereka mengenai Grimer dan juga apa yang dibicarakan oleh Petrov dan Grimer saat bertemu. Anak-anak itu lantas mengaku tidak mengingat banyak hal. Mereka hanya mengingat sesuatu tentang percobaan dan juga Kinderheim 511. Ketika ditanya mengenai Grimer, mereka kompak berkata jika Grimer adalah orang yang sangat baik, mereka juga tak percaya kalau Grimer akan melakukan suatu hal yang jahat. Salah satu anak bernama Antonin lalu mengaku kalau mereka akan pergi menemui Grimer di suatu tempat. Tak lama kemudian, Grimer datang mengunjungi anak-anak itu di taman. Terlihat pula kebahagiaan di wajah mereka di saat melihat kedatangannya. Grimer kemudian meminta kembali sesuatu yang ia berikan pada Antonin sebelumnya. dan ternyata itu adalah kunci berangkas yang diberikan oleh Petrov. Sesuai janjinya, Grimer kemudian bermain sepak bola bersama mereka walau hanya sebentar. Saat sedang beristirahat, Jan tiba-tiba datang menghampirinya. Ketika ditanya apakah ia yang telah membunuh Zeman, Grimer lantas berkata bahwa ia tak bisa mengingat apapun. Namun, ia masih dalam keadaan sadar di saat Zeman dan dua orang lainnya menyiksa dirinya sampai hampir mati. Mengetahui itu lantas membuat Jan sangat dilema. Dirinya tak tahu lagi siapa yang bisa ia percayai saat ini. Mendengar itu, Grimer pun memintanya untuk percaya pada dirinya sendiri. Sebelum pergi, Grimer memberitahukan di hotel mana dirinya menginap, seraya menitipkan kunci berangkas itu pada Jan. Grimer lalu berkata bahwa kunci itu adalah penyebab serangkaian peristiwa yang terjadi belakangan ini. Di tempat yang berbeda, Tenma sedang mencari informasi mengenai bangunan berlambang tiga katak yang baru ditemukannya. Seorang pria yang telah lama tinggal di area itu lalu bercerita bahwa dulu ada seorang wanita dan satu anaknya yang tinggal di lantai dua bangunan tersebut. Kehidupan mereka sangat tertutup dan tidak banyak orang yang tahu. Hingga pada suatu hari sebuah mobil datang menjemput wanita itu dan juga anaknya. Ada rumor yang mengatakan kalau wanita itu terlibat dalam organisasi anti-pemerintah. Saat ditanya apakah anaknya punya kembaran, pria itu menegaskan bahwa hanya ada satu anak perempuan yang tinggal di sana kala itu. Tempat itu pun mengalami kebakaran setelah kepergian mereka. Orang-orang sempat berpikir kalau tak ada lagi orang di sana. Tapi entah bagaimana, anak perempuan itu masih ada di sana. Mereka pun berpikir kalau ibunya mungkin telah meninggalkannya. Setelah diselamatkan dari kebakaran itu, keberadaan anak itu tidak diketahui hingga sekarang. Malam harinya, Jan kembali menemui Nina dan menceritakan penyelidikan yang dilakukannya pada Grimer saat ini. Ia pun bisa memastikan kalau Grimer bukanlah orang yang jahat. Jan juga memberitahukan kalau Grimer telah memberikannya sebuah kunci. Kunci dari berangkas yang berisikan data percobaan yang dilakukan oleh Petrov. Seraya berjalan pulang, Jan menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi seorang polisi. Semua bermula setelah ia menonton sebuah drama kepolisian sewaktu dirinya masih kecil. Hal itulah kemudian yang menginspirasi dirinya. Walau sebenarnya, sang ibu tidak ingin Jan menjadi seorang detektif polisi karena pekerjaan itu cukup beresiko. Mendengar itu, Nina kemudian menyarankan agar Jan merahasiakan kunci itu dari siapapun. Karena mungkin saja, keberadaan kunci itu akan membuat Jan dalam bahaya. Ia khawatir jika hal yang tidak diinginkan akan menimpa Jan. Mendengar itu, lantas membuat Jan sedikit tersentuh. Sebelum berpisah, Nina lalu memperkenalkan dirinya sebagai Anna Libert kepada Jan. Perlahan, Nina kemudian berjalan menuju penginapannya. Dan dengan sangat ramah, ia menyapa semua orang yang ditemuinya di jalan. Ketika sampai di penginapannya, Nina langsung menuju kamar mandi untuk melepaskan rambut palsu dan juga riasan yang ada di wajahnya. Dan tanpa disangka-sangka, dia adalah Johan yang sedang menyamar menjadi saudari kembarnya. Tujuannya melakukan itu adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kunci berangkas tersebut. Beberapa hari kemudian, kepala kantor kepolisian Praha yang baru memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang ada di kantor. Ia juga mengenalkan lima detektif senior yang dibawanya dari kantor pusat untuk membantu menyelidiki kasus kematian ketiga polisi sebelumnya. Setelah pengenalan itu, sang kepala polisi lalu memanggil Jan ke ruangannya untuk berterima kasih atas penyelidikan Jan yang telah mengungkap identitas dua mantan polisi rahasia di kesatuan mereka. Sang kepala polisi lalu memerintahkan kelima detektifnya untuk mengamati gerak gerik Jan secara diam-diam. Ia yakin, kalau Jan mengetahui sesuatu tentang kepolisian rahasia Ceko mengingat dulunya Jan cukup dekat dengan Zeman. Tak lama setelah itu, Jan pergi menemui Grimer di kafe yang ada di alun-alun kota. Baru saja tiba, Grimer langsung menyadari kalau ada orang mencurigakan yang sedang mengamati mereka. Tak mau berlama-lama lagi, mereka lalu pergi menuju bank untuk melihat isi berangkas yang disimpan oleh Petrov. Bertepatan dengan itu, detektif yang ditugaskan untuk mengintai Jan juga mulai bergerak mengikuti mereka. Masih di tempat yang sama, terlihat juga Johan yang sejak awal berada di tempat itu mengamati mereka. Sesampainya di bank, Jan langsung mengenalkan dirinya pada seorang petugas di sana. Mereka kemudian dibawa menuju sebuah ruangan khusus yang memiliki pintu baja yang cukup besar, yang di dalamnya terdapat banyak loker penyimpanan. Dari dalam loker milik Petrov, mereka menemukan sebuah kaset rekaman dan juga beberapa berkas laporan data. Ketika kaset rekaman itu diputar, terdengar suara anak kecil yang sedang dalam keadaan di bios. Bocah itu berkata bahwa ia bernama Johan dan berasal dari Kinderheim 511. Seorang pria kemudian kembali menanyakan siapa namanya. Namun, anak kecil itu malah menyebut beberapa nama yang berbeda sebagai namanya. Lalu mulai menceritakan kisah monster tak bernama, seperti yang ada di buku. Anak itu juga mengatakan kalau ia sedang menunggu Anna saat membaca buku tersebut. Anak itu lalu kembali ditanya, apa hal yang paling ditakutinya? Alih-alih menjawabnya, anak itu malah berkata, kalau monster di dalam dirinya telah tumbuh semakin besar. Rekaman itu seketika membuat Grimer merinding, dan ia pun langsung menghentikannya. Sementara Jan, sama sekali tidak mengerti apa yang ada di dalam rekaman tersebut, dan kenapa ada orang yang sangat menginginkannya. Grimer lalu menyarankan, supaya mereka pergi secara terpisah, agar orang-orang yang mengintai mereka mengikuti Grimer, dan berpikir jika rekaman itu ada padanya. Jika semuanya berjalan dengan lancar, Grimer pun berjanji akan segera menemuinya. Dengan penuh kewaspadaan, Jan berjalan pulang ke rumahnya seraya mengamati sekelilingnya. Sementara itu, Grimer justru merasakan firasat yang buruk terhadap Jan. Tak mau ambil resiko, ia pun memutuskan untuk pergi memeriksa Jan di rumahnya. Ketika membuka pintu kamarnya, Jan sangat dikagetkan. Di saat mendapati bahwa dua orang detektif senior yang ditugaskan untuk mengawasinya telah menunggunya di dalam. Mereka lalu mulai menkonfrontasi Jan dengan deposit uang yang baru-baru ini masuk ke dalam rekeningnya. Dan juga mengenai kondisi ibu Jan yang sedang dirawat di rumah sakit yang pastinya membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya. Namun, Jan langsung membantah semua hal itu dan mengatakan kalau ia tak tahu apapun mengenai uang tersebut. Tanpa ada rasa takut, ia pun membiarkan mereka untuk menggeledah seluruh isi kamarnya. Dan tanpa disangka-sangka, dari dalam sebuah lemari, mereka menemukan sebungkus permen yang sama seperti yang dimakan oleh ketiga polisi yang tewas sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan sebotol cairan relaksan otot. Itu adalah jat yang sama yang ditemukan pada permen yang dimakan oleh para korban. Akan tetapi, Jan langsung berkata bahwa ia tak mengetahui kenapa benda itu ada di rumahnya. Merasa dirinya sama sekali tidak bersalah, Jan pun bersedia dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Ia pun berganti pakaian sebelum dibawa pergi. Di saat itu pula, Jan mencium bau mesiu datang dari balik pintu kamarnya. Dan ketika membuka pintu, Jan hanya terpaku dan tak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang dilihatnya. Sesaat kemudian, Grimer akhirnya tiba di tempat itu dan segera menaiki satu persatu anak tangga menuju kamar Jan. Akan tetapi, langkah kakinya langsung terhenti. Di saat melihat seorang wanita yang berjalan menuruni tangga tersebut, sadar akan sesuatu, ia pun segera berlari menuju kamar Jan. Dan mendapati Jan hanya diam terpaku di antara jasad kedua detektif sebelumnya yang sudah tergeletak di lantai. Berpindah pada Tenma yang sedang berada di kantor berita penerbit koran kota Praha. Di sana, ia mencari informasi mengenai sindikat yang didirikan oleh para mantan polisi rahasia Ceko. Yang mana, sindikat itu diyakini telah menculik banyak orang selama perang dingin. Tenma pun menduga bahwa sindikat itulah yang mungkin telah menculik wanita yang tinggal di bangunan bergambar tiga katak. Salah satu pegawai di tempat itu lalu memperlihatkan pada Tenma sebuah berita yang sedang heboh saat ini. Yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh detektif muda bernama Jan terhadap dua orang detektif senior dari kantor pusat. Dan saat ini ia sedang menjadi buronan polisi. Peristiwa itu terjadi setelah Jan mengungkap hubungan gelap antara Zeman dan mantan polisi rahasia Ceko. Di saat mengetahui kalau ketiga polisi itu tewas karena diracun menggunakan relaksan otot Tenma pun seketika mengingat bahwa itu adalah jenis racun yang sama yang telah membunuh direktur rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Tenma pun sangat yakin kalau Johan adalah dalang dibalik peristiwa tersebut. Setelah mendapatkan beberapa informasi Tenma kemudian mengunjungi ibu Jan yang sedang dirawat di rumah sakit hanya untuk mengatakan kalau Jan sama sekali tidak bersalah. Namun ibu Jan yang sedang mengidap demensia malah menganggap kalau Tenma adalah putranya. Wanita itu bahkan mulai bercerita mengenai kebiasaan Jan yang selalu bermain detektif sewaktu kecil di sebuah bangunan terbengkalai. Setelah mengetahui di mana lokasi tempat itu Tenma pun segera pergi menuju ke sana. Sementara wanita tua itu mulai mendengarkan suara Johan yang ada di kaset rekaman. Di lain sisi tampak Jan dan Grimer sedang bersembunyi di sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan. Ternyata Grimer lah yang telah menyarankan agar rekaman suara Johan berserta data dari berangkas itu diberikan pada ibu Jan karena itu akan lebih aman dibandingkan pada mereka. Grimer lalu menceritakan mengenai Tenma yang dituduh melakukan pembunuhan dan sejak saat itu menjadi buronan persis seperti yang terjadi dengan Jan saat ini. mendengar itu seketika membuat Jan sangat putus asa ia tak ingin menjadi seorang buronan seumur hidupnya. Jan sendiri sangat yakin jika wanita yang dilihat oleh Grimer lah yang telah membunuh kedua detektif tersebut. Amarah Jan pun mulai memuncak di saat menyadari bahwa dirinya sudah dijebak dan kini harus bertanggung jawab atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Grimer pun berusaha menenangkannya dan memintanya agar tetap percaya pada dirinya sendiri. Di saat situasi sudah mulai tenang Jan tiba-tiba terkena tembakan dan langsung terjatuh. Grimer pun langsung menyadari kalau mereka sudah dikepung. Ia kemudian segera membawa Jan untuk berlindung. Dari balik pintu seseorang kemudian menjulurkan tangannya lalu meminta kaset rekaman itu dari mereka. Melihat itu Grimer dengan cepat langsung menutup pintu itu menggunakan sebuah meja. Namun itu malah membuka posisi Jan dan membuatnya kembali terkena tembakan. Jan pun hanya bisa meringis kesakitan meminta pertolongan. Tapi sayangnya Grimer tak bisa berbuat apa-apa karena setiap kali ia bergerak tembakan pasti dilepaskan pada mereka. Grimer pun segera menyadari kalau si penembak sengaja menghindari organ vital Jan untuk menyakitinya. Bersamaan dengan itu kembali terdengar suara seseorang yang meminta kaset rekaman itu dari mereka. Melihat Jan yang sudah pasrah meringis kesakitan Grimer tiba-tiba merasakan sesuatu bergejolak di dalam pikirannya. Tak jauh dari tempat itu tampak si penembak yang sedang membidik mereka dengan senapannya. Ia pun sangat dikejutkan dengan kemunculan Tenma yang langsung menghajarnya dari belakang. Dari sana Tenma kemudian pergi menuju tempat di mana Grimer dan Jan berada. Sesampainya di tempat itu Tenma pun sangat kaget dan tak bisa berkata-kata lagi. Di saat melihat Grimer yang berdiri dengan tubuh berlumuran darah di antara orang-orang yang sudah terkapar bersimbah darah. Dengan sangat tenang Grimer kemudian meminta Tenma untuk menolong Jan yang sedang terluka. Ia juga meminta bantuan Tenma untuk menolong semua orang yang terluka di tempat itu. Melihat semua itu lantas membuat Tenma sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Grimer pun akhirnya mengaku kalau ia sebenarnya berasal dari Kinderheim 511. Grimer lalu bercerita jika sewaktu kecil ia selalu menonton TV di saat film pahlawan super kesukaannya ditayangkan. Film itu menceritakan mengenai seorang bocah penakut yang selalu dipojokkan oleh orang jahat. Namun ketika ia terbangun para penjahat itu telah dikalahkan oleh si manusia super. Kartun itu adalah satu-satunya yang bisa diingat oleh Grimer dari masa kecilnya. Sementara semua kenangan lainnya sudah terhapus oleh Kinderheim 511. Setelah memberikan pertolongan pada semua orang yang terluka di tempat itu Tenma kemudian segera menghubungi ambulan. Tak lama kemudian para petugas medis datang ke tempat itu untuk menjemput mereka. Tenma yang sudah berada di tempat lain pun sedikit tenang di saat melihat hal itu di televisi. Karena masih sangat penasaran pada Kinderheim 511 Tenma kemudian meminta Grimer untuk menceritakan lebih rinci mengenai tempat itu. Grimer sendiri masuk ke sana saat ia berusia 14 tahun. Sementara nama Wolfgang Grimer adalah nama yang diberikan padanya saat tiba di sana. Di sana mereka mempunyai seseorang yang berpura-pura menjadi ayah dan juga ibu mereka. Berbagai jenis bahasa juga diajarkan pada mereka dan tujuannya adalah untuk menempa mereka menjadi mata-mata. Dari semua pelajaran yang diberikan tersenyum adalah yang paling sulit untuk dilakukan. Di tempat yang berbeda terlihat Nina yang telah sampai di kota Praha dan sedang mencari suatu tempat yang ia ingat dari masa kecilnya. Nina pun sangat panik sekaligus kebingungan di saat beberapa orang di sana seakan mengenal dirinya dan memanggilnya sebagai Anna. Di lain sisi Tenma dan Grimer mendatangi rumah sakit tempat di mana Jan dirawat. Anehnya perawat di sana memberitahukan kalau mereka tak mempunyai pasien dengan luka tembak yang bernama Jan. Hal itu lantas membuat mereka berdua sangat kebingungan. Baru saja keluar dari tempat itu seseorang datang menjemput dan membawa mereka ke suatu tempat. Tak berselang lama mereka akhirnya sampai di sebuah restoran dan langsung disambut oleh salah seorang petinggi mantan polisi rahasia Ceko yang bernama Karel Rangke. Rangke pun langsung meminta maaf atas apa yang terjadi pada mereka. Ia berkata bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Rangke juga memberitahukan bahwa Jan sedang dirawat di rumah sakit yang mempunyai koneksi dengan organisasi mereka. Rangke lanjut menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk membunuh siapapun. Sementara wanita pirang yang sering muncul dalam operasi mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi mereka. Mereka bahkan sangat terganggu dengan kemunculannya. Yang mereka inginkan hanyalah kaset rekaman yang ada pada Petrov. Karena itulah mereka sering mendekati Petrov dan mulai bernegoisasi dengannya. Akan tetapi negoisasi itu gagal setelah Petrov terbunuh. Ia juga mengaku kalau dirinya hanya ingin menjual rekaman itu pada seorang temannya di Jerman. Karena itulah ia ingin melakukan negoisasi dengan mereka berdua. Dengan melakukan pertukaran antara Jan dan kaset rekaman tersebut. Namun, Grimer berdalih kalau ia tak tahu di mana kaset rekaman itu berada. Di samping itu, sesuatu seperti yang ada di dalam rekaman itu tak boleh terjadi lagi. Rangke pun seketika terdiam ketika Grimer memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Kinderheim 511. Ia lalu memperlihatkan foto seorang bocah pada Grimer dan menanyakan apakah ia mengenalnya. Yang mana bocah itu merupakan keponakan Rangke. Pada tahun 60-an, orang tua bocah itu ditembak mati saat mencoba kabur dari Jerman Timur. Rangke kemudian membawa keponakannya itu ke sebuah panti asuhan. Sebuah tempat ideal bagi anak-anak di mana mereka akan dididik menjadi orang hebat di masa depan. Setidaknya, begitulah yang dikatakan oleh iklan di Koran untuk menggambarkan tempat itu. Dan nama panti asuhan itu adalah Kinderheim 511. Akan tetapi, Grimer sama sekali tak mengenal siapa bocah tersebut. sebab ia tak punya ingatan setelah keluar dari tempat itu. Grimer bahkan tidak mengingat lagi siapa nama aslinya. Rangke pun membiarkan mereka pergi untuk saat ini guna memikirkan negoisasi yang ia tawarkan pada mereka. Ketika hendak pergi dari tempat itu, Grimer tak sengaja melihat seekor kupu-kupu. Sadar akan sesuatu, ia pun segera berlari kembali menuju Rangke. Lalu berkata kalau ia telah mengingat siapa bocah yang ada di foto tersebut. Bocah yang dulu selalu membagikan jatah coklatnya pada Grimer. Tak hanya itu, ia juga sangat menyukai serangga dan hobi menggambar. Dan nama bocah itu ialah Adolf Reinhardt. Di tempat yang berbeda, Nina akhirnya berhasil menemukan bangunan bergambar tiga katak yang berasal dari ingatan masa kecilnya. Secara perlahan, ia kemudian memasuki tempat itu dan menaiki anak tangganya satu persatu. Hingga akhirnya sampai di depan pintu sebuah ruangan. Nina pun kembali mengingat kalau ia sering membaca buku di dalam ruangan itu sewaktu masih kecil dan harusnya dirinya ada di dalam. Tapi anehnya, Nina mengingat kalau seseorang datang membuka pintu dan itu adalah dirinya sendiri. Seakan-akan, ia menyambut kedatangan dirinya sendiri. Pada keesokan harinya, rangke kembali menemui Tenma dan Grimer untuk membicarakan ulang negoisasi mereka. Akan tetapi, Grimer tetap menolak untuk memberikan kaset rekaman itu padanya. Walau demikian, ia akan membiarkan rangke untuk mendengar isi rekaman tersebut. Dengan syarat, rangke harus membatalkan negoisasinya dengan teman Jermannya yang ingin membeli kaset tersebut. Di samping itu, Grimer malah berkata kalau rangke harus mendengar isi dari rekaman itu agar ia tahu seperti apa keponakannya diperlakukan di sana. Tenma lalu meminta rangke untuk tidak lagi mengincar rekaman itu karena banyak yang sudah tewas hanya untuk mendapatkannya. Dan orang yang telah menghabisi mereka adalah Johan, pemilik suara yang terekam di dalam rekaman itu sekaligus orang yang paling menginginkan kaset rekaman tersebut. Tenma kemudian menceritakan semua yang terjadi padanya dalam 10 tahun terakhir. Setelah itu, ia lalu bertanya apa yang telah dilakukan oleh kepolisian rahasia pada 15 tahun yang lalu terhadap sebuah keluarga yang tinggal di bangunan tiga katak di dekat jembatan Cedok. Rangke pun berkata kalau ia tidak mengetahui apapun soal itu. Kendati demikian, ia kenal dengan seorang pria yang juga bekerja di kepolisian rahasia kala itu. Orang itu bekerja tanpa dibawah komando siapapun. Bahkan, ia bebas menahan orang tanpa harus melapor pada atasannya. Walau berpangkat rendah, tapi ia diberikan rumah mewah sebagai tempat kerjanya. Ia juga dikenal sebagai pria dari rumah mawar merah dan nama orang itu adalah Franz Bonaparta. Tapi tidak diketahui apakah itu nama aslinya atau bukan. Mengingat ia memiliki banyak nama pena untuk buku bergambar karangannya. Dan salah satu karangannya adalah sebuah buku aneh yang berjudul Monster Tak Bernama. Sementara itu, seorang wanita datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibu Jan. Dan ternyata, ia adalah Johan yang sedang menyamar menjadi Nina. Johan lalu mengenalkan dirinya sebagai teman Jan. Seraya menceritakan banyak hal mengenai Jan kepada wanita tua itu. Setelah bercerita panjang lebar, Johan lalu berkata kalau dia hanya ingin melihat sesuatu yang ditinggalkan oleh Jan padanya. Di lain sisi, Rangke dan Grimer akhirnya sepakat untuk mendengarkan isi dari rekaman tersebut. Mereka berdua kemudian pergi menuju rumah sakit untuk mengambilnya. Ketika sampai di sana, seorang perawat memberitahukan pada mereka mengenai seorang wanita yang datang mengunjungi ibu Jan beberapa saat yang lalu. Mendengar itu, mereka pun segera berlari menuju kamar ibu Jan. Dan untungnya, kaset rekaman itu masih ada di sana. Namun, entah bagaimana ibu Jan sudah mengetahui apa yang terjadi pada putranya, ia lalu meminta agar dirinya dibawa pada Jan. Bertepatan dengan itu, Rangke datang dan berkata kalau ia akan membawanya pada Jan. Beberapa saat kemudian, ibu dan anak itu pun akhirnya bertemu satu sama lain. Seperti kesepakatan mereka, Rangke kemudian mendengarkan isi dari kaset rekaman itu bersama mereka. Dalam rekaman itu, Johan kecil berkata bahwa hal yang paling ditakutinya adalah melupakan saudari kembarnya Anna. Karena percobaan aneh yang dilakukan padanya setiap hari membuat ingatannya hilang secara perlahan. Johan lalu memohon agar dirinya tidak dibuat untuk melupakan Anna. Karena baginya, di dunia ini hanya ada dirinya dan juga Anna. Tiba-tiba saja, suara rekaman itu terputus dan berganti dengan suara Johan saat ini. Yang berkata bahwa ia sudah mengerti harus pergi kemana setelah mendengarkan isi rekaman itu. Ternyata, saat mengunjungi ibu Jan sebelumnya, Johan telah menghapus rekaman lama, lalu menimpanya dengan suaranya saat ini. Di lain sisi, terlihat Lange yang sedang menjalani cuti dan datang ke kota Praha untuk berlibur. Ia kemudian mendatangi kantor kepolisian kota Praha untuk menemui Komisaris Napela, sang kepala kepolisian kota Praha. Komisaris Napela pun cukup kaget sekaligus merasa terhormat di saat Lange datang menemuinya. Karena Lange sendiri mempunyai reputasi yang sangat baik saat masih bekerja di Interpol. Ia juga sangat kagum dengan metode penyelidikan dari perspektif pelaku yang dilakukan oleh Lange. Yang mana, Lange seolah-olah akan menjadi pelaku untuk mengetahui isi dari pikiran mereka. Napela kemudian coba meminta saran pada Lange mengenai kasus kematian beberapa polisi di dalam kesatuan mereka. Sayangnya, Lange menolak untuk memberikan saran karena ia sedang menjalani liburan. Kedatangannya sendiri hanya untuk meminta bantuan Napela menerjemahkan sebuah buku bergambar berbahasa Ceko yang dengan sulit ia temukan. Dan judul buku itu adalah Monster Tak Bernama. Malam harinya, kedua teman baik Jan yang sering menghabiskan waktu di bar bersamanya memohon pada Lange untuk membantu Jan. Mereka sangat yakin kalau Jan bukanlah orang yang jahat. Akan tetapi, Lange kembali menolak karena ia sedang menjalani liburan. Dari kedua orang itu, Lange mendapat informasi kalau Jan baru-baru ini sedang dekat dengan seorang gadis yang bernama Anna Liebert. Lange pun segera mengingat kalau itu adalah nama dari salah satu anak kembar yang selamat dari pembunuhan di kota Dusseldorf pada 10 tahun yang lalu. Esok harinya, Lange mendatangi sebuah kantor perusahaan penerbit di kota itu untuk mencari informasi mengenai buku monster tak bernama karya Emil Sherbet. Seorang pekerja di sana lalu memberitahukan kalau buku itu sudah lama sekali tidak mereka terbitkan. pengarangnya sendiri memiliki banyak nama pena untuk setiap karyanya. Dari banyaknya arsip di tempat itu, Lange akhirnya menemukan sebuah buku sketsa gambar milik seorang pengarang bernama Klaus Popp, yang mana di dalamnya terdapat sketsa gambar seorang wanita bersama dengan dua anak kembarnya. Setelah itu, Lange kemudian menghubungi Napela untuk menanyakan terjemahan dari buku yang dimintanya. Dari halaman terakhir di buku itu, Lange akhirnya mengetahui, kalau nama Johan ada tercantum di dalamnya. Berpindah menuju panti asuhan Ceske, tempat di mana anak-anak yang sebelumnya dirawat oleh Petrov kini bertempat tinggal. Para anak-anak sendiri masih belum percaya kalau Grimer adalah seorang penjahat. Mereka sangat yakin kalau wanita yang mereka lihat saat itu adalah orang yang telah membunuh Petrov. Salah satu anak bernama Milos kemudian mengaku pada temannya yang lain. Kalau ia pernah melihat wanita itu tak jauh dari panti asuhan mereka. Esok harinya, mereka kemudian saling berpencar di jalanan untuk mencari tahu di mana wanita itu bertempat tinggal. Beberapa waktu kemudian, Tenma dan Grimer mendatangi bekas rumah Petrov untuk memeriksa tempat itu. Di sana, mereka mendapati banyak pesan dari anak-anak yang ditempel di dinding yang bertuliskan kalau Grimer sama sekali tidak bersalah. Tidak hanya itu, Grimer juga menemukan sebuah amplop dari anak-anak yang ditujukan untuk dirinya. Di dalamnya, terdapat sebuah kartu pemain sepak bola terkenal yang mereka berikan sebagai hadiah untuk Grimer. Dari tempat itu, mereka kemudian pergi menuju panti asuhan untuk menemui anak-anak tersebut. Baru saja sampai di sana, Antonin bersama dua anak lainnya dengan terburu-buru langsung memberitahukan pada Grimer kalau mereka sudah menemukan gadis pirang yang mereka lihat pada saat itu. Tapi saat mencari tahu di mana gadis itu tinggal, mereka malah kehilangan Milos. Di tempat yang berbeda, Lange pergi mengunjungi Ibu Jan untuk mencari informasi mengenai wanita berambut pirang yang dikatakan oleh perawat datang mengunjunginya. Ibu Jan pun langsung meluruskan kalau orang itu adalah seorang laki-laki. Sementara itu, terlihat Milos sedang bersama dengan Johan yang menyamar menjadi Nina. Johan lalu bertanya pada bocah itu, apa yang dilakukannya di tempat ini dan siapa yang sedang dicarinya. Dengan polosnya, Milos lalu berkata kalau ia hanya ingin mencari ibunya. Milos sendiri tidak mempunyai informasi apapun mengenai ibunya. Namun, Milos yakin kalau dia pasti akan langsung mengenali sang ibu di saat melihatnya. Dan begitu pun sebaliknya. Mendengar itu, Johan kembali menanyakan bagaimana jika ibunya berpura-pura tidak mengenali Milos. Dan jika Milos benar-benar diinginkan kenapa ibunya malah meninggalkannya. Dengan tenangnya, Johan lalu berkata bahwa ibunya mungkin meninggalkan Milos karena tidak menyukainya. Johan kemudian menegaskan bahwa dilahirkan bukanlah sesuatu yang istimewa. Karena semua yang dilahirkan pasti akan mati. Ketika ditanya kembali siapa yang menginginkannya, Milos pun hanya diam terpaku tak bisa berkata apa-apa. Di waktu yang bersamaan, Tenma dan Grimer sedang mencari informasi mengenai wanita yang mereka cari. Dari para warga sekitar, mereka akhirnya mengetahui di mana wanita yang mengaku sebagai anak itu bertempat tinggal. Tanpa berlama-lama lagi, mereka lalu pergi ke sana. Tapi sial mereka sudah terlambat. Tempat itu sudah kosong dan tak ada siapapun di dalamnya. Hal itu lantas membuat Grimer sangat penasaran kemana Milos dibawa pergi. Sementara itu, Tenma berkata, jika wanita yang tinggal di tempat ini adalah orang yang dipikirkannya, maka Milos tidak akan dibiarkan untuk hidup. Namun, ia akan lebih dulu dibiarkan melewati hal paling kejam sebelum dibunuh. Setelah mengingat kalau Milos merupakan anak dari seorang pelacur, Grimer pun seakan mengetahui kemana Milos akan dibawa pergi. Di tempat lain, Johan menyuruh Milos untuk terus mengikuti jalan yang ada di hadapan mereka. Ia juga berkata, kalau di depan sana ada sebuah tempat ramai dan mungkin Milos bisa menemukan ibunya di tempat itu. Namun, jika tidak ada orang yang memanggil namanya, itu berarti tak ada orang yang menginginkan dirinya. Dengan harapan untuk menemukan sang ibu, Milos tanpa ragu mengikuti jalan tersebut. Malam harinya, Milos akhirnya sampai di sebuah tempat yang cukup ramai dan ternyata itu adalah sebuah distrik prostitusi. Milos selalu menanyakan mengenai ibunya pada seorang pria yang ada di sana. Tapi Milos malah ditertawakan olehnya. Saat melangkah lebih jauh, seorang wanita malam tiba-tiba memeluk dirinya. Sesaat sebelum wanita itu mendorongnya dan mengusir Milos dari hadapannya. Milos pun terus berjalan hingga sampai di sebuah gang kecil nan gelap. Di sana, ia mendapati seorang pria dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan. Saat hendak pergi, pria itu malah meminta Milos untuk menyaksikan mereka. Dan sebagai imbalannya, Milos kemudian diberikan sejumlah uang. Setelah kepergian pria itu, Milos yang merasa iba terhadap wanita itu, lalu memberikan uang yang diberikan pria itu pada wanita tersebut. Dari tempat itu, Milos terus berjalan seraya memikirkan perkataan Johan sebelumnya. Mengenai siapa orang yang menginginkan dirinya dan juga apa tujuannya untuk hidup. Milos pun tiba-tiba menghentikan langkahnya, ia seakan sudah memahami apa maksud perkataan Johan tersebut. Beberapa saat berselang, Grimer dan Tenma akhirnya sampai di distrik itu dan berhasil menemukan Milos yang sedang berdiri di pinggir jembatan. Secara perlahan, Grimer kemudian mendekatinya dan langsung memindahkan bocah itu ke tempat yang lebih aman. Seraya menangis, Grimer mengatakan kalau banyak orang yang menginginkan kehadiran Milos. seperti teman-temannya di panti asuhan dan juga Tenma beserta dirinya. Karena itulah Milos tak perlu khawatir jikapun tidak memiliki seorang ibu. Di lain sisi, tampak Lansh mendatangi sebuah rumah mewah terbengkalai yang dipagari oleh mawar berduri. Dari tempat itu, Lansh pergi mengunjungi Jan yang masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, ia telah memeriksa semua rumah sakit yang berkaitan dengan kepolisian rahasia hingga akhirnya menemukan Jan di rumah sakit ini. Namun, kedatangannya bukan untuk menangkap Jan. Jan lalu menegaskan bahwa ia tidak bersalah, begitu pula dengan Grimer yang kini telah ditetapkan oleh polisi sebagai pelaku pembunuh Petrov dan juga Zeman. Saat ditanya siapa pelaku sebenarnya, Jan sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ia bahkan tak tahu siapa lagi orang yang bisa dipercayainya. Mendengar itu, Lansh kemudian menyarankan agar Jan menganalisa semuanya dengan tenang sebagai seorang detektif. Dan jika ia tak ingin dihianati lagi, maka Jan harus mulai meragukan orang yang paling tidak ingin diragukannya. Saat keluar dari ruangan itu, salah satu anak buah rangke menanyakan apa tujuan Lansh menemui Jan, sembari mengarahkan sebuah pistol padanya. Alih-alih merasa takut, Lansh malah menyuruh orang itu untuk menyampaikan pesan pada rangke kalau ia ingin membicarakan sesuatu tentang rumah mawar. Beberapa waktu kemudian, rangke dan Lansh akhirnya bertemu satu sama lain. Reputasi yang mereka miliki pun tak sulit untuk membuat mereka saling mengenal satu sama lain. Lansh kemudian memperlihatkan pada rangke buku monster tak bernama karya Emil Sherbet. Setelah menyelidiki lebih dalam, Lansh mendapati bahwa Emil Sherbet adalah salah satu nama pena dari seseorang yang bernama Franz Bonaparta. Lansh kemudian menanyakan siapa sebenarnya Franz Bonaparta dan kenapa orang itu tidak memiliki jejak apapun saat dicari selain sebuah rumah mewah berpagarkan mawar berduri yang terdaftar sebagai alamatnya. Rangke pun mengaku bahwa ia tak tahu apapun mengenai orang itu. Kendati demikian, ia masih berusaha untuk melupakan keberadaan rumah mawar tersebut. Dahulu, para tahanan politik dan juga peneliti ditahan di sana dan hanya sebatas itu yang ia ketahui. Lansh lalu memberitahukan kalau ia sudah memasuki rumah itu beberapa hari yang lalu. Pada lantai dua, ia mendapati sebuah tembok yang dibuat seperti untuk menyembunyikan sesuatu. Di saat Lansh menanyakan apakah ia boleh menghancurkan tembok itu, Rangke pun seakan merasa sangat ketakutan. Kemudian berkata kalau Lansh bisa mati karena sedang menghadapi teror sejati. Akan tetapi, peringatan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Lansh. Ia pun kembali ke rumah itu dan mulai menghancurkan tembok yang ia sebutkan sebelumnya. Ternyata, di balik tembok itu terdapat sebuah pintu menuju suatu ruangan. Lansh kemudian masuk ke ruangan itu dan langsung mencium bau etanol memenuhi seluruh tempat itu. Setelah membuka jendela ruangan itu, tampak lukisan seorang wanita yang terpajang di dinding. Dan itu adalah wanita yang sama yang dilihat oleh Lansh di dalam buku sketsa milik Klaus Pop. Di tempat yang berbeda, Tenma menemui seorang pria parubaya yang dulu pernah bekerja sebagai editor bagi Franz Bonaparta. Pria itu mengaku kalau ia hanya menjadi editornya saat Franz menggunakan nama Klaus Pop. Franz sendiri adalah orang yang sangat tenang tapi cukup menakutkan bagi anak-anak. Terakhir kali ia bertemu dengan Franz pada 15 tahun yang lalu. Kala itu, Franz datang dengan sebuah cerita tentang monster yang jatuh cinta. Akan tetapi, saat itu ia menolak untuk mengerjakan cerita tersebut. Dan itu adalah kali terakhir ia melihat Franz Bonaparta. Baru saja Tenma pergi dari rumah itu, pria itu pun langsung menyadari kalau Tenma adalah buronan atas kasus pembunuhan berantai di Jerman. Ia pun segera menghubungi polisi dan melaporkan mengenai Tenma yang datang ke rumahnya. Sedangkan itu, Tenma dan Grimer pergi ke taman bermain untuk memeriksa keadaan Milos. Melihat Milos yang sudah bisa bersenang-senang bersama anak-anak lainnya, Grimer pun bisa sedikit tenang. Sementara Tenma sendiri masih sangat kuatir dengan Jan yang mungkin akan berakhir sama seperti dirinya. Namun, Grimer berujar jika Jan akan baik-baik saja karena ia sudah menyiapkan sebuah surat mengenai rincian kasus pembunuhan yang dituduhkan pada Jan. Di dalam surat itu, Grimer mengaku bahwa dialah pelaku dari pembunuhan tersebut. Dengan demikian, Jan akan dibebaskan dari segala tuduhan yang diarahkan padanya. Hal itu pun sangat mengejutkan Tenma. Grimer lantas berujar kalau dirinya pasti akan baik-baik saja. Sebagai seorang mantan mata-mata, menangkap dirinya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ia juga tak kuatir jikapun menjadi tersangka dan buronan seumur hidupnya. Karena manusia yang bernama Grimer memang tidak pernah ada. Grimer lalu berpesan agar Tenma jangan sampai mati. Sebelum mereka berpisah, Tenma meminta Grimer untuk melakukan piknik dan makan bersama lagi. Seperti yang mereka lakukan saat pertama kali bertemu. Baru saja melangkahkan kakinya, Tenma melihat seorang bocah yang meringis kesakitan karena terjatuh. Ia pun segera mengobati luka bocah tersebut. Bertepatan dengan itu, beberapa polisi datang mengepung dirinya. Berpindah ke masa lalu, Margot Lenger yang saat itu masih bersama dengan Hans menerima sebuah surat dari sahabatnya yang tertangkap saat hendak kabur dari Ceko bersamanya. Di dalam surat itu, sang sahabat mengundang Margot untuk datang ke rumahnya di kota Praha. Yang terletak di dekat jembatan Cedok, bangunan dengan gambar tiga kata. Kembali ke masa kini, tampak Dr. Reichwein menemui Hans untuk memberitahukan kalau ia telah menemukan bangunan dengan gambar tiga katak yang disebutkan oleh Hans. Akan tetapi, ia tidak menemukan siapapun orang di sana. Hans pun kembali mengenang sewaktu ia berpisah dengan ibu Karl. Pada saat itu, Hans memberikan sebuah kaki kelinci sebagai keberuntungan untuk bayi yang dikandung oleh wanita itu. Setelah beberapa tahun mereka berpisah, Hans lalu pergi ke kota Praha dan mendatangi bangunan dengan gambar tiga katak yang pernah disebut oleh Margot di saat membaca surat dari sahabatnya. Hans berharap bisa menemukan Margot di tempat itu. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang wanita berambut pirang yang tak lain adalah sahabat yang pernah mengirim surat pada Margot. Saat ditanya mengenai keberadaan Margot, wanita itu sama sekali tidak mengetahui di mana Margot saat ini. Hans kemudian menceritakan sedikit tentang Margot padanya. Pada saat itu, ada dua anak kembar yang mendengarkan percakapan mereka dari belakang wanita itu. Hans lantas menduga kalau salah satu dari anak itu adalah Johan. Dan dari situlah kenapa Johan bisa mengetahui banyak hal tentang Margot Langer. Beberapa waktu kemudian, Dr. Reichwein kedatangan seorang klien wanita yang ingin berkonsultasi mengenai kebiasaannya meminum alkohol. Belum sempat melakukan konsultasi, Dr. Reichwein tiba-tiba dipanggil oleh asistennya untuk melihat berita di TV mengenai penangkapan Tenma yang baru saja terjadi di kota Praha. Kabar itu pun seketika mengejutkan Dr. Reichwein. Tampak pula, klien wanita Dr. Reichwein sebelumnya yang ikut menonton berita tersebut. Dan ternyata, ia adalah Eva, mantan tunangan Tenma. Beberapa waktu kemudian, terlihat beberapa mantan pasien yang diselamatkan oleh Tenma berkumpul di sebuah restoran di kota Dusseldorf. Sebelumnya, mereka telah mendengar berita mengenai penangkapan Tenma. Dan mereka semua sangat yakin kalau Tenma tak mungkin melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan padanya. Mengingat betapa baiknya Tenma dan bagaimana kepeduliannya terhadap mereka selama dirawat olehnya. Mereka pun berencana menyewa beberapa pengacara untuk membantu Tenma membuktikan ketidakbersalahannya di pengadilan. Walau sebenarnya, hal itu akan sulit untuk dilakukan karena Tenma tidak mempunyai alibi dan semua bukti mengarah padanya. Di sisi lain, Hans juga melakukan hal yang kurang lebih sama dengan memerintahkan Carl mencari pengacara kriminal terbaik untuk membantu Tenma. Hans tak ingin Tenma berakhir di balik jeruji besi seumur hidupnya karena menurutnya hanya Tenma yang bisa memusnahkan sang monster. Sementara itu, terlihat Dr. Reichwein dan Eva yang sedang dalam perjalanan menuju kota Praha. Kabar mengenai penangkapan Tenma juga disaksikan oleh Jan, yang kemudian membuat Jan sangat frustasi melihat orang yang telah menyelamatkan hidupnya ditangkap karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Di saat memikirkan perkataan Lange tentang meragukan orang yang tidak ingin diragukannya, pikiran Jan pun langsung mengarah pada Nina. Ia kemudian hendak pergi untuk berbicara pada Tenma. Namun, langkahnya langsung dihentikan oleh dua orang detektif dari kantornya. Mereka berkata kalau Jan tak perlu kabur lagi karena ia sudah dibebaskan dari segala tuduhan. Semua itu berkat sebuah surat yang dikirim ke kantor mereka. Di dalam surat itu, seorang pria bernama Grimer mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap dua detektif senior yang tewas di rumah Jan. Bahkan, kepolisian juga telah menjadikan Grimer sebagai tersangka atas kematian Jeman bersama dua polisi lainnya. Di tempat yang berbeda, tampak Lange yang kembali ke ruangan misterius yang ia temukan di rumah Mawar. Ia kemudian memeriksa lukisan wanita yang terpajang di tempat itu dan mendapati beberapa carik kertas yang menempel di belakangnya. Kertas-kertas itu berisikan sebuah surat cinta dari satu sosok monster kepada seorang wanita cantik, layaknya suatu konsep untuk sebuah novel. Beberapa saat kemudian, Lange dihubungi oleh sang atasan. Ia kemudian diberitahu bahwa Tenma akan dideportasi ke Jerman esok harinya. Atas hal itu, Lange kemudian diminta untuk segera kembali. Akan tetapi, Lange menolak karena ia sedang menjalani liburan. Saat ini, ia bahkan tak lagi berminat pada Tenma dan lebih tertarik dengan apa yang ia temukan di Kota Praha. Di sisi lain, Dr. Reichwein sudah berada di kantor kepolisian Kota Praha untuk menemui Tenma. Tapi sayangnya, ia tidak diizinkan untuk menemui Tenma karena Tenma akan menjalani proses deportasi kembali ke Jerman. Setelah berada di Jerman, Tenma pun langsung diintrogasi mengenai kasus pembunuhan yang dituduhkan padanya. Sebanyak apapun mereka bertanya, Tenma tetap saja tidak mau membuka mulutnya. Sementara itu, seorang tersangka kasus perampokan bernama Gunther Milch tiba-tiba berteriak kesakitan di dalam sel tahanannya. Dengan cepat, para petugas kemudian langsung membawanya menuju ruang perawatan. Tapi sialnya, dokter yang bertugas pada hari itu sedang tidak bekerja. Tak ada pilihan lagi, mereka kemudian memanggil Tenma yang kebetulan ditahan di kantor kepolisian tersebut. Di saat melihat gelagat Gunther, Tenma pun langsung meminta para petugas untuk segera keluar karena Gunther mengidap penyakit yang menular. Namun, itu hanya akal-akalan Tenma semata. Ia pun langsung bertanya pada Gunther apa tujuannya berpura-pura sakit seperti ini. Tidak bisa mengelak lagi, Gunther akhirnya mengaku kalau ia berencana untuk kabur jika tadinya dikirim ke rumah sakit. Gunther sendiri sudah beberapa kali kabur dari penjara. Namun, ia selalu tertangkap di saat kembali melakukan kejahatan yang sama seperti sebelumnya. Di samping semua itu, Gunther sendiri sudah mengenal siapa Tenma dan kasus apa yang telah menjeratnya. Gunther lalu menawarkan pada Tenma untuk kabur bersamanya. Akan tetapi, Tenma belum bisa menjawab tawaran tersebut. Fritz Verdemann adalah seorang pengacara kriminal handal yang mempunyai segudang prestasi. Dia adalah anak dari seorang terdakwa yang dituduh sebagai mata-mata Ceko saat keluarganya pindah ke Jerman. Pada waktu itu, sang ayah berusaha membela diri dan berkata kalau ia bukanlah seorang mata-mata. Namun, pembelaan yang dilakukannya sia-sia dan ia tetap dihukum penjara selama 20 tahun. Setelah kematian sang ayah di dalam penjara, Fritz kemudian bertekad menjadi seorang pengacara untuk mengembalikan nama baik sang ayah. Kerja kerasnya pun akhirnya berbuah hasil. Dengan suksesnya ia membuktikan ketidak bersalahan ayahnya di pengadilan. Sejak saat itu, ia pun selalu memenangkan semua kasus yang ditanganinya. Atas apa yang terjadi pada sang ayah juga yang kemudian membuat Fritz hanya mengambil kasus yang kemungkinan terdakwanya tidak bersalah. Atau dengan kata lain, kasus yang berkaitan dengan tuduhan palsu. Suatu hari, seorang pengacara bernama Alfred Baul datang padanya untuk meminta bantuannya mendampingi Tenma di pengadilan. Walau sebenarnya, Fritz sudah pernah menolak permintaan Hans untuk mendampingi Tenma. Karena ia tidak mengetahui apa tujuan seorang miliarder seperti Hans ingin melindungi Tenma. Akan tetapi, kali ini alasannya sudah jelas. Yang mana, para mantan pasien Tenma lah yang meminta bantuan Baul untuk mendampingi Tenma. Beberapa waktu kemudian, Fritz mengunjungi Tenma untuk mendengarkan semua awal cerita dari kasus yang dituduhkan pada Tenma, termasuk bagaimana awal pertemuannya dengan Johan. Tenma pun sangat menyesali keputusannya saat itu, yang telah memilih untuk menyelamatkan Johan. Namun, sebagai seorang dokter, ia tak bisa memilih pasiennya berdasarkan baik atau jahatnya mereka. Karena menurutnya, semua nyawa itu memiliki nilai yang setara. Dari cerita itu, Fritz pun bisa menyimpulkan bahwa Tenma seakan tidak peduli untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tapi hanya ingin membuktikan keberadaan seorang pemuda yang bernama Johan. Fritz kemudian menyebutkan nama-nama orang yang telah memintanya untuk mewakili Tenma. Mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan nyawanya oleh Tenma. Fritz lalu berkata, kalau seorang pengacara juga tak mengetahui kliennya jahat atau baik. Karena itulah dia bersedia untuk mewakili Tenma. Setelah mengetahui bahwa Fritz menjadi pengacara Tenma, Dr. Reichwein kemudian pergi menemuinya untuk membantunya menangani kasus Tenma. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk membuktikan Tenma tidak bersalah adalah dengan membuktikan keberadaan sosok Johan. Fritz mengatakan, jika ia sedang mencari seseorang saat ini dan itu adalah mantan tunangan Tenma yang tak lain adalah Eva. Fritz meyakini, jika Eva mungkin mengetahui sesuatu mengenai Tenma. Secara kebetulan, Dr. Reichwein pun memberitahukan jika Eva datang ke kota ini bersama dengan dirinya. Dari tempat itu, Dr. Reichwein kemudian mendatangi Eva yang kembali mabuk-mabukan di kamar penginapannya. Awalnya, wanita itu menolak saat Dr. Reichwein memintanya untuk menemui Fritz karena ia sendiri sangat menginginkan Tenma membusuk di dalam penjara seumur hidupnya. Eva masih saja menyalahkan Tenma atas apa yang terjadi pada hidupnya. Melihat wanita itu yang malah ketiduran, Dr. Reichwein pun hendak pergi dari tempat itu. Namun, Eva seketika terbangun dengan wajah yang penuh ketakutan. setelah ia memimpikan kembali saat ia melihat Johan di malam itu. Di tempat yang berbeda, Fritz mendapat kabar bahagia mengenai istrinya yang telah dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan anak mereka. Fritz kemudian menyuruh asistennya untuk meminta Baul menemui Tenma menggantikan dirinya. Beberapa waktu kemudian, Baul datang menemui Tenma. Di saat Tenma melihat wajah orang yang ada di hadapannya, ia pun sangat kaget sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena nyatanya, sosok orang yang ada di hadapannya adalah Roberto, yang ternyata berhasil selamat setelah ditembak oleh Tenma. Tanpa basa-basi, Roberto kemudian memberitahukan pada Tenma jika ia akan segera membunuh Eva. Sebab Eva sudah pernah melihat Johan dan bahkan bisa menjadi saksi atas keberadaannya. Karena itulah Eva akan dilenyapkannya. Mendengar itu, Tenma pun sangat marah dan memintanya untuk menjauhi Eva. karena Eva tidak akan mau bersaksi untuk meringankan dirinya. Namun, Roberto sama sekali tak peduli dengan perkataannya. Beberapa waktu kemudian, Gunther kembali berulah dengan berpura-pura sakit. Saat dibawa ke ruang perawatan, ia pun kembali bertemu dengan Tenma yang sedang dirawat karena tak mau makan selama beberapa hari. Ternyata, itu adalah bagian dari rencana Tenma agar ia bisa menemui Gunther. Tenma lalu mengatakan, kalau ia membutuhkan bantuan Gunther untuk kabur dari tempat itu. Mendengar itu, Gunther malah mengoceh kalau ia tak ingin bersampingan dengan seorang pembunuh seperti Tenma. Karena itulah ia akan segera mengaku agar dipindahkan ke penjara dalam lima hari ke depan. Melihat Gunther yang bertingkah layaknya orang gila, para petugas kemudian langsung membawanya kembali ke sel tahanan. Sementara Tenma seakan paham dengan maksud ocehan Gunther sebelumnya. Di tempat yang berbeda, Eva akhirnya menceritakan pada Fritz bahwa ia sudah pernah melihat Johan. Tapi ketika diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan nanti, Eva malah tertawa dan mengatakan kalau ia tidak mau melakukannya. Beberapa hari kemudian, Tenma membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan saat kembali diintrogasi. Yang mana, ia mengakui semua kasus pembunuhan yang dituduhkan padanya. Tak butuh waktu lama, pengakuan yang dibuat oleh Tenma pun langsung diberitakan melalui televisi. Hal itu pun sangat mengejutkan Dr. Reichwein dan juga Fritz. Begitu juga dengan Eva. Dr. Reichwein kemudian mendatangi kantor polisi tempat di mana Tenma ditahan untuk meminta kejelasan apa yang telah mereka lakukan sehingga membuat Tenma memberikan pengakuan yang palsu. Di tengah rasa amarahnya, Fritz selalu datang untuk menenangkannya dan juga memberitahukan kalau Tenma menolak untuk menemuinya. Ia menduga jika pengakuan itu memang sengaja dibuat oleh Tenma. Namun, ia belum tahu apa tujuan Tenma melakukannya. Dari tempat itu, Fritz kemudian bergegas menuju hotel penginapan Eva. Akan tetapi, Eva sama sekali tak mau membuka pintu kamarnya. Walau sudah memohon berulang kali, namun Eva tetap tidak membukakan pintu untuknya. Tak ada pilihan lagi, Fritz selalu menyelipkan secari kertas berisikan kontaknya dan juga rekannya baul di bawah pintu jika Eva ingin berubah pikiran. Atas pengakuan yang dibuat oleh Tenma, kepolisian pun akan mengirim Tenma ke penjara esok harinya. Di lain sisi, tampak Eva yang kembali mengunjungi tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama dengan Tenma. Di saat itu pula, ia menyadari bahwa dirinya selalu bersikap sangat kasar terhadap Tenma. Semua kenangan itu lantas membuat Eva berubah pikiran. Ia kemudian coba menghubungi Fritz. Namun, Fritz yang saat ini mendampingi istrinya sama sekali tak bisa dihubungi. Eva kemudian menghubungi kontak milik baul dan kemudian membuat janji untuk bertemu di hotel penginapannya. Pada keesokan harinya, Tenma dan Gunter dimasukkan ke sebuah mobil tahanan untuk dibawa menuju penjara. Di lain sisi, seorang pria bernama Gustav sedang tertidur di tengah jalan dan hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata, itu hanyalah sebuah simulasi yang dilakukan oleh Gustav sebelum mobil tahanan yang membawa Gunter melintas. Ia sangat yakin, jika dengan berpura-pura pingsan, dirinya pasti berhasil untuk menghentikan mobil yang membawa Gunter. Dengan demikian, ia bisa membantu Gunter melarikan diri. Selain dirinya, ada juga sang kekasih di tempat itu yang terus mengoceh kalau apa yang dilakukan Gustav sangatlah berbahaya. Karena sibuk berbicara dengan wanita itu, Gustav sampai lupa melihat jam. Tanpa ia sadari, mobil yang membawa Tenma dan Gunter tiba-tiba menabrak dirinya. Usahanya untuk menghentikan mobil itu pun akhirnya berhasil. Namun, dengan cara yang sangat mengenaskan. Menyadari ada yang tertabrak, seketika membuat Gunter sangat shock sampai tak bisa berkata apa-apa. Karena faktanya, Gustav merupakan adiknya sendiri. Rencananya untuk melarikan diri pun kini sia-sia. Padahal, ia sudah mengajarkan sang adik mengenai pengaturan waktu dan juga cara berakting palsu. Namun, pada akhirnya, tak ada yang bisa melakukan itu seperti dirinya. Di saat melihat Gustav yang tidak bergerak sama sekali, para petugas selalu meminta Tenma untuk memeriksa keadaannya. Tenma kemudian memeriksa satu persatu nadinya. Di saat itu pula, Tenma melihat sebuah pistol di pinggang Gustav. Tanpa pikir panjang, Tenma pun langsung mengambil pistol itu dan mengarahkannya pada polisi yang membawa mereka. Seraya meminta kunci borgol yang mengunci tangannya. Di tempat yang berbeda, Eva sedang berada di lobi hotel untuk menunggu kedatangan Baul. Tiba-tiba saja, Eva pun sangat dikagetkan di saat melihat berita di TV mengenai kaburnya Tenma saat hendak ditransfer ke penjara. Dan kini ia kembali menjadi buronan. Eva pun sangat menyesalkan tindakan Tenma tersebut. Di saat ia sudah bersedia membantu untuk memberikan kesaksian, Tenma malah melarikan diri. Ketika masih terpaku dengan berita itu, Eva seketika mendengar suara Roberto tidak jauh darinya. Namun, saat ia menoleh, orang itu sudah tidak ada. Dengan cepat, Eva kemudian kembali ke kamarnya dan mendapati bekas rokok milik orang lain di tempat itu. Ia pun sangat yakin kalau Roberto baru saja pergi dari kamarnya. Di lain sisi, tampak Tenma dan Gunter yang membawa Gustav ke suatu tempat. Tenma pun bisa memastikan kalau Gustav telah mengalami pendarahan di otak. Ia kemudian meminta Gunter untuk membawanya menuju rumah sakit terbaik di kota itu yang merupakan tempat di mana Tenma dulu bekerja. Tenma sangat yakin jika Gustav masih memiliki peluang untuk selamat. Awalnya, Gunter menolak dan ingin meninggalkan Gustav di jalanan karena ia tidak ingin tertangkap lagi. Namun, saat Tenma menempelkan pistol di kepalanya, Gunter pun tak bisa menolak permintaannya. Sesampainya di sana, Tenma kemudian menyuruh kekasih Gustav untuk membawa Gustav masuk ke rumah sakit tersebut. Tenma juga menitipkan sebuah surat agar dokter di sana langsung menangani Gustav. Sesudah itu, Tenma kemudian pergi mencari Eva. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Eva dari sebuah bar yang sering didatangi wanita itu, Tenma lalu segera menghubungi hotel di mana Eva menginap untuk memastikan keberadaannya di sana. Namun, petugas hotel tersebut tak bisa menghubungi Eva untuk menyambungkannya dengan Tenma. Atas hal itu, Tenma pun memutuskan untuk pergi memeriksanya langsung ke sana. Ketika sampai di kamar Eva, Tenma pun mendapati bahwa Eva sudah tak ada lagi di sana. Di sisi lain, Fritz dan dokter Reichwein seperti menemui jalan buntu atas kaburnya Tenma. Fritz juga kini seakan bekerja sendirian setelah rekannya Baul tak bisa lagi dihubungi. Dokter Reichwein sendiri sangat yakin kalau Tenma mempunyai alasan yang kuat sehingga memutuskan untuk kabur. Saat kembali ke kantornya, Fritz sudah ditunggu oleh Lanz yang ingin menemuinya. Fritz mengira kalau kedatangan Lanz pasti berkaitan dengan Tenma. Namun, dugaannya salah besar. Lanz sama sekali tidak tertarik lagi pada Tenma. Ia kemudian memperlihatkan buku monster tak bernama yang dikarang oleh seseorang dengan banyak nama samaran. Dan salah satu nama samarannya adalah Klaus Pop. Lanz sudah menyelidiki kalau salah satu karya milik Klaus Pop dulu pernah disiarkan di stasiun radio yang dikelola oleh Ayah Fritz. Lanz pun yakin jika Ayah Fritz pasti mengenal pengarang buku yang dibawanya. Selain itu, Klaus Pop juga diketahui sering bertemu dengan Ayah Fritz di rumah Mawar yang ada di kota Praha. Tapi anehnya, saat di rumah itu Klaus Pop akan menyebut dirinya sebagai Franz Bonaparta, salah satu orang penting di kepolisian rahasia Ceko. Lanz kemudian mengatakan, kalau ia tak tertarik pada Ayah Lanz, apakah seorang mata-mata atau bukan. Ia hanya ingin mengetahui lebih banyak mengenai seseorang yang bernama Franz Bonaparta. Mendengar semua itu seketika membuat Fritz sangat marah. Ia pun teringat kembali sewaktu dirinya masih remaja, yang selalu diolok-olok oleh anak lainnya sebagai anak dari seorang mata-mata dan juga pengkhianat. Fritz pun coba membantah bahwa ia mengenal orang yang disebutkan oleh Lanz, dan terus meyakinkan dirinya bahwa sang ayah tidak bersalah. Setelah kepergian Lanz, Fritz kemudian hendak pergi menjemput istrinya dari rumah sakit. Baru saja masuk ke dalam mobilnya, Tenma tiba-tiba muncul seraya menodongkan pistol padanya. Tenma kemudian memintanya untuk terus menjalankan mobil tersebut. Tenma lalu bertanya di mana Eva dan apa yang telah mereka lakukan padanya. Namun, Fritz sama sekali tak memahami maksud dari perkataan Tenma. Tenma kemudian menuduh Fritz telah bekerja sama dengan Baul, yang tak lain adalah Roberto, orang yang ia tembak saat hendak menghabisi Johan di kota Munich. Fritz pun tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya. Ia kemudian mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan, yang mana ia sebenarnya sudah menemukan bukti, kalau sang ayah memang benar seorang mata-mata. Pada saat masih kuliah, Fritz menemukan buku catatan milik sang ayah dari tahun 60-an. Ia bisa memastikan, kalau hanya seorang mata-mata yang memiliki catatan seperti itu. Perasaan Fritz pun hancur seketika di saat itu juga. Pada buku catatan itu, terdapat banyak laporan komunikasi sang ayah dengan kepolisian rahasia Ceko, serta orang-orang misterius yang dihubungi sang ayah dan salah satunya bernama Franz Bonaparta. Fritz pun hanya bisa menangisi betapa ironis hidup yang penuh dengan kebohongan yang dijalaninya. Mendengar semua itu, Tenma pun sangat yakin kalau Roberto mendekati Fritz hanya untuk mendapatkan buku catatan tersebut. Dengan cepat, mereka lalu kembali ke rumah Fritz untuk mengambilnya. Sesampainya di sana, tampak seisi rumah itu yang sudah porak-poranda. Tapi untungnya, buku catatan itu masih tersimpan aman di salah satu tumpukan rekaman lama milik Fritz. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah surat yang ditinggalkan untuk Tenma yang berisikan Tolong aku Tenma, tolong cepat datang ke rumah mawar merah. Tenma pun sangat marah di saat membaca surat tersebut dan berpikir kalau dirinya sedang dipermainkan. Fritz kemudian memberikan buku catatan itu pada Tenma. Ia berujar bahwa dirinya tak lagi membutuhkan buku tersebut. Fritz juga mengaku kalau ia tak bisa lagi membantu Tenma saat ini. Saat ditanya apakah ia bisa percaya pada Tenma, Tenma lantas menyarankan agar Fritz tidak percaya pada orang yang selalu memegang senjata seperti dirinya. Setelah mengatakan itu, Tenma kemudian melanjutkan perjalanannya. Dari sana, Tenma kemudian menumpangi sebuah truk menuju perbatasan Ceko. Seraya membaca buku catatan yang diberikan oleh Fritz di dalam perjalanan. Di dalam buku itu, ayah Fritz menceritakan kapan ia pertama kali bertemu dengan Franz Bonaparta. Juga dijelaskan bahwa para anak-anak berkumpul di rumah mawar merah untuk mengikuti kelas pembacaan buku. Di lain sisi, Fritz memberitahukan pada dokter Reichwein kalau ia tak bisa menahan kepergian Tenma. Berdasarkan isi buku catatan milik sang ayah, Fritz pun sangat yakin kalau Tenma saat ini sedang menuju ke kota Praha. Di tempat yang berbeda, Nina kembali ke bangunan bergambar tiga katak untuk mengingat kembali masa lalunya. Dari tempat itu, Nina bersama Diter kemudian pergi mencari suatu tempat. Tempat yang dulu pernah diceritakan oleh Johan, kemana Johan dibawa setelah diambil paksa dari rumah bergambar tiga katak. Pencarian mereka pun terhenti di rumah mawar merah. Saat memasuki rumah itu, Nina pun merasa kalau ia seakan pernah berada di tempat itu. Mereka kemudian menuju lantai dua dan menemukan pintu yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Lange. Seketika saja, raut wajah ketakutan menyelimuti wajah Nina. Dan ketika membuka pintu itu, Nina melihat banyak tumpukan mayat di dalamnya. Ia pun langsung jatuh pingsan di saat itu juga. Seorang pria bernama Lipsky yang kebetulan berada di tempat itu kemudian membawa mereka ke rumahnya. Lipsky sendiri merupakan seorang seniman boneka tali yang sering tampil di alun-alun kota untuk menghibur banyak orang. Nina yang sudah menginap selama beberapa hari di rumahnya pun merasa tidak enak. Nina lalu bertanya pada pria itu apa sebenarnya yang ia lakukan di rumah mawar pada saat itu. Akan tetapi, Lipsky masih ragu untuk menceritakannya pada Nina. Hingga pada suatu hari, Nina menemukan banyak buku bergambar karangan Franz Bonaparta yang menjadi koleksi milik Lipsky. Di saat mendengar nama itu, Nina pun seperti teringat akan sesuatu. Lipsky pun akhirnya mengaku kalau ia dulunya merupakan salah satu anak yang ikut dalam kelas pembacaan buku milik Franz Bonaparta yang diadakan di rumah mawar merah. Setiap hari Jumat sore, mereka akan berkumpul di rumah itu untuk mendengarkan Franz Bonaparta membacakan buku karangannya pada mereka. Namun, pada saat itu ia diusir karena dianggap bukan anak yang unggul. Sementara itu, tampak Johan yang sudah berada di rumah mawar merah. Seraya menatap lukisan sang ibu yang terpajang di lantai dua, Johan lalu berkata kalau semua ingatannya sudah terkumpul. Ia kemudian menuangkan sebotol bensin lalu membakar seluruh tempat itu. Kembali ke masa lalu, saat Nina dan Johan baru saja diadopsi oleh keluarga Liebert yang pindah dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Keluarga mereka pun mendapat banyak perhatian media pada saat itu, mengingat kalau Liebert merupakan seorang mantan pejabat Jerman Timur. Pada suatu malam, seseorang mendatangi rumah mereka di tengah derasnya hujan. Tak lama kemudian, Nina yang berada di kamarnya tiba-tiba mendengar suara tembakan senjata api. Ia kemudian berjalan perlahan untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika membuka pintu, Nina pun sangat kaget melihat kedua orang tua angkatnya sudah tewas tergeletak di lantai. Ia lalu berjalan menuju ruangan lain dan mendapati sang kakak yang sedang memegang sebuah pistol. Di saat itu juga, Nina pun langsung menyadari kalau sang kakak lah yang telah membunuh orang tua angkat mereka sebelum-sebelumnya. Saat ditanya kenapa ia melakukannya, Johan malah berkata kalau seekor monster telah datang untuk membawa mereka. Johan lalu memberikan pistol itu pada Nina dan meminta Nina untuk menembak kepalanya. Ia juga meminta Nina untuk membersihkan pistol itu sebelum membuangnya. Kemudian meminta Nina untuk segera lari agar si monster tidak menangkapnya. Dengan tangan yang gemetaran, Nina kemudian menembak kepala Johan. Saat mengingat momen itu, Nina pun sangat yakin kalau pada malam itu ada seseorang yang datang ke rumah mereka. Ia pun kembali jatuh pingsan ketika mencoba mengingat siapa orang itu. Beberapa waktu kemudian, kebakaran yang terjadi di rumah Mawar seketika menjadi perhatian banyak orang. Di waktu yang bersamaan, Tenma juga tiba di tempat itu. Belum lama ia di sana, beberapa orang tiba-tiba menghampirinya. Mereka berkata kalau General Wolf ingin menemui dirinya. Tenma kemudian dibawa menuju sebuah rumah sakit untuk menemui Wolf yang kini sudah sangat lemah dan hanya bisa terbaring di kasurnya. Dan ternyata, Wolf juga dikirimi surat yang sama seperti Tenma agar datang ke rumah Mawar Merah. Wolf menduga kalau Johan sengaja membakar rumah itu untuk menarik perhatian orang-orang yang berkaitan dengan rumah tersebut. Wolf lalu memberitahukan beberapa tahun yang lalu ada puluhan orang yang dikabarkan menghilang di rumah itu. Dan menurut informasi yang didapatnya, pada saat itu sedang dilakukan sebuah percobaan di sana. Wolf pun teringat kembali di saat ia menemukan Nina dan Johan di antara perbatasan Ceko dan Jerman. Wolf juga menemukan beberapa buku bergambar yang dibawa oleh kedua kembar itu. Ia kemudian memberitahukan pada Tenma bahwa Eva saat ini sedang bersama dengan orang-orang dari organisasi mereka yang mana dua petinggi lainnya dari organisasi mereka ingin menggunakan Eva untuk tujuan mereka. Wolf yang tidak lagi sejalan dengan kedua rekannya itu lalu memohon pada Tenma untuk menghentikan mereka. Setelah mengatakan itu, Wolf kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, para petugas kepolisian yang masih berada di rumah mawar sangat dihebohkan di saat menemukan puluhan tulang belulang manusia yang terkubur di taman mawar yang terletak di belakang rumah tersebut. Di waktu yang bersamaan, Fritz bersama Dr. Reichwein tiba di tempat itu dan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Nina tiba di tempat itu dan mendapati bahwa seluruh tempat itu sudah ditutup oleh kepolisian. Mereka juga sudah mendengar berita mengenai tulang belulang manusia yang ditemukan di rumah tersebut dan itu selaras dengan apa yang dilihat oleh Nina di dalam ingatannya. Tak ingin terus berlarut di dalam kesedihan, mereka lalu pergi berjalan-jalan ke alun-alun kota untuk melupakan sejenak apa yang telah terjadi. Setelah menghabiskan waktu bersama, Nina dan Diter pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian Tenma. Tak lama setelah kepergian mereka, Lipsky tiba-tiba sangat dikejutkan dengan kedatangan Lange ke rumahnya. Ternyata, Lange sudah mengetahui identitas Lipsky yang sebenarnya, yang mana dia adalah anak dari Franz Bonaparta. Kembali pada dua bulan yang lalu, tampak salah satu petinggi organisasi grup neonazi yang bernama The Baby membawa salah satu anak buahnya yang bernama Martin kepada seseorang. Orang itu adalah petinggi lainnya dalam organisasi mereka. Martin lalu diberikan tugas untuk menjaga seorang wanita, dan wanita yang dimaksud adalah Eva. Martin kemudian segera pergi menuju Dusseldorf untuk menjemput Eva. Saat diberitahu apa tugas dan tujuan kedatangannya, Eva malah dengan senang hati ikut bersamanya, karena dirinya saat ini sedang diincar oleh Roberto. Saat dalam perjalanan menuju kota Frankfurt, seorang pria berusaha menggoda Eva di dalam kereta. Melihat itu, Martin pun langsung menjalankan tugasnya dengan menghajar pria itu habis-habisan. Martin sendiri memiliki sifat yang sangat kontras dengan Eva, yang mana ia sama sekali tak mau menyentuh alkohol seperti Eva. Ia juga tak banyak bicara dan hanya akan mengatakan sesuatu yang penting. Walau demikian, Eva terus menceritakan mengenai kehidupannya pada pria itu, termasuk bagaimana perjalanan cintanya dengan Tenma. Martin yang terlarut dalam suasana juga menceritakan mengenai kehidupannya. Seperti saat ia menghabisi pacar dan selingkuhan pacarnya, saat mendapati mereka sedang berselingkuh. Hal itu pula yang membuatnya mendekam selama beberapa tahun di dalam penjara. Pada esok harinya, mereka akhirnya sampai di kota Frankfurt. Eva kemudian pergi menemui orang yang menugaskan Martin di sebuah hotel. Tak lama berselang, Eva keluar dari hotel itu dan berkata telah menyetujui tawaran dari orang yang ditemuinya. Sebagai imbalannya, ia diberikan sebuah kartu debit yang bebas untuk digunakannya. Di hari itu juga, Eva kemudian pergi ke berbagai tempat untuk mengubah penampilannya. Ia juga membeli barang-barang mewah seperti kehidupannya dulu. Sementara Martin hanya bisa mengikuti dan menuruti perintahnya. Bahkan, ia hanya bisa menurut di saat Eva mengubah penampilannya agar terlihat seperti tenma. Eva lalu memberitahukan bahwa tugas yang diberikan padanya adalah menghadiri beberapa pesta. Dan sebagai seorang pengawal, maka Martin harus ikut bersamanya. Pada esok malamnya, mereka lalu mendatangi sebuah pesta yang dihadiri oleh para orang-orang dari kelas atas. Namun, Eva tak lama berada di sana karena orang yang dicarinya tidak ada di pesta tersebut. Dengan sangat ketakutan, Eva lalu memerintahkan Martin untuk segera membawanya pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Martin yang sedang berada di sebuah restoran, secara kebetulan bertemu dengan Tenma di tempat itu. Martin yang sudah mengenalnya, kemudian langsung menghajar Tenma dan menanyakan apa tujuannya mengikuti mereka. Ternyata, Tenma sudah mengikuti dan mengintai mereka selama beberapa waktu. Tenma lalu bertanya apa tujuan mereka mendekati Eva. Ia juga meminta agar dirinya dipertemukan dengan Eva. Akan tetapi, Martin malah membalas perkataan Tenma dengan beberapa pukulan. Pada suatu malam, Eva dan Martin kembali mendatangi sebuah pesta. Dan seperti biasanya, mereka tak lama berada di tempat itu. Eva mengatakan kalau pestanya sudah selesai. Saat hendak pergi dari sana, seorang pria berkacamata menghampiri Eva dan memberikan selamat atas pekerjaannya. Pria itu kemudian mengajak Eva untuk makan malam bersama. Sementara Martin kembali mendatangi restoran yang biasa ia kunjungi. Dan lagi-lagi, ia kembali bertemu dengan Tenma di tempat itu. Martin yang sangat kesal dengan keberadaan Tenma, kemudian kembali memperingatkannya untuk menjauhi Eva. Namun, Tenma tiba-tiba menodongkan sebuah pistol padanya sembari kembali menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Siapa yang telah menugaskannya dan apa yang ingin Eva lakukan untuk mereka? Martin lantas berkata kalau ia tak tahu siapa orang berkacamata yang menugaskan dirinya dan kenapa Eva disuruh menghadiri beberapa pesta yang mewah. Ia hanya ditugaskan untuk memastikan keselamatan Eva. Akan tetapi, Tenma sangat yakin kalau Eva melakukan sesuatu yang penting di antara pesta tersebut. Martin lalu memberitahukan kalau pada malam ini Eva menunjuk seorang pemuda berambut pirang yang ada di pesta itu. Dua orang kemudian mendatangi pemuda itu dan salah satunya berjabat tangan dengannya. Tenma yang sangat kaget pun langsung bertanya di mana Eva saat ini. Ia juga berkata kalau pekerjaan Eva mungkin sudah berakhir. Seketika saja, Martin langsung mengingat kalau Eva pernah berkata jika tugasnya selesai dia mungkin akan dibunuh. Tanpa pikir panjang, Martin kemudian bergegas pergi untuk memeriksa keadaan Eva. Sesaat kemudian, ia sampai di sebuah restoran dan hanya mendapati orang yang menugaskan dirinya di tempat itu. Orang itu kemudian memberikan sebuah pistol pada Martin lalu memerintahkannya untuk menghabisi Eva dengan pistol tersebut. Martin kemudian mendatangi Eva yang sedang mabuk-mabukan di kamar penginapannya. Eva pun sudah mengetahui kalau Martin datang untuk menghabisi dirinya. Tanpa ada rasa ketakutan, Eva lalu meminta Martin untuk segera melakukan tugasnya. Alih-alih menuruti permintaannya, Martin malah mengajak wanita itu untuk kabur bersamanya. Ia juga berkata kalau dirinya tak sanggup lagi untuk membunuh. Awalnya, Eva menolak dan malah mengoceh hal yang tidak jelas karena sudah mabuk berat. Martin kemudian memutuskan untuk memindahkannya ke penginapan yang lain. Esok harinya, Martin kembali ke restoran yang biasa ia kunjungi. Di sana, Tenma telah meninggalkan sebuah pesan yang berisikan alamat hotel penginapannya. Dalam pesan itu, Tenma meminta Martin menghubunginya jika terjadi sesuatu. Pada malam harinya, Martin kemudian mendatangi satu undangan pesta tersisa yang tadinya ditugaskan pada Eva. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang ditunjuk oleh Eva. Di tempat itu, ia melihat seorang pemuda yang berjabat tangan dengan Johan di pesta sebelumnya. Martin kemudian mengikuti pemuda itu hingga sampai ke hotel penginapannya. Namun, pemuda itu ternyata sudah menyadari kalau Martin sedang mengikuti dirinya. Ia pun langsung mempersilahkan Martin untuk duduk berbincang dengannya. Pemuda itu lalu mengatakan kalau ia juga ingin menemui Johan sama seperti Martin. Tanpa disangka-sangka, pemuda itu seakan mengetahui semua tentang Martin dan pada siapa ia bekerja saat ini. serta kasus pembunuhan yang membuat Martin mendekam di dalam penjara. Ia juga mengetahui kalau Martin sebenarnya tidak membunuh pacarnya. Saat menemukan mereka berselingkuh, Martin yang sangat kecewa sebenarnya hendak pergi meninggalkan mereka. Namun, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam kamar. Saat kembali, ia mendapati sang pacar yang sudah tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Melihat itu, Martin kemudian menghabisi selingkuhan sang pacar menggunakan pistol yang sama. Tidak hanya itu, pemuda itu juga menyinggung kematian ibu Martin akibat mabuk-mabukan. Tak sanggup lagi mendengar semua ocehan pemuda itu, Martin kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Pada waktu yang bersamaan, ia berpapasan dengan Johan yang baru saja datang ke tempat itu. Di malam itu juga, ia kemudian langsung mendatangi Eva dan meminta Eva untuk bersiap-siap kabur dari tempat itu. karena orang yang ditugaskan untuk membunuhnya sudah menemukan keberadaan mereka. Ia kemudian menyuruh Eva untuk pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Tenma. Akan tetapi, Eva menolak dan malah mengajaknya untuk kabur bersama. Eva mengatakan kalau dia akan menunggu Martin di stasiun kota Frankfurt. Tak lama setelah kepergian Eva, orang-orang yang ditugaskan untuk menghabisi mereka masuk ke kamar itu dan langsung menyerang Martin secara bertubi-tubi. Akan tetapi, Martin berhasil menghindar dan berbalik menghabisi keempat orang tersebut. Ia kemudian hendak menyusul Eva menuju stasiun. Namun, seorang pria tiba-tiba menghadangnya dan kemudian langsung menembaknya. Untungnya, ia masih bisa menghubungi pemilik restoran yang biasa ia kunjungi untuk meminta pertolongan. Martin kemudian memintanya untuk dibawa kepada Tenma. Sesampainya di hotel, Tenma pun langsung melakukan perawatan darurat terhadap Martin. Dengan nafas yang sudah terputus-putus, Martin lalu memberitahukan kalau percobaan yang dilakukan di rumah mawar masih berjalan sampai sekarang. Tidak hanya itu, Martin juga memberitahukan identitas orang yang telah menugaskannya. Dia bernama Peter Capek, salah satu orang yang berhasil selamat dari rumah mawar. Martin lalu mengatakan kalau Johan saat ini mempunyai seorang murid. Dan saat ini ia menginap di hotel Jahreside. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Martin memberitahukan kalau Eva sedang menunggunya di stasiun kereta. Ia lalu berpesan pada Tenma untuk melindunginya. Sementara di lain sisi, terlihat Eva yang sedang berada di stasiun kereta. Tak lama kemudian, Tenma datang ke tempat itu dengan wajah yang sangat lesu. Tenma lalu memberitahukan kalau Martin sudah tewas. Kabar itu lantas membuat Eva sangat terpukul. Ia kemudian mulai menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Martin. Eva menyadari kalau ia sudah bersikap sangat kasar dan jahat terhadap Martin. Sama seperti yang ia lakukan pada Tenma saat mereka masih bersama. Bahkan, karena pengakuan palsunya juga, Tenma menjadi buronan selama bertahun-tahun. Tenma lalu menyarankan Eva pergi ke Munich untuk menemui dokter Reichwein. Tenma bisa memastikan kalau Eva akan aman di sana. Eva kemudian mengajak Tenma ikut bersamanya untuk memberitahukan semuanya kepada polisi bahwa Tenma tidak pernah membunuh siapapun. Dengan begitu, Tenma bisa dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, Tenma sudah bulat pada keputusannya. Menurutnya, satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah dengan membunuh Johan. Esok harinya, mereka berdua pun berpisah di stasiun kereta. Akan tetapi, Eva tidak benar-benar kembali ke Munich. Ia berencana pergi ke sebuah alamat yang didengarnya dari Capek saat makan malam bersama. Tempat itu merupakan sebuah apartemen yang ditinggali oleh Johan. Eva berpikir kalau dirinya juga bisa mengakhiri semua ini. Sebelum pergi ke sana, ia lebih dulu menemui seseorang untuk membeli sebuah pistol. Di tempat yang berbeda, Tenma akhirnya sampai di sebuah hotel yang disebutkan oleh Martin sebelumnya. Di lain sisi, tampak Nina dan Diter yang masih berada di kota Praha dan tinggal di sebuah apartemen kecil. Setiap harinya, Nina selalu kembali ke bangunan bergambar tiga kata untuk mencoba mengingat lagi masa lalunya. Mereka juga kembali mendatangi rumah mawar yang kini sudah tinggal puing-puing. Namun, lagi-lagi hanya ada ingatan menyeramkan yang muncul di dalam pikiran Nina. Oleh karena itu, Diter lalu menyarankan agar mereka kembali saja ke Jerman. Berpindah menuju kantor ke polisian kota Praha. Terbakarnya rumah mawar, ternyata berhasil memancing keluar orang-orang yang pernah berhubungan dengan rumah tersebut. Seperti anak-anak yang dulu pernah ikut dalam acara pembacaan buku di sana. Jan bersama Fritz kemudian bekerja sama untuk mewawancarai masing-masing dari mereka. Namun, dua orang pertama yang mereka wawancarai tidak memberikan banyak petunjuk. Mereka juga tak mengenal orang yang bernama Franz Bonaparta. akan tetapi berbeda dengan orang ketiga yang mereka wawancarai. Yang mana ia mengingat bahwa seorang pria dari sebuah stasiun radio pernah datang ke rumah mawar pada saat hari pembacaan buku. Mendengar itu, Fritz pun langsung bertanya mengenai orang itu secara bertubi-tubi. Melihat Fritz yang mulai hilang kendali, Jan lalu membawanya keluar untuk menenangkan diri. Fritz lalu mengatakan kalau orang yang disebutkan oleh pria tadi merupakan ayahnya. Setelah itu, mereka lalu kembali ke ruang wawancara. Pria itu lalu kembali melanjutkan ceritanya. Ia berkata kalau orang yang datang dari stasiun radio itu malah menyuruh dirinya untuk segera pergi jauh dari rumah mawar tersebut. Sebab, masih ada tempat indah di luar sana yang sedang menunggunya. Sejak saat itu, ia pun memutus hubungan dengan rumah tersebut. Mendengar itu, Fritz sama sekali tak bisa berkata apapun. Beberapa waktu kemudian, Nina dan Diter sudah kembali ke Jerman dan tinggal bersama Dr. Reichwein. Tak lama setelah itu, Tenma mengirim mereka sebuah surat. Di dalam surat itu, Tenma meminta Dr. Reichwein untuk menjaga Eva jika datang padanya. Ia juga memberitahukan kalau semuanya akan segera berakhir. Carl kemudian coba melacak dari mana Tenma mengirim surat tersebut. Nina kemudian berkata kalau ia ingin semua ingatannya kembali. Oleh karena itu, ia pun bersedia melakukan metode apapun untuk mengembalikan ingatannya. Beberapa waktu kemudian, Gillen akhirnya memutuskan untuk melakukan metode hipnosis kepada Nina. Saat Nina sudah jatuh ke alam bahwa sadarnya, Gillen lalu menanyai banyak hal mengenai keluarga Nina. Nina lalu bercerita kalau ayahnya dulu bekerja sebagai tentara pemerintah. Namun, ia sekalipun tak pernah bertemu dengannya. sementara ibunya adalah seorang aktivis anti-pemerintah. Saat ditanya mengenai keberadaan sang ibu, Nina seketika merasa sangat ketakutan. Ia kembali mengingat hal menyeramkan yang terjadi di rumah mawar merah. Namun, ia tiba-tiba terdiam saat Gillen memanggil namanya. Nina lalu beranjak dari kursinya dan langsung mencekik Gillen. Tak ada pilihan lagi, Gillen pun langsung menyadarkan gadis itu. Setelah beberapa waktu, Carl akhirnya berhasil mengetahui kalau surat yang dikirim Tenma pada mereka berasal dari kota Frankfurt. Beberapa hari kemudian, Nina memutuskan untuk pergi ke kota Frankfurt menyusul Tenma. Dalam surat yang ditinggalkannya, Nina mengaku sudah mengingat masa lalunya. Ia juga sudah tahu kemana Johan akan pergi. Karena itulah ia akan mengakhiri semuanya. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Tenma yang berada di sebuah hotel sedang mengintai Peter Capek. Tenma kemudian hendak mengikuti mereka. Tapi sialnya, belum sempat masuk ke dalam taksi, polisi tiba-tiba berdatangan untuk menangkap dirinya. Pada saat itu juga, Tenma pun mencoba kabur dari mereka. Tapi naasnya, ia malah ditabrak oleh sebuah mobil. Saat tersadar, Tenma sudah berada di rumah seorang dokter gigi bernama Milan yang sudah mengenal siapa Tenma. Saat Tenma ditabrak, Milan kebetulan berada di lokasi. Dan untungnya, Tenma tidak mengalami cedera yang serius. Tenma kemudian diberitahu kalau ia saat ini berada di distrik Turki kota Frankfurt. Sebuah distrik yang dulu pernah diselamatkan Tenma dari kebakaran. Namun, semua bangunan di distrik ini sedang dibangun ulang dan banyak para imigran yang dipaksa pindah ke tempat lain. Karena situasi itu pula, Milan menampung beberapa orang yang telah digusur dari rumah mereka. Mereka pun tampak bahagia walau memiliki latar kehidupan yang berbeda. Di malam harinya, Tenma baru menyadari bahwa foto Peter Capek tertempel di dinding kamar tersebut. Ia juga mendapati sebuah pistol di dalam laci meja. Milan pun akhirnya mengaku kalau dia berencana untuk membunuh Peter Capek. Tenma yang sangat kebingungan lantas menanyakan apa tujuan Milan melakukannya. Milan lalu berkata kalau Capek adalah seorang iblis. Capek sendiri kabur ke Jerman saat rezim komunis runtuh di Ceko. Ketika sudah di Jerman, ia kemudian mengadakan kelas membaca di rumahnya. Namun, banyak anak-anak yang mengikuti kelas itu mulai berperilaku aneh. Satu persatu dari anak-anak itu kemudian mulai melakukan bunuh diri. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menunjukkan perilaku kekerasan yang parah. Hingga pada suatu hari, terjadi sebuah insiden di antara anak-anak yang mengikuti kelas itu. Yang mana, mereka saling membantai satu sama lain. Pada saat itu, Milan coba mewawancarai salah satu anak yang terlibat dalam insiden itu di penjara. Namun, Bocah itu malah berkata kalau ia ingin kembali ke kelas tersebut. Tapi pada malam harinya, Bocah itu malah melakukan bunuh diri. Dan Bocah itu adalah anak Milan sendiri. Capek sendiri menghilang setelah insiden tersebut. Tapi saat kembali ke Frankfurt, dia telah menjadi orang penting di sebuah organisasi yang menjalankan dunia kriminal di kota tersebut. Ia juga lah orang yang telah membersihkan distrik ini dari orang Turki dan juga orang asing lainnya. Bahkan, percobaan pembakaran distrik Turki pada 10 tahun yang lalu merupakan bagian dari rencananya. Milan kemudian menegaskan kalau ialah orang yang akan membunuh Capek. Malam harinya, Milan meminta pistolnya yang disembunyikan oleh Tenma. Awalnya, Tenma tak mau memberikannya karena ia tak ingin Milan menjadi seorang pembunuh. Terlebih lagi, Milan kini mempunyai banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Dengan rasa amarahnya, Milan lalu mengatakan kalau ia dan Capek sebenarnya teman semasa kecil dan mereka berasal dari kota yang sama. Ia juga lah orang yang telah membawa Capek ke Jerman. Capek sendiri merupakan anak dari seorang pejabat di rezim komunis Ceko. Saat rezim komunis di negara itu runtuh, Milan kemudian membantunya kabur ke Jerman. Dengan kata lain, ialah yang telah mendatangkan sang iblis ke negara ini. Milan lalu mengatakan kalau ia dan Tenma sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Mendengar itu, Tenma pun tak bisa menahan kepergiannya. Pada keesokan harinya, Milan kemudian mengikuti Capek yang sedang menghadiri sebuah acara pameran. Beberapa saat kemudian, Tenma melihat berita di TV mengenai insiden penembakan yang baru saja terjadi di sebuah acara pameran. Dilaporkan tak ada korban yang jatuh. Sementara pelaku sudah tewas ditembak oleh polisi di lokasi kejadian. Sementara itu, Nina yang berada di sebuah bar juga melihat berita tersebut. Saat melihat wajah Capek di televisi, Nina pun seakan mengingat pernah bertemu dengannya. Sementara di lain sisi, The Baby datang menemui Capek untuk mengutarakan kekhawatirannya terhadap Johan yang menurutnya sudah berada di luar kendali mereka. Akan tetapi, Capek sama sekali tidak menghiraukan peringatan darinya. Ia sangat yakin kalau semuanya masih berjalan sesuai rencana. Baginya, prioritas utama mereka saat ini adalah mengamankan Nina. Dari sana, The Baby kemudian pergi menemui pemuda yang bersalaman dengan Johan. Ia kemudian memperingatkannya agar tidak bertindak macam-macam dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ternyata, ayah pemuda itu merupakan salah satu pendiri organisasi Neo-Nazi. Tapi setelah kematian sang ayah, ia kemudian menggantikan posisi sang ayah di dalam organisasi. Pemuda itu lantas menduga kalau The Baby ingin mengambil posisinya di dalam organisasi. Ia lalu berkata kalau hal buruk bisa terjadi pada orang yang mengancam dirinya. Kendati demikian, ia tak ingin mereka saling bermusuhan. Pada malam harinya, The Baby pergi berkencan dengan seorang wanita untuk menghibur dirinya. Beberapa waktu kemudian, salah seorang anak buah Capek pergi ke sebuah hotel untuk menjemput The Baby. Namun betapa kagetnya ia di saat menemukan pria tua kecil itu sudah tewas di dalam kamar mandi. Kematian The Baby pun langsung disampaikan kepada Capek. Ia pun kembali mengingat peringatan The Baby sebelumnya. Dan itu mulai membuatnya sangat ketakutan. Capek sangat yakin kalau Johan adalah orang yang telah membunuhnya. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk segera menjemput Nina. Yang mana Nina merupakan jaminan agar dirinya tetap aman. Setelah itu, Capek kemudian pergi bersama seorang pengawalnya menuju sebuah vila untuk berlindung. Dalam perjalanan, ia teringat dengan Milan yang mengincar nyawanya saat dipameran. Ia juga mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Franz Bonaparta. Pada saat itu, ia diperlihatkan dua anak kembar yang merupakan objek dari percobaan yang sedang dijalankan oleh Franz Bonaparta. Secara tiba-tiba, Capek memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Perasaan paranoid seketika mulai menyelimuti dirinya. Ia sangat kuatir jika pengawal lain yang telah menunggu mereka di vila telah membocorkan keberadaannya. Ketika melihat pengawalnya hendak mengambil sesuatu, Capek yang sangat panik pun langsung menembaknya. Dan ternyata orang itu hanya mengambil sebuah korek. Setelah menenangkan diri, Capek kemudian memutuskan untuk pergi ke vila persembunyiannya. Sesampainya di sana, ia pun langsung meminum sebotol anggur yang terletak di meja. Namun betapa kagetnya ia di saat Johan muncul di tempat itu. Pada saat itu juga, Capek kemudian berusaha memuntahkan anggur yang baru saja diminumnya. Akan tetapi, Johan berkata kalau ia akan baik-baik saja. Capek lantas menanyakan alasan Johan membunuh The Baby sebab mereka harusnya bekerja sama. Yang mana mereka akan mencari Nina seperti permintaan Johan. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Johan malah berkata kalau Franz Bonaparta masih hidup. Di lain sisi, dua orang pengawal Capek yang hendak menjemput Nina sangat dikejutkan ketika Nina menodongkan senjata pada mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa Capek lah yang memerintahkan mereka, Nina pun bersedia untuk dibawa menemuinya. Sementara itu, Tenma memutuskan untuk pergi dari rumah Milan. Tapi sebelum itu, ia coba memberikan semangat pada semua orang yang tinggal di tempat itu agar mereka tidak berlarut dalam kesedihan. Tak lama kemudian, para polisi pun mulai berdatangan untuk memeriksa seisi rumah tersebut. Pada malam harinya, Tenma kemudian mengikuti pemuda yang bersalaman dengan Johan hingga sampai ke sebuah apartemen. Saat memasuki apartemen itu, pemuda itu lalu coba memanggil Johan. Akan tetapi, yang muncul malah Eva dengan memegang sebuah pistol. Eva lalu bertanya di mana Johan saat ini, karena ia tak pernah melihatnya setelah dua minggu mengawasi apartemen tersebut. Pemuda itu pun terus berkelit kalau ia tidak mengetahui di mana Johan saat ini. Tanpa basa-basi lagi, Eva pun langsung menembak telinga pemuda yang bernama asli Christoph itu. Eva ternyata sudah menyelidiki identitas pemuda itu. Ayahnya merupakan pemilik salah satu grup finansial terbesar di seluruh Jerman. Eva kemudian lanjut menanyakan apa sebenarnya tujuan capek mempertemukan ia dan Johan. Christoph lalu mengaku kalau ia dan Johan sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Dan capek sama sekali tidak mengetahui hal itu, dirinya juga merupakan seorang anak angkat. Karena faktanya, ia berasal dari panti asuhan Kinderheim 511 sama seperti Johan. Ia merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat selain Johan dari tempat itu. Pada saat terjadinya pembantaian, ia bersembunyi sampai insiden itu berakhir. Johan kemudian menemukannya dan berkata bahwa ia mempunyai sebuah rencana untuk mereka. Saat Eva menanyakan apa rencananya, pemuda itu tiba-tiba menerjang Eva dan langsung merebut pistol itu darinya. Pada waktu yang bersamaan, Tenma tiba di tempat itu dan langsung melepaskan beberapa tembakan. Sementara di tempat lain, Nina akhirnya bertemu dengan Capek yang masih dibiarkan Johan untuk hidup. Setelah mengetahui kalau Johan baru saja dari tempat itu, Nina lalu meminta agar dirinya dibawa pada Johan. Capek kemudian membawanya ke sebuah tempat yang telah diberitahukan oleh Johan. Sembari menceritakan mengenai kedua orang tua Nina. Ayah Nina merupakan seorang tentara pemerintah dan dianggap yang terbaik di kesatuannya. Sementara Ibu Nina merupakan seorang mahasiswi yang mengambil jurusan rekayasa genetik yang juga diketahui sebagai yang terbaik di kampusnya. Mereka kemudian bertemu di sebuah cafe di kota Praha dan langsung jatuh cinta satu sama lain. Setelah mengetahui kalau wanita itu telah mengandung anaknya, pria itu kemudian mengaku jika pertemuan mereka merupakan bagian dari misinya. Misi yang sama seperti yang ditugaskan pada orang lain yang bekerja pada pemerintah saat itu. Yang mana setiap orang yang memiliki ras, kepintaran, fisik, dan daya tahan tertentu akan dipasangkan untuk mempunyai keturunan yang unggul. Percobaan itu dilakukan terhadap banyak pasangan kala itu dan mereka adalah salah satunya. Setelah beberapa waktu, pria itu pun memutuskan tak mau lagi terlibat dalam percobaan tersebut. Ia kemudian mengajak wanita itu untuk kabur bersama. Tapi naasnya, mereka malah tertangkap dan akhirnya dipisahkan satu sama lain. Wanita itu kemudian dikurung di sebuah kamar dengan pengamanan yang ketat. Ia juga diberitahu kalau pria yang dicintainya sedang menjalankan misi yang baru. Namun, wanita itu menyadari kalau pria yang dicintainya sebenarnya sudah dibunuh. Saat kehamilannya sudah membesar, Franz Bonaparta kemudian mulai sering berkunjung untuk menggambarnya. Wanita itu lalu berkata kalau ia tak akan memaafkan apa yang telah dilakukan padanya. Selain itu, anak yang dikandungnya juga pasti akan membalaskan dendamnya. Suatu hari, wanita itu mencoba kabur melalui ruang saluran udara. Tapi sialnya, dia tertangkap kembali karena pingsan tak jauh dari lokasi. Tak lama setelah itu, wanita itu akhirnya melahirkan sepasang anak kembar. Wanita itu pun sudah menyiapkan sebuah nama untuk mereka. Akan tetapi, Franz Bonaparta malah berkata kalau mereka tidak membutuhkan nama. Tidak lama kemudian, Nina akhirnya sampai di sebuah rumah terbengkalai. Sementara itu, Tenma terus menanyai keberadaan Johan pada Christophe yang sudah terluka parah. Awalnya, pemuda itu bersikukuh tak mau memberitahukan di mana Johan berada. Melihat lukanya yang sudah semakin parah, Tenma kemudian meminta Eva untuk menghubungi ambulan. Saat kembali ke mobil, Eva tak lagi menemukan Tenma ada di sana. Christophe lalu berkata kalau Tenma sudah pergi ke tempat di mana Johan berada. Kembali pada Nina yang akhirnya bertemu dengan Johan di rumah terbengkalai tersebut. Nina pun kembali mengingat saat ia menyambut Johan yang berhasil kabur dari rumah mawar. Mereka lalu membakar rumah bergambar tiga katak itu, kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sepasang suami istri paruh baya yang tidak memiliki anak. Pasangan itu kemudian memutuskan untuk mengadopsi mereka. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Tak lama kemudian, pasangan suami istri itu ditemukan tewas di perkebunan mereka. Nina lalu menanyakan, apa alasan Johan membunuh semua orang yang sangat baik pada mereka? Gadis itu juga berkata kalau ia akan mengakhiri semuanya. Namun, Johan malah balik bertanya, apa maksud dari akhir yang diucapkan oleh Nina? Karena ia sendiri sudah melihat akhir itu seperti apa. Saat diambil paksa dari rumah tiga katak, Johan kemudian ditempatkan di ruangan yang sangat gelap. Sampai ia tak mengetahui di mana dirinya berada. Ia hanya diberikan makanan agar bisa bertahan hidup. Suatu hari, Franz Bonaparta kemudian membawanya ke rumah mawar untuk menemui banyak orang. Mereka pun mengadakan pesta untuk menyambut kedatangannya. Akan tetapi, satu persatu orang yang ada di tempat itu kemudian mulai berjatuhan satu persatu. Dan hanya Franz Bonaparta yang masih berdiri. Johan lalu mengaku kalau ia kabur dari rumah mawar untuk kembali ke rumah tiga katak. Ia kemudian menceritakan semua yang dialaminya hari demi hari kepada Nina. Akan tetapi, Nina langsung membantah kalau semua itu tidak benar. Beberapa saat kemudian, Tenma tiba di tempat itu dan mendapati Nina yang hendak bunuh diri. Tenma kemudian coba menenangkannya. Nina yang sangat histeris lalu berkata, kalau ia sudah mengingat semuanya. Ternyata, Nina lah orang yang dibawa paksa dari rumah tiga katak dan ia juga lah yang telah menyaksikan puluhan orang tewas di rumah mawar. Saat kabur dari sana dan kembali ke rumah tiga katak, ia mendapati Johan yang berdandan seperti dirinya. Ia lalu menceritakan semua yang dialaminya pada Johan. Karena itulah Nina seakan mengingat pernah berada di rumah mawar dan juga merasa pernah bertemu dengan Capek. Karena Capek merupakan salah satu orang yang membawanya dari rumah tiga katak. Setelah mendengar semuanya, Johan kemudian menjadikan apa yang dialami oleh Nina di rumah mawar menjadi ingatannya. Sesaat kemudian, Capek mendatangi mereka dan mengatakan kalau Johan mungkin pergi untuk membunuh Frans Bonaparta. Sebelumnya, ia telah memberitahukan keberadaan anak Frans Bonaparta kepada Johan. Capek lalu pergi dari tempat itu seraya bertanya-tanya apa sebenarnya yang dibuat oleh Frans Bonaparta. Saat memikirkan hal itu, Capek tiba-tiba ditembak oleh pengawalnya sendiri. Ternyata, mereka sudah mengetahui kalau salah satu rekan mereka sudah tewas dibunuh oleh Capek. Di tempat yang berbeda, terlihat Lange yang tiba di sebuah kota kecil bernama Ruhenheim. Lange kemudian mendatangi sebuah hotel bernama Versteg yang dikelola oleh seorang pria tua. Ia juga dibantu oleh seorang bocah bernama Wim yang bertugas membawakan barang bawaan para tamu hotel tersebut. Selain Lange, ada juga sepasang suami istri yang menginap di hotel tersebut. Dari hotel itu, Lange kemudian mendatangi kantor kepolisian setempat untuk memperingatkan polisi yang bertugas agar mulai memeriksa orang yang datang ke kota ini mulai sekarang. Akan tetapi, polisi itu berkata jika Ruhenheim adalah kota kecil yang damai. Oleh karena itu, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di lain sisi, tampak Wim yang terjatuh setelah mengendarai sepeda bututnya. Beberapa anak lain kemudian datang dan mulai merundungnya. Setelah itu, seorang pria kemudian menghampirinya dengan penuh senyuman. Dan ternyata, pria itu adalah Grimer. Grimer pun hendak menginap di hotel yang sama dengan lunch. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita datang ke hotel itu untuk menanyakan mengenai anjingnya yang hilang. Dengan baik hati, Grimer kemudian menawarkan bantuan untuk mencarinya. Grimer lalu pergi ke berbagai tempat di kota kecil itu. Namun, tak ada satupun orang yang melihat anjing tersebut. Di tengah jalan, ia malah bertemu dengan lunch yang juga ingin mencari anjing tersebut. Mereka pun sempat berbincang walau hanya sebentar. Secara kebetulan, lunch melihat Wim yang mendapat perlakuan kasar dari ayahnya yang suka mabuk-mabukan. Sementara itu, Grimer coba bertanya pada seorang wanita penjaga restoran mengenai anjing yang sedang dicarinya. Sayangnya, wanita itu sama sekali tak pernah melihatnya. Ia malah menceritakan mengenai keinginannya untuk segera keluar dari kota tersebut. Beberapa saat kemudian, lunch dan Grimer kembali bertemu di hutan tak jauh dari kota. Mereka juga berhasil menemukan anjing yang sedang mereka cari. Tanpa basa-basi lagi, lunch yang sudah mengetahui siapa Grimer lalu bertanya apa tujuannya datang ke kota ini. Grimer yang sudah mengetahui siapa lunch juga berbalik menanyakan hal yang sama. Grimer lantas menduga kalau mereka mempunyai tujuan yang sama. Sementara itu, ada sepasang suami istri yang tinggal di kota itu berhasil memenangkan lotre sebanyak 20 juta mark. Bukannya merasa senang, hal itu malah membuat mereka sangat panik dan juga paranoid. Bahkan, sang suami sampai pergi ke kota lain untuk membeli beberapa senjata api. Sang suami khawatir kalau hal buruk akan terjadi pada mereka jika orang lain mengetahui mereka memiliki uang sebanyak itu. Sementara sang istri lebih mengkhawatirkan hal yang lain yang mana saat ia membeli tiket lotre itu seorang tetangga mereka bernama Conrad menyarankan wanita itu untuk menggunakan tanggal lahirnya. Dengan kata lain, tanggal lahir Conrad lah yang memenangkan lotre tersebut. Rasa paranoid mereka pun semakin menjadi-jadi di saat menyadari kalau para tetangga menatap mereka saat keluar dari rumah. Sang istri menduga kalau Conrad sudah mengetahui mengenai lotre itu lalu menyebarkannya pada tetangga lainnya. Sedangkan itu tampak Wim yang kembali dirundung oleh anak-anak lainnya. Mereka bahkan menyembunyikan sepeda butut Wim di sebuah rumah tua yang ada di hutan. Wim lalu pergi ke sana. Sesampainya di rumah itu ia malah bertemu dengan Grimer dan Lange yang kebetulan ada di rumah itu. Di tempat itu mereka menemukan banyak lukisan sketsa Johan dan Nina sewaktu mereka masih kecil. Di sisi lain Conrad yang sedang membersihkan kebunnya dihampiri oleh seseorang yang langsung menodongkan pistol padanya. Setelah kembali ke kota Wim lagi-lagi dirundung oleh anak-anak sebelumnya. Mereka bahkan mengambil uang yang didapat Wim selama bekerja di hotel. Sesaat kemudian seseorang mendatangi Wim dan menanyakan apakah ia ingin membunuh mereka. Sedangkan itu sepasang suami istri pemenang lotre sebelumnya berencana pergi menemui Conrad untuk membicarakan mengenai undian yang mereka menangkan. Yang mana mereka memutuskan untuk membagi hasil kemenangan tersebut. Namun betapa kagetnya mereka di saat menemukan jasad Conrad di perkebunan miliknya. Di sisi lain ayah Wim yang masih mabuk berat hendak pergi menuju sebuah bar. Saat di jalan sepasang suami istri yang menginap di hotel First Tech datang menghampirinya. Pria lumpuh itu secara mengejutkan beranjak dari kursi rodanya lalu memberikan sebuah pistol pada ayah Wim. Ia memberitahukan kalau Wim juga sudah memilikinya. Berpindah menuju kota Praha berkat informasi dari Nina Tenma akhirnya berhasil menemukan Lipsky. Setelah menyelidiki semua buku karangan Franz Bonaparta Tenma menyadari satu hal yang mana Franz Bonaparta menggunakan nama Ceko untuk semua bukunya. Hanya ada satu nama Jerman yang ia gunakan pada salah satu bukunya dan itu adalah Klaus Pop. Di sini kemudian terungkap bahwa Klaus Pop adalah nama asli ayah Lipsky. Saat ditanya mengenai keberadaan sang ayah Lipsky mengaku tidak mengetahuinya. Satu hal yang dia ingat kalau kampung halaman sang ayah adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan di Jerman bagian selatan. Sang ayah juga pernah mengiriminya sebuah kartu pos yang bergambarkan sebuah kota di tengah pegunungan. Tapi kartu pos itu sudah diberikannya pada Lange dan hanya sebatas itu yang ia ketahui. Tenma kemudian segera mencari kota yang dideskripsikan oleh Lipsky melalui sebuah peta dan ternyata itu adalah Ruchenheim kota yang sama yang didatangi oleh Lange. Sementara itu pasangan pemenang lotre sebelumnya memutuskan untuk pulang ke rumah setelah mereka menyembunyikan jasad Conrad di hutan. Situasi itu lantas membuat mereka semakin dilanda rasa ketakutan. Di lain sisi salah satu polisi yang sedang berpatroli di kota menghentikan mobilnya untuk memeriksa sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Saat ia mendekati mobil itu seseorang tiba-tiba menembak dirinya. Sementara Lange yang sudah kembali ke hotel menyadari ada yang janggal yang mana sepatu yang dipakai pria berkursi roda itu terlihat sangat kotor. Seolah-olah ia berjalan di tengah derasnya hujan di luar. Lange kemudian mencoba menghubungi seseorang. Akan tetapi sambungan telpon di kota itu sudah terputus. Di tempat yang berbeda ayah Wim yang baru saja sampai di sebuah bar langsung diusir oleh semua orang yang ada di sana. Ayah Wim lalu pergi dari tempat itu seraya memikirkan semua cacian dan hinaan yang dilontarkan padanya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke bar itu dengan sebuah pistol di tangannya. Namun betapa kagetnya ia di saat mendapati semua orang di bar itu sudah tewas. Seorang polisi juga akhirnya menemukan jasad Conrad yang disembunyikan di hutan. Karena sangat panik ia pun langsung menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Namun seorang pria datang dan langsung menembaknya. Sementara itu Grimer yang hendak kembali ke hotel secara kebetulan bertemu dengan Wim yang sedang memegang sebuah pistol di antara jasad para bocah yang selalu merundungnya. Grimer kemudian coba menenangkan bocah itu yang terlihat sangat terguncang. Saat memeriksa pistol yang dipegangnya Wim ternyata belum menembakkan satu peluru pun. Beberapa saat kemudian polisi yang diserang di hutan sebelumnya berhasil sampai ke hotel untuk meminta bantuan. Tapi seperti yang sudah diketahui semua sambungan telpon di kota itu sudah terputus. Tak mau berbasa-basi lagi Lange kemudian bertanya pada pria di kursi roda itu siapa mereka dan berapa banyak orang yang mereka miliki. Di saat yang bersamaan Grimer tiba di tempat itu dan langsung memberitahukan mengenai kekacauan yang sedang terjadi di seluruh kota. Dengan amarah yang berapi-api Grimer lalu bertanya pada sepasang suami istri itu berapa banyak pistol yang mereka sebarkan di kota ini. Pria tua itu kemudian menjawab kalau seseorang telah membayar mereka untuk melakukannya. Sang pemilik hotel kemudian berkata kalau seluruh kekacauan itu mungkin terjadi karena dirinya. Di sini kemudian terungkap kalau pemilik hotel itu adalah Franz Bonaparta atau yang memiliki nama asli Klaus Pop. Grimer kemudian langsung bertanya kenapa ia kabur dan malah bersembunyi setelah semua kejahatan yang telah ia lakukan di masa lalu. Pria tua itu pun tak bisa menjawab pertanyaannya. Ia malah berujar kalau dirinya sedang menunggu hukuman yang akan diberikan padanya karena ia sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Oleh sebab itulah ia tidak takut lagi untuk mati. Mendengar itu lantas membuat Grimer sangat marah. Grimer berkata kalau dia tak boleh mati sebelum mengakui kejahatan yang telah dilakukannya di hadapan semua orang. Lange kemudian mengancam pasangan suami istri itu untuk memberitahukan keberadaan Johan saat ini. Mereka lalu memberitahukan kalau orang yang memberikan mereka perintah saat ini berada di hotel Berbach. Di waktu yang bersamaan suami istri pemenang lotre datang ke tempat itu lalu menceritakan semuanya pada mereka. Lange kemudian meminjam salah satu senjata yang mereka miliki lalu hendak pergi ke hotel Berbach. Tapi sebelum itu Lange meminta Grimer untuk membelikannya sebotol whisky jika semuanya sudah berakhir. Di lain sisi Nina yang sudah kembali ke Jerman mendapat sebuah pesan surel dari Johan. Di dalam pesan itu Johan berkata sedang menunggu Nina di kota Ruhenheim. Mereka lantas menduga kalau sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Tak ingin Nina berada di dalam bahaya dokter Reichwein kemudian meminta Gillen untuk mendampinginya. Sedangkan itu tampak Roberto yang sedang bersama dengan penjaga restoran yang sebelumnya ditemui oleh Grimer. Sesaat berselang Tenma akhirnya sampai di kota itu. Salah satu warga kota yang terluka kemudian memberitahukan padanya kalau saat ini sedang terjadi kekacauan di kota. Orang itu lalu memohon pada Tenma untuk setidaknya menyelamatkan para anak-anak. Dari tempat itu Tenma kemudian pergi untuk mencari setiap orang yang berhasil selamat. Kemudian menyuruh mereka untuk segera pergi menjauh dari kota. Dari seorang pria yang berhasil selamat Tenma akhirnya mendapat informasi keberadaan Klaus Pop. Beberapa saat kemudian Lange sampai di hotel yang dituju dan mendapati wanita yang bersama Roberto sebelumnya sedang menangis ketakutan. Dirinya kabur setelah melihat semua orang di hotel itu sudah tewas. Lange kemudian menyuruhnya pergi ke hotel First Tag untuk berlindung. Bertepatan dengan itu Tenma muncul dan mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain. Lange kemudian berkata kalau orang yang dicari Tenma saat ini ada di hotel First Tag. Ia kemudian meminta Tenma untuk membawa wanita itu bersamanya. Secara perlahan Lange kemudian memasuki hotel itu dan bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai warga kota. Akan tetapi Lange langsung menembaknya di saat pria itu hendak mengambil senjatanya. Setelah itu Lange kemudian pergi menuju kamar penginapan Roberto. Di sisi lain tampak Grimer dan suami si pemenang lotre sedang berjaga-jaga. Namun mereka tiba-tiba diserang yang kemudian membuat pria bernama Henning itu terluka parah. Tidak hanya itu istrinya juga ikut terluka dalam serangan tersebut. Sementara pasangan suami istri yang menyebarkan senjata sebelumnya sudah tewas akibat terkena tembakan. Beruntung bagi Wim dan Klaus Pop yang berhasil selamat dari serangan itu. Dalam situasi seperti itu Wim sangat khawatir akan kondisi ayahnya. walaupun ia sering mendapat perlakuan kasar dari sang ayah. Grimer pun kembali menenangkannya dengan berkata kalau ayah Wim pasti baik-baik saja. Grimer lalu keluar dari hotel itu dan coba untuk berbicara dengan orang yang telah menyerang mereka. Pada waktu yang bersamaan wanita penjaga restoran sebelumnya akhirnya berhasil sampai di tempat itu. Namun ia tiba-tiba ditembak tepat di depan mata Grimer. Melihat itu Amara Grimer pun meledak di saat itu juga. Di lain sisi anak-anak yang diselamatkan oleh Tenma secara kebetulan bertemu dengan Nina dan Gillen yang baru saja sampai. Mereka pun berhasil mendapat informasi keberadaan Tenma dari seorang pria yang bersama anak-anak tersebut. Sementara itu Tenma yang baru sampai di Hotel First Egg mendengar keributan dari sebuah gedung. Ia kemudian masuk ke sana dan mendapati Grimer yang sudah terluka sangat parah. Bahkan lukanya sudah tak mungkin disembuhkan lagi. Grimer kemudian memberikan sebuah surat yang dititip oleh lunch untuk Tenma. Itu adalah surat yang ditemukan lunch dari rumah Mawar. Sesaat kemudian Wim bersama Klaus Pop mendatangi mereka. Dan lagi-lagi Grimer kembali berusaha meyakinkan Wim kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Secara perlahan air mata Grimer pun mulai berderai. Mengingat kalau ia dulu tak bisa merasakan apapun di saat anaknya meninggal. Setelah itu Grimer pun mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan mereka. Sementara itu Klaus Pop akhirnya mengaku pada Tenma kalau saat itu ia telah jatuh cinta pada ibu Ana dan Johan. Karena itulah ia menghabisi semua orang yang terlibat dalam percobaan itu di rumah Mawar agar tidak ada orang yang tahu mengenai hal kelam itu. Di sisi lain lunch yang masih berada di hotel berbak tiba-tiba diserang oleh Roberto dari belakang. Ia pun sudah terpojok dan hendak dihabisi oleh Roberto. Untungnya lunch dengan cepat menembak Roberto lebih dulu. Situasi pun kini sudah berbalik. Lunch kemudian menanyakan di mana Johan berada dan apa sebenarnya hubungannya dengan Johan. Alih-alih menjawab pertanyaan itu Roberto malah menyerang lunch dan juga merebut pistol itu darinya. Di sini Roberto akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya berasal dari Kinderheim 511 dan nama aslinya adalah Adolf Reinhardt anak yang dulu sering membagikan jatah coklatnya kepada Grimmer. Sedangkan itu Tenma bersama Klaus Pop pergi ke hotel berbak untuk mencari lunch. Klaus Pop lantas teringat kembali ketika ia melihat berita di TV saat Anna dan Johan diadopsi oleh pasangan Libbert dan ternyata dialah orang yang mendatangi rumah keluarga Libbert di malam kejadian. Setelah menceritakan mengenai hubungannya dengan kedua kembar itu pasangan Libbert pun mengizinkannya untuk melihat Anna dan Johan yang sedang tertidur. Pria tua itu pun kembali menyesali apa yang dulu telah dilakukannya. Sementara itu Lange dan Roberto masih bergelut satu sama lain. Dengan segala perjuangannya Lange akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Tak lama kemudian Nina dan Gillen sampai di hotel First Egg dan bertemu dengan Wim yang sedang berlindung di tempat itu. Di saat itu juga Wim langsung menyadari kalau wajah Nina mirip seperti lukisan yang ada di rumah tua di hutan. Dengan cepat Nina dan Gillen kemudian segera pergi ke sana tapi mereka tak menemukan apapun di tempat itu selain banyak lukisan yang disebut oleh Wim sebelumnya. Sedangkan itu terlihat ayah Wim yang terus mencari keberadaan putranya di penjuru kota itu. Wim kemudian pergi menemui Tenma untuk memberitahukan mengenai Nina. Bertepatan dengan itu Johan tiba-tiba muncul di hadapan mereka yang seketika membuat suasana semakin mencekam. Klaus Pop kemudian langsung memukul Tenma lalu berjalan perlahan ke arah Johan seraya mengarahkan pistol padanya. Ia kemudian mengajak Johan untuk mati bersama. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pada waktu yang sama Klaus Pop langsung terjatuh di saat itu juga. Dan ternyata Robertolah yang telah menembaknya. Roberto yang sudah tidak tertolong lagi akhirnya terjatuh tepat di hadapan Johan. Sementara Nina yang sedang menuju pada Tenma akhirnya mengingat kalau pada waktu itu Klaus Pop lah yang menyuruhnya untuk pergi jauh dari rumah mawar. Pria itu juga berkata kalau Nina tak boleh menjadi monster. Sementara itu Tenma meminta Wim untuk segera menjauh seraya mengarahkan pistolnya pada Johan. Di saat Tenma hendak melepaskan tembakan Nina tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Nina lalu berkata kalau ia sudah memaafkan Johan. Akan tetapi ia tak lagi menghiraukan perkataan Nina dan malah meminta Tenma untuk menembak dirinya. Johan bahkan mengancam akan menembak Wim jika Tenma tidak menembaknya. Dan tiba-tiba sebuah peluru seketika menembus kepala Johan yang langsung membuatnya terkapar. Ternyata ayah Wim lah orang yang telah menembak Johan setelah ia melihat Johan menodongkan pistol pada putranya. Beberapa waktu kemudian kepolisian bersama petugas medis akhirnya tiba di kota itu dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan di seluruh penjuru kota. Polisi sendiri belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untuk saat ini mereka pun hanya bisa menjadikan ayah Wim sebagai salah satu terduga pelaku. Setelah ia mengakui telah menembak Johan, para polisi bahkan belum juga mengerti dengan apa yang terjadi setelah Gillen menceritakan semuanya. Sesaat kemudian Lange berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Lange kemudian berkata kalau ia mengetahui apa yang terjadi dan akan menceritakan semuanya. Sementara itu pasangan pemenang lotre yang juga berhasil selamat kini tak lagi peduli dengan hadiah yang mereka menangkan. Saat hendak dibawa menuju rumah sakit, Lange melihat kalau Johan masih hidup dengan keadaan yang sangat kritis. Para petugas medis lalu berkata kalau kesempatannya untuk hidup sangatlah kecil. Berhubung tidak ada satupun dokter pembeda otak di kota tersebut. Mendengar itu, Lange kemudian menyuruh mereka untuk memanggil Tenma. Pada awalnya, Tenma sangat ragu karena ia tak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan menyelamatkan Johan. Namun, setelah melihat Wim yang terus mengatakan jika ayahnya bukanlah seorang pembunuh, Tenma lalu bangkit dan berkata pada Wim kalau ayahnya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Tenma akhirnya kembali ke ruang operasi untuk menyelamatkan Johan. Beberapa bulan kemudian, Eva datang menemui Dr. Reichwein untuk menceritakan mengenai kehidupannya yang sudah membaik. Ia bahkan sudah mempunyai pekerjaan dan tak lagi mabuk-mabukan. Sementara itu, Fritz bersama Jan berkunjung ke makam Grimmer untuk memberitahukan kalau mereka sudah berhasil membersihkan nama baik Grimmer. Sesaat kemudian, Lange juga datang ke tempat itu untuk meletakkan sebotol whisky di atas makam Grimmer sebagai ganti dari janji mereka yang tak bisa terwujud. Sementara Tenma sendiri sudah dibebaskan dari segala tuduhan. Nama baiknya juga sudah dikembalikan dan semua itu berkat kesaksian Lange di dalam persidangan. Tenma juga menerima banyak tawaran untuk menjadi dosen di berbagai universitas. Tapi ia menolaknya secara baik-baik. Tenma lebih memilih untuk bergabung dengan organisasi sukarelawan yang bergerak di bidang medis. Beberapa waktu kemudian, Tenma yang sedang berada di Perancis mendatangi sebuah panti asuhan. Di tempat itu, ia menemui seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah ibu Ana dan Johan. Air mata wanita itu pun seketika mulai berderai. Di saat mengetahui kalau kedua anaknya masih hidup, ia lalu memberitahukan pada Tenma siapa nama asli kedua kembar itu. Sementara itu, Nina yang kembali melanjutkan pendidikannya mendapat kabar bahagia. Yang mana, tesis kelulusannya dinyatakan sebagai yang terbaik di seluruh kampus. Nina pun berencana untuk menjadi seorang pengacara setelah dirinya lulus. Ia juga mendapat kabar bahagia lain ketika diter memberitahukan kalau Tenma akan segera kembali pada mereka. Tapi sebelum kembali, Tenma lebih dulu mendatangi rumah sakit polisi Jerman, tempat di mana Johan dirawat dan juga ditahan. Tenma lalu menceritakan pada Johan mengenai pertemuannya dengan ibu mereka dan juga nama yang hendak diberikan pada mereka. Tiba-tiba, Johan pun langsung terbangun, lalu menceritakan sesuatu pada Tenma. Pada saat Klaus Pop dan Peter capek datang ke rumah tiga katak, sang ibu berusaha menahan mereka agar tidak dibawa pergi. Klaus Pop kemudian meminta ibu mereka untuk memilih siapa yang akan dibawanya. Awalnya, sang ibu sempat ragu untuk memutuskan siapa yang akan diberikannya. Namun pada akhirnya, pilihannya pun jatuh pada Nina. Hal itulah yang meninggalkan pertanyaan di kepala Johan selama ini. Kenapa sang ibu memilih menyelamatkan dirinya? Atau mungkin, sang ibu tidak tahu perbedaan di antara mereka karena pada waktu itu mereka selalu didandani semirip mungkin. Dan yang paling utama, siapa sebenarnya yang tidak diinginkan oleh sang ibu? Setelah mengatakan itu, Johan pun kembali tertidur. Sementara Tenma kemudian pergi dari tempat itu. Belum jauh Tenma melangkah, Johan sudah menghilang dari kamarnya. Baiklah teman-teman, demikian seluruh alur cerita anime monster. Sebuah cerita yang sangat kompleks yang membuat kita berpikir sangat keras. Walaupun anime ini memiliki episode yang cukup panjang, namun tidak akan membuat penontonnya bosan sama sekali. Kendati demikian, anime ini mungkin cukup berat bagi sebagian orang karena dibutuhkan fokus yang tinggi untuk bisa mendapat berbagai detail yang ada di dalamnya. Mimin sendiri memberikan rating 9,5 pada anime ini. Bisa dikatakan, kalau ini adalah anime misteri psikologikal terbaik yang pernah Mimin tonton dan tak salah jika disebut masterpiece, Mimin sendiri sangat terkesan dengan development karakter pada anime ini yang mana setiap karakternya memiliki peran yang cukup penting dengan latar belakangnya masing-masing. Juga terdapat sebuah benang merah yang saling mengaitkan mereka. Bukan sekedar karakter pelengkap yang hanya numpang lewat seperti di anime lainnya. Kalau untuk endingnya, Naoki Urasawa seakan ingin membuat kita menentukan sendiri dari perspektif masing-masing apa yang selanjutnya terjadi pada Johan. Kalau teman-teman punya teori lain mengenai endingnya, silahkan ketik pada kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka dengan cerita yang Mimin bawakan, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita seru lainnya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.